BAB 1526, NAMA ANDA ADALAH HONG KING SUAN Saber radians menghantam suotki, menyebabkan ledakan menggelegar terjadi. Namun, itu tidak dapat memblokir pedangki sama sekali. Saat sinar saber hancur berantakan, pedangki melanjutkan jalurnya untuk memotong tubuh yang Tianwei. Tidak. Ceritan darah mengental keluar dari mulut yang Tianwei saat dia mendekati pintu kematian. Detik berikutnya, pedangki yang menakutkan menghantam tubuh tulang langit yang Tianwei. Ledakan. Dengan ledakan lain, tubuh tulang langit yang bertahan dengan paksa terbelah menjadi dua. Setelah tubuh tulang langit terkoyak, yang Tianwei berubah kembali ke tubuh aslinya. Darah tumpah di langit saat hujan darah turun. Ah! Jiwa pertarungan yang Tianwei menjerit keras saat mencoba melarikan diri. Menurutmu kamu bisa kabur. Sumo dengan dingin tertawa saat tubuhnya berkedip dan dia mengejar jiwa pertarungan saber panjang. Di bawah pengaruh kekuatan melahap di sekitarnya, jiwa pertarungan pedang panjang bergerak perlahan dan tidak mungkin ia bisa melarikan diri. Pada saat yang sama, mayat yang Tianwei, serta kekuatan darah yang jatuh, tersedot ke arah Sumo. Sumo pasti tidak akan menyerah pada kekuatan darah tubuh tulang langit. The Flaming Devil Ghost Saga telah mengingatkannya sebelumnya bahwa dia tidak boleh melewatkan untuk melahap konstitusi tubuh khusus yang kuat jika dia bertemu dengannya. Kecepatan Long Sabre Fighting Soul tidak bisa dibandingkan dengan kecepatan Sumo dan hanya dalam dua napas waktu, Sumo berhasil menyusulnya. Kembali, Sumo mencakar ke depan saat telapak tangan berbasis kekuatan kegelapan terbentuk dan meraih jiwa pertarungan saber panjang di dalamnya. Sumo, kami tidak memiliki dendam satu sama lain. Biarkan aku pergi. The Long Sabre Fighting Soul berjuang mati-matian dalam genggaman telapak tangan Sumo saat itu meraum dengan menyedihkan. Yang Tianwei sangat ketakutan. Dia tidak pernah membayangkan hasil seperti itu dan sekarang dia hanya bisa mencoba melarikan diri. Melepaskanmu, Sumo mencemoh saat dia berkata dengan dingin, lalu mengapa kamu tidak membiarkan aku pergi sebelumnya? Kamu, Yang Tianwei kehilangan kata-kata. Kemudian, suaranya sekali lagi muncul dari Long Sabre Fighting Soul, Sumo, kamu harus sadar akan konsekuensi membunuhku. He he, konsekuensi. Sumo mencibir sebelum melanjutkan, bunuh satu, bunuh dua, bunuh tiga. Ini semua pembunuhan, tidak ada perbedaan di antara mereka. Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, Sumo tidak membuang waktu lagi dan meremas telapak tangannya dengan keras. Tidak, ceritan melengking keluar dari Long Sabre Fighting Soul saat jiwa pertarungan langsung hancur berantakan di bawah kekuatan besar dari telapak tangan. Teriakan jiwa pertarungan bergema di langit berbintang sampai keheningan turun. Sumo tidak melahap jiwa pertarungan pedang panjang. Lagi pula, ada banyak orang di tempat kejadian dan akan terlalu berlebihan baginya untuk melahap jiwa pertarungan lain di bawah semua mata itu. Akan jauh lebih masuk akal untuk hanya menghancurkan jiwa pertarungan. Setelah membunuh Yang Tianwei, mayat Yang Tianwei dan kumpulan besar kekuatan darah terbang menuju Sumo. Sumo dengan santai melambaikan tangannya dan mengambil semua kekuatan darah dan mayatnya. Setelah kekalahan total Yang Tianwei, kedamaian jatuh di langit berbintang. Itu adalah kedamaian yang sangat sunyi. Semua orang menatap kosong ke pemandangan di depan mereka. Pro murid peringkat kedua dari sekte langit kosong, peringkat tiga marsial honorable, Yang Tianwei telah dibunuh oleh Sumo. Hasil ini mengejutkan. Bahkan Tianlang dan Yun Yuyu tercengang. Kekuatan Sumo mengejutkan mereka. Pada saat itu, Yang Tian Cheng menjadi pucat. Tubuhnya gemetar seperti pilar. Dia tidak membayangkan bahwa seniornya yang sangat berbakat akan dibunuh tanpa ampun oleh Sumo dalam beberapa saat. Yang Tian Cheng mengira Yang Tianwei dapat dengan mudah menangkap Sumo, sedemikian rupa sehingga dia dapat menyiksa Sumo sepuasnya dan menyelesaikan kebencian dalam dirinya. Namun, hasilnya sangat berbeda dari yang dia bayangkan. Lari. Cepat lari. Yang Tian Cheng tidak berani tinggal di lokasi itu lebih jauh. Tanpa ragu-ragu, dia berbalik dan melarikan diri, bahkan meninggalkan Yun Yuyu. Shosh. Terbang secepat kilat, Yang Tian Cheng melesat ke langit. Dalam sekejap mata, Yang Tian Cheng telah melakukan perjalanan melampaui penglihatan mata manusia. Mem, Sumo berbalik untuk melihat ke arah Yang Tian Cheng melarikan diri, niat membunuh berkilauan di matanya. Namun, begitu dia melihat Yun Yuyu di satu sisi, dia menekan niat membunuh dalam dirinya. Pada titik itu, dia memiliki hal-hal yang lebih penting untuk diperhatikan. Seluruh alasan dia pergi ke Ming Su Galaxy adalah untuk King Suan. Sumo perlahan-lahan menurunkan dirinya di samping Yun Yuyu. Nona suci, maaf telah membuatmu menunggu. Sumo melihat ke arah Yun Yuyu. Apa yang kamu cari untukku? Yun Yuyu menenangkan dirinya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Pada saat yang sama, dia memutuskan untuk segera pergi jika Sumo seperti pria lain, seperti Yang Tian Cheng, yang mengejarnya. Sumo berbalik untuk melihat sekelilingnya sebelum dia berkata kepada Yun Yuyu, ada banyak orang di sini. Haruskah kita mencari tempat lain untuk berbicara? Petik 2. Yun Yuyu melirik Sumo. Dia tidak ingin berinteraksi dengan Sumo sendirian. Lagipula, Sumo adalah pria misterius dan dia tidak tahu apa tujuannya. He he, Nona suci, Anda dapat yakin bahwa saya tidak akan melakukan hal buruk kepada Anda. Sumo tersenyum saat berbicara. Yun Yuyu terdiam sesaat sebelum dia mengangguk. Meskipun dia tidak sepenuhnya mempercayai Sumo, dia percaya diri dalam melindungi dirinya sendiri. Belum lagi Sumo, meskipun dia adalah Marsial Honorable Peringkat 9 teratas, akan mencari kematiannya sendiri jika dia berani melakukan apapun padanya. Baiklah kalau begitu ayo pergi ke Sun Moon City. Sumo tersenyum. Dengan itu, tubuhnya tersentak dan dia terbang menuju Sun Moon City dari langit berbintang. Yun Yuyu segera mengikuti Sumo dan meninggalkan langit berbintang. Hanya beberapa saat kemudian sebelum kerumunan kembali sadar. Keributan mengikuti. Dewaku, Sumo membunuh Yang Tian Wei, dia akan berada dalam masalah besar. Petik 2. Iya, Sumo sangat tidak berperasaan. Petik 2. Aku mendengar dia membunuh Hu Ren, murid pro lain dari sekte bulan langit sebelumnya. Kali ini dia membunuh Yang Tian Wei. Petik 2. Dia sangat kuat, sungguh tak terbayangkan. Petik 2. Petik 2. Di Sun Moon Star, seorang pria dan seorang wanita berdiri terpisah di Bukit Tandus. Pria dan wanita ini masing-masing adalah Sumo dan Yun Yuyu. Jadi, untuk apa kamu menemukanku? Yun Yuyu memandang Sumo di depannya dan berbicara dengan dingin. King Suan, apakah kamu benar-benar tidak ingat apapun? Sumo bertanya pada Yun Yuyu dengan hangat. Yun Yuyu melompat kaget dan alisnya berkerut sebelum dia bertanya, Kamu memanggilku apa? Sepertinya kamu benar-benar tidak ingat apa-apa. Sumo menghela nafas dalam-dalam. Kemudian, dia menatap langsung ke mata Yun Yuyu dan berkata, Namamu Hong King Suan. Ini adalah nama aslimu, bukan Yun Yuyu. Petik 2. Hati Yun Yuyu melonjak sekali lagi karena terkejut. Dia hanya memiliki ingatan beberapa tahun terakhir dan tidak memiliki ingatan tentang masa lalunya. Ini adalah rahasia pribadinya dan dia tidak pernah memberitahu siapapun tentang itu. Namun, jika Sumo mengatakan ini padanya, apakah itu berarti dia benar-benar tahu tentang masa lalunya? Bab 1527, tak berdaya. Yun Yuyu selalu ingin tahu tentang masa lalunya. Dia tidak ingin mengabaikan masa lalunya tetapi tidak ada orang yang tahu tentang itu. Oleh karena itu, Yun Yuyu telah berencana untuk mencoba mendapatkan kembali ingatannya begitu dia menjadi lebih kuat. Mungkin, begitu dia menjadi Marsial Sage atau bahkan Dewa Kosong, dia akan memiliki kekuatan untuk mencari tahu siapa dia. Namun, seseorang tiba-tiba datang sebelum dia dan memberitahu dia nama aslinya. Ini membuatnya terkejut dan Yun Yuyu tidak tahu apakah dia bahagia atau tidak tenang. Yun Yuyu tercengang karena dia tidak membayangkan seseorang akan memberitahunya tentang identitasnya. Dia juga senang karena dia tahu tentang masa lalunya. Namun, dia gelisah karena dia takut masa lalunya akan rumit. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Mengambil nafas dalam-dalam, Yun Yuyu bertanya. Dia tidak sepenuhnya mempercayai Sumo. Karena dia tidak memiliki ingatan tentang masa lalunya dan hanya sedikit yang mengetahuinya, dia tidak dapat memastikan apakah Sumo mengatakan yang sebenarnya. Akan mudah baginya untuk jatuh ke dalam jebakan. Tentu saja, kita berteman lama sekali dan aku sangat mengenalmu. Sumo mengangguk dengan tegas. Kalau begitu ceritakan semua yang kamu tahu tentang aku. Yun Yuyu memasang ekspresi serius saat dia bertanya. Baik. Sumo mengangguk ringan. Kemudian, dia berbalik untuk melihat ke arah pegunungan di sampingnya dan hutan saat dia melewati ingatannya. Kami mengenal satu sama lain 20 tahun lalu. Saat itu aku adalah murid Pulau Gail Saat Kau. Petik 2 Pada saat-saat berikutnya, Sumo terus menjelaskan apa yang terjadi di antara mereka berdua, identitas Hong King Suan, insiden masa lalu, dan sebagainya. Tentu saja, dia hanya secara singkat menyebutkan hubungan mereka berdua. Baru dua jam kemudian Sumo selesai menceritakan masa lalunya kepada Yun Yuyu. Kemudian, dia diam-diam menatapnya, menunggu dia bereaksi. Wajah Yun Yuyu sangat tenang setelah mendengar apa yang dikatakan Sumo. Dia berdiri di puncak gunung dan menatap jauh di kejauhan. Angin sepoi-sepoi mengangkat rambutnya yang halus dan membelai ke meja putihnya. Bagaimana Anda akan membuktikan bahwa semua yang Anda katakan itu benar? Yun Yuyu bertanya dengan ragu. Meskipun nadanya ragu, dia sudah setengah langkah untuk mempercayai apa yang dikatakan Sumo. Ini karena tidak ada celah dalam apapun yang dikatakan Sumo padanya. Lebih jauh lagi, dia tahu melalui mata Sumo bahwa dia sangat mengenang masa lalunya. Akan sulit membodohi dia. Saya punya banyak cara untuk membuktikan diri. Sumo berseru. Dengan itu, dia melambaikan tangannya dan peti mati tembus pandang muncul di depannya. Peti mati tembus pandang ini adalah peti mati spiritual langit gelap tempat Kian Sunyu beristirahat. Melalui cahaya yang melewati dinding peti mati yang tembus cahaya, seseorang dapat dengan jelas melihat Kian Sunyu sedang beristirahat dengan tenang dan damai di dalam peti mati. Ini adalah seniormu, Kian Sunyu. Sumo memberitahu Yun Yuyu. Saat Sumo memandang Kian Sunyu di peti mati, hatinya mengerut kesakitan saat dia merasakan kesepian dan penyesalannya. Kesepian itu karena Kian Sunyu sudah lama terbaring di peti mati. Tidak ada yang tahu kapan dia bisa dihidupkan kembali. Penyesalannya adalah karena Kian Sunyu dan Hong Kian Suan baru bisa bertemu lagi setelah bertahun-tahun, dan dengan begitu banyak kesedihan. Kembali ketika Sumo mengalahkan Sangguan Hao dan anggota Sekte Iblis Dunia Bawah menyerangnya, Hong King Suan dan Kian Sunyu bergegas maju untuk menyelamatkannya tanpa berpikir dua kali. Namun, saat ini, salah satu dari mereka ditangkap dan yang lainnya memiliki satu kaki di kuburan. Malah petaka yang menimpa keduanya sangat besar. Ketika keduanya bertemu lagi, lebih dari sepuluh tahun telah berlalu. Yun Yuyu menatap peti mati itu dan alisnya berkerut saat dia diam-diam melihat ke arah Kian Sunyu di dalamnya. Namun, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak dapat mengingat apapun. Orang tua dan kerabatmu semuanya ada di Ancien Spirit Galaksi. Sumo memberitahu Yun Yuyu lagi. Kembali ketika dia memimpin dunia Cakrawala dan menunggu suku bertuah tiba, dia telah mengirim orang-orang untuk membawa keluarga King Suan dan orang-orang dari kerajaan besar Hong ke Istana Cakrawala. Galaksi roh kuno, Yun Yuyu bergumam pada dirinya sendiri. Dia mempertahankan ekspresinya yang tenang tetapi pada kenyataannya, pikirannya seperti lautan, dengan ombak besar saling menabrak. Dia sudah 70 persen percaya dengan apa yang dikatakan Sumo. Lalu bagaimana saya bisa sampai ke suku Sun Moon? Yun Yuyu bertanya dengan nada serius. Sumo tidak memberitahunya sebelumnya bagaimana dia berakhir dalam situasinya saat ini. Setelah kamu ditangkap oleh suku bertuah, imam besar dari suku penyihir bintang dunia bawah surga menjualmu kepada suku Sun Moon. Seorang ahli wanita yang kuat dari suku Sun Moon menghapus semua ingatanmu sebelumnya. Sumo menjelaskan. Yun Yuyu kaget saat mendengar kata-kata Sumo. Ingatannya dihapus oleh Sun Moon Tribesmen. Pakar yang mana? Yun Yuyu bertanya. Saya tidak tahu siapa sebenarnya dia tapi dia mengenakan jubah istana dan merupakan orang yang sangat agung. Wajahnya, Sumo menjelaskan secara rincin penampilan ahli wanita itu kepada Yun Yuyu. Yun Yuyu dengan ringan menganggupkan kepalanya. Dia tahu siapa ahli wanita itu dari penjelasan Sumo. Ahli wanita yang mengenakan jubah istana adalah seorang tetua dari Sun Moon Tribes, seorang marsial sage. Yun Yuyu dibanjiri informasi sekarang dan pikirannya kacau balau. Dia percaya apa yang dikatakan Sumo, tapi dia tidak mempercayainya sepenuhnya. Yang terpenting, dia tidak merasakan keakraban dengan apa yang dikatakan Sumo. Seolah-olah dia baru saja mendengar cerita tentang orang asing. Karena kehilangan ingatannya, dia tidak bisa berhubungan sama sekali dengan apapun tentang Hong King Suan ini. Namun, meskipun begitu, Yun Yuyu sangat terharus setelah mendengar kata-kata Sumo. Bagaimanapun, ini mungkin masa lalunya. Terima kasih telah memberitahuku ini. Beberapa saat kemudian, Yun Yuyu sedikit membungkuk dan berterima kasih pada Sumo. King Suan, aku datang ke Ming Su Galaksi khusus untukmu. Sumo menyatakan. Terima kasih. Yun Yuyu berterima kasih kepada Sumo lagi sebelum dia berkata, saya akan pergi dan memverifikasi apakah apa yang Anda katakan kepada saya hari ini benar. Meskipun dia mempercayai kata-kata Sumo, Yun Yuyu tidak akan menganggap kata-katanya sebagai kebenaran dan karenanya dia ingin memverifikasi fakta. Bagaimanapun, suku Sun Moon telah memberinya segalanya dan mengizinkannya untuk tinggal di suku Sun Moon tanpa rasa khawatir. Mereka bahkan memberinya sumber daya yang tak terbatas untuk diolah. Selanjutnya, Grand Elder Jin yang diperlakukan seperti putrinya sendiri saat dia menjadi Tuan Yun Yuyu. Yun Yuyu tidak mungkin mulai membenci suku Sun Moon hanya dengan mendengar kata-kata Sumo. Bagaimana Anda akan memverifikasi fakta? Sumo mengerutkan kening. Dia telah menjelaskan semuanya secara detail tetapi sepertinya Yun Yuyu masih belum mempercayainya sepenuhnya. Yun Yuyu tidak menjawab Sumo setelah mendengar pertanyaannya. Pikirannya benar-benar bingung dan dia membutuhkan waktu untuk menyelesaikan masalah dan menenangkan dirinya. Sumo? Aku harus kembali ke sukunya. Sampai ketemu lain kali, Yun Yuyu menjelaskan sebelum dia berbalik dan terbang ke langit. Tapi, Sumo terkejut. Dia tidak berpikir bahwa Yun Yuyu akan pergi dengan terburu-buru, meskipun dia belum sepenuhnya menjelaskan masalahnya. Saat dia menghela nafas pada dirinya sendiri, Sumo merasa tidak berdaya. Tampaknya membantu Hong King Suan mendapatkan kembali ingatannya tidak dapat dilakukan dalam waktu sesingkat itu. Yang terpenting, dia tidak bisa menutup jarak di antara mereka berdua hanya berdasarkan kata-kata saja. Kecuali, mungkin ada cara untuk membantu King Suan mendapatkan kembali ingatannya. Bab 1528, Energi Asal Melihat bayangan Yun Yuyu yang menghilang, kilatan gelap melewati mata Sumo. Sumo tidak mengejar Yun Yuyu karena dia ingin memberinya waktu untuk menyelesaikan masalah. Dia tahu dengan jelas bahwa dia tidak bisa meminta banyak darinya. Hong King Suan yang kehilangan ingatannya bukanlah Hong King Suan masa lalu lagi. Dia tidak bisa memaksa terlalu banyak padanya dan harus memberinya waktu untuk menerima sesuatu. Selain itu, Sumo percaya bahwa Yun Yuyu tidak akan meninggalkan keadaan apa adanya. Dia pasti akan menemukannya lagi. Sumo menyimpan peti mati spiritual langit gelap dan berdiri di puncak gunung saat dia menatap kosong ke hutan hijau subur di bawahnya. Beberapa saat kemudian, Sumo duduk bersila di puncak gunung. Melambaikan tangannya, mayat yang terbelah menjadi dua muncul di udara. Itu adalah mayat yang Tianwei. Ada genangan besar darah di sekitar mayat yang Tianwei. Itu adalah darah segar yang mengalir dari lukanya. Mata Sumo tertuju pada cincin penyimpanan hitam di jari yang Tianwei. Shosh. Saat Sumo membuka telapak tangannya, cincin penyimpanan hitam itu secara otomatis meninggalkan jari yang Tianwei dan terbang ke telapak tangan Sumo. Downstone seharusnya ada di dalamnya, kan? Sumo memiliki harapan tinggi saat dia meraih cincin penyimpanan hitam. Dia memiliki harapan tinggi bahwa Downstone akan berada di ring penyimpanan. Kemungkinan itu tinggi. Bagaimanapun, Downstone dilelang ke Yang Tianwei, dan itu tidak mungkin berada di tangan Yang Tian Cheng. Dengan harapan tinggi, Sumo memikirkan secara mental dan memasuki ring penyimpanan. Ada banyak item yang disimpan di dalam area spasial cincin penyimpanan. Sekitar 7.000 hingga 8.000 kristal spiritual tengah, berbagai jenis senjata dan gelang giyok tersedia. Downstone juga duduk dengan tenang di salah satu sudut. Benar-benar ada di sini, Sumo terlihat gembira. Downstone ini bisa sangat bermanfaat baginya. Bahkan jika itu tidak membantunya dalam kultifasinya, itu bernilai tinggi dan karenanya merupakan aset besar bagi Sumo. Tanpa hati-hati melihat semuanya, Sumo menyimpan cincin penyimpanan hitam dan kemudian melihat mayat yang Tianwei mengambang di udara. Sumo melepaskan devoring fighting soul-nya, langsung menyelimuti seluruh area dengan kekuatan melahap. Mayat yang Tianwei kemudian disedot ke dalam jiwa pertarungan devoring. Kemudian, semua yang ada di yang Tianwei dimakan oleh Sumo. Aura di sekitar Sumo mulai melonjak dengan cepat. Meskipun eliksir menyelam dalam yang Tianwei rusak, dia adalah prajurit terhormat peringkat 3, dan dia memiliki kekuatan darah yang sangat padat di dalam dirinya. Di saat yang sama, Sumo merasakan energi khusus memasuki tubuhnya. Tubuh tulang langit Sumo mengagumi dirinya sendiri. Energi khusus ini adalah angkatan darah tubuh tulang langit yang Tianwei. Tanpa ragu-ragu, Sumo benar-benar menyerap kekuatan darah ke dalam dirinya. Kemudian, dia perlahan menggabungkan kekuatan darah dengan kekuatan darah asli di dalam dirinya. Dengan itu, ia menambahkan bentuk baru konstitusi badan khusus ke dalam dirinya. Setelah setengah jam, Sumo menghentikan kultifasinya dan perlahan menstabilkan aura di tubuhnya. Kultifasinya telah meningkat secara substansial dan dia saat ini berada di tengah-tengah Rilem Marsial Honorable Rang 1. Namun, dia masih jauh dari puncak Rilem Marsial Honorable Peringkat 1. Beberapa saat kemudian, Sumo bangkit dan terbang ke langit. Sekarang dia memiliki banyak kristal spiritual padanya, dia tidak perlu khawatir tentang memiliki sumber daya untuk diolah. Sudah waktunya untuk kembali ke Sekte Jalan Sejati untuk mengolah dan mempersiapkan pemakaman setan kuno. Dua hari kemudian, Sumo kembali ke Sekte Jalan Sejati dan menuju istananya sendiri. Sekte itu relatif damai dan dia memperhatikan bahwa tidak ada pergolakan dari pembunuhan yang Tianwei. Karena tidak ada pergolakan, Sumo bisa menutup dirinya dalam kultifasi tanpa rasa khawatir. Sumo duduk bersila di ruang budidaya istananya. Setelah beberapa saat hening, Sumo membalik telapak tangannya dan daun stone muncul di tangannya. Saat Sumo dengan ringan menyentuh batu fajar, dia bisa merasakan kehangatan ringan yang dipancarkan darinya. Keajaiban macam apa yang dimiliki daun stone ini? Sumo bergumam pada dirinya sendiri dengan napas rendah. Beberapa saat kemudian, dia memikirkan secara mental dan memasuki daun stone. Di dalam daun stone, Sumo bisa merasakan kekuatan misterius. Aura tipis memenuhi ruang daun stone. Aura ini berwarna putih ke abu-abuan dan ada rasa ingin tahu yang datang darinya. Seolah-olah aura itu berasal dari zaman kuno atau mungkin datang dari suatu negeri asing. Alis Sumo mengerutkan kening tanpa sadar saat dia menggunakan pikiran mentalnya untuk mencari area di dalam daun stone. Kemudian, dia segera mengaktifkan devoring fighting soul dan melahap aura aneh itu. Aura aneh ini setipis sehelai rambut dan tidak stabil di telapak tangannya. Sumo bisa merasakan dengan jelas bahwa aura aneh itu memendam kekuatan yang berasal dari asal-usul dunia. Jika bukan karena sejumlah besar kekuatan gelap yang disalurkan Sumo ke telapak tangannya selain kekuatan yang melahap, Sumo tidak akan bisa mengendalikan auranya. Ini adalah origin energy. Sumo mengerutkan alisnya. Sepertinya ada sedikit hubungan antara aura aneh dan kekuatan gelap miliknya. Ini menarik minat Sumo. Apa sebenarnya origin energy? Ini tidak mungkin. Tiba-tiba, mata Sumo berbinar-binar. Pikiran ini membuatnya sangat tertarik. Semakin dia memikirkannya, semakin besar kemungkinan teori ini muncul. Namun, setelah merenungkannya untuk waktu yang lama, dia tidak menemukan petunjuk lagi, juga tidak punya cara untuk membuktikan teorinya. Saya ingin tahu apakah senior Zen Xian ada di sekte. Beberapa saat kemudian, Sumo menyalurkan energi caotik ke bidang ramuannya. Kemudian, dia menegakkan dirinya dan meninggalkan istana. Sumo akan menemukan Saint Zen Xian dan mencari bantuannya untuk memahami apa itu origin energy. Jika itu benar-benar tebakan Sumo, downstone akan sangat bermanfaat baginya. Tidak lama kemudian, Sumo tiba di puncak gunung Wendau, di depan kediaman Kekaisaran Saint Zen Xian. Saint Zen Xian, Sumo berdiri di depan pintu kediaman Kekaisaran dan menangkupkan tinjunya saat dia memanggil. Namun, tidak ada yang terjadi bahkan setelah dia menunggu selama tiga napas waktu. Sumo merasa tidak berdaya. Tampaknya Saint Zen Xian tidak ada dan dia harus datang lain hari. Sumo menyeret kakinya kembali ke istananya dengan enggan. Karena Saint Zen Xian tidak ada, Sumo tidak memikirkan origin energy lagi. Sebaliknya, dia mulai berkultivasi. Itu masih penting untuk meningkatkan peringkat kultivasinya. Bagaimanapun, pemakaman setan kuno akan segera hadir. Sumo memasuki Bengel Space dan mengeluarkan sejumlah besar kristal spiritual sebelum melahap semuanya. Penyerapan sejumlah besar kristal meningkatkan kultivasi Sumo. Setelah peringkat kultivasinya mencapai alam kehormatan bela diri, peningkatan peringkat menjadi lebih keras dan lebih lambat. Bahkan jika dia melahap kristal spiritual, tingkat peningkatan kultivasinya telah turun hampir 10 kali lipat. Lima hari kemudian, peringkat kultivasi Sumo akhirnya mencapai puncak alam hormat bela diri peringkat 1 setelah menggunakan lebih dari 4.000 kristal spiritual tengah. Durasi yang dia gunakan untuk mencapai ini jauh lebih lambat daripada ketika dia masih menjadi kaisar bela diri. Sumo tidak terburu-buru menerobos ke alam hormat bela diri peringkat 2 karena dia tahu dengan jelas bahwa kemacetan ke alam berikutnya seperti belenggu. Dia tidak bisa dengan paksa keluar darinya. Namun, meskipun Sumo tidak mencapai rilem martial honorable rank 2, kekuatannya telah meningkat secara signifikan. Di alam bela diri mulia, bahkan sedikit peningkatan dalam kultivasi dalam peringkat yang sama adalah peningkatan kekuatan yang besar. Kemudian, Sumo menghabiskan beberapa hari menstabilkan peringkat kultivasinya sebelum dia meninggalkan istananya lagi untuk pergi dan menemukan Saint Zensian. Sumo tidak bisa puas jika dia tidak memahami sifat origin energy dengan jelas. Itu masalah yang terlalu penting baginya. Bab 1529, Batu Fajar Caotik Sumo sangat gembira saat tiba di kediaman Saint Zensian. Kali ini Santo Zensian sedang beristirahat di atas bangku kayu di bawah pohon di pekarangan rumahnya. Senior Zensian Sumo berjalan ke halaman dan membungkuk ke Saint Zensian. Sumo, kamu di sini. Saint Zensian membuka matanya dan tersenyum ringan pada Sumo. Senior Zensian, saya punya pertanyaan untuk Anda. Sumo langsung memberi tahu Saint Zensian. Mem, duduk dulu. Saint Zensian menganggupkan kepalanya sedikit dan memberi isyarat dengan santai. Bangku kayu muncul di belakang Sumo. Sumo duduk di kursi begitu dia melihatnya. Dengan suara yang dalam, Sumo bertanya, Senior Zensian, apakah Anda tahu tentang origin energy? Energi asal. Saint Zensian sedikit terkejut saat mendengar pertanyaan Sumo. Kemudian, dia menganggupkan kepalanya dan berkata, saya tahu sedikit tentang itu. Petik 2. Lalu Senior Zensian, apakah Anda tahu kekuatan apa yang dimiliki origin energy? Sumo melanjutkan. Wajah Saint Zensian menjadi serius saat dia menjelaskan, energi asal adalah jenis kekuatan tertinggi. Petik 2. Kekuatan ulit mate. Sumo kaget saat mendengar kata-katanya. Sementara itu, seribu pertanyaan memenuhi benaknya. Kekuatan apa itu? Tepat pada saat itu, Saint Zensian melanjutkan, origin energy bukanlah satu jenis energi. Sebaliknya, ini adalah nama umum untuk berbagai jenis kekuasaan. Setiap kekuatan membutuhkan sumber asal. Petik 2. Alis Sumo semakin berkerut. Penjelasan Santo Zensian membuatnya semakin bingung. Setiap kekuatan tunggal membutuhkan sumber asal. Lalu bagaimana dengan asal-usul kelima sifat tersebut? Apakah ini energi chaos? Saint Zensian, dari mana asal dari lima properti? Sumo menuangkan pertanyaan utama di benaknya. Asal-usul lima elemen adalah kekacauan. Saint Zensian menjawab. Dia tahu bahwa Sumo sedang mengembangkan keterampilan lima elemen tetapi dia tidak tahu secara spesifik keterampilan yang dikembangkan Sumo. Atas kata-kata Saint Zensian, hati Sumo melonjak saat menyadari. Seperti yang diharapkan, asal mula dari lima elemen adalah energi chaos. Setelah hening beberapa saat, Sumo bertanya lagi, Senior Zensian, karena setiap kekuatan memiliki asal, maka pasti ada jenis batu fajar yang berbedakan. Mem, Saint Zensian menganggupkan kepalanya sedikit saat dia berkata, Itu benar. Ada berbagai jenis daun seton. Misalnya, ada batu fajar air, batu fajar api, batu fajar kayu, batu fajar caotik, dan sebagainya. Petik 2. Mata Sumo berbinar-binar. Daun stonenya bukanlah salah satu dari lima elemen. Mungkinkah itu caotik daun stoney? Saint Zensian melirik Sumo dan bertanya, Sumo, apakah kamu mendapatkan daun stoney? Mem, Sumo menganggup dan membalik telapak tangannya untuk mengambil daun stoney. Namun, origen energi di dalam daun stoney telah diserap oleh Sumo. Saint Zensian melihat batu fajar Sumo dan memeriksanya dengan cermat. Saint Zensian, apakah kamu tahu apa ini daun stoney? Sumo bertanya dengan rasa ingin tahu. Jantungnya berdebar cepat, penuh antisipasi atas jawaban santo Zensian. Beberapa saat kemudian, Saint Zensian menggelengkan kepalanya dan menjawab, Ini adalah daun stoney yang tidak berguna dan tidak ada origen energi di dalamnya. Melihat aura dan warnanya, itu seharusnya adalah caotik daun stoney. Petik 2. Jantung Sumo. Seperti yang diharapkan, tebakannya benar dan daun stoney adalah caotik daun stoney. Oleh karena itu, origen energi di daun stoney haruslah caotik energi. Meski terkejut, ekspresi Sumo tetap tenang. Seperti yang diharapkan, Sumo dengan gembira berseru. Origen energi bukanlah sesuatu yang bisa Anda sentuh sekarang. Anda hanya akan dapat menyentuhnya ketika Anda berada di alam dewa kosong. Saint Zensian menjelaskan, Mem, aku hanya ingin tahu lebih banyak tentang itu. Sumo mengangguk. Jika peringkat kultivasi Anda dapat mencapai tahap seperti itu di masa depan, Anda secara alami akan mendapatkan kesempatan untuk berhubungan dengan origen energi. Kata Saint Zensian. Mem, terima kasih, Senior Zensian. Sumo menangkupkan tinjunya dan berterima kasih kepada Saint Zensian. Setelah berbicara dengan Saint Zensian sebentar lagi, Sumo pergi. Melihat punggung Sumo, wajah Saint Zensian berubah serius. Sumo memberinya perasaan misterius dan tidak biasa. Lima elemen, kacau. Saint Zensian bergumam pada dirinya sendiri. Dia tahu bahwa Sumo berniat mengejar seni bela diri ke arah energi caotik. Namun, caotik energi adalah salah satu bentuk energi yang paling tidak bisa dipahami dan misterius di dunia. Peluang keberhasilan mengendalikan energi caotik tidak dapat diprediksi. Setelah Sumo meninggalkan Saint Zensian, dia segera kembali ke istananya. Mata Sumo bersinar terang dan hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Duduk bersila di ruang budidaya, Sumo mengangkat kedua lengannya dan mengambil origen energi dari bidang eliksirnya. Dia menggunakan lapisan Dark Force yang padat untuk menutupi origen energi dan menyimpannya di dalam telapak tangannya. Jadi ini adalah caotik energi. Sumo melihat aura putih keabu-abuan di tangannya dan bertanya-tanya. Matanya bersinar karena kegembiraan. Ini adalah kekuatan yang dia cari. Energi caotik yang dia butuhkan setelah lima elemen digabungkan. Tidak heran benang kecil origen energi ini begitu kuat. Itu hanya setipis sehelai rambut, tapi itu mengharuskannya menggunakan begitu banyak kekuatan gelap untuk mengendalikannya. Selain itu, origen energi tidak hanya tipis, tampaknya juga beredar dengan keras di telapak tangannya. Pasti ada banyak kekuatan ganas di dalamnya. Jika saya dapat memahami komponen dari energi caotik ini, saya akan dapat menggabungkan lima elemen dan menciptakan energi caotik. Sumo bergumam pelan. Dia sangat percaya diri, seolah-olah dia telah mencapai tujuannya. Beberapa saat kemudian, Sumo menekan kegembiraan di dalam hatinya dan perlahan mulai mencari dan memahami energi caotik. Namun, bahkan setelah satu jam pemahaman yang cermat, Sumo tidak dapat menemukan apapun di dalam caotik energi. Meskipun energi caotik ini beredar dengan ganas, itu sangat halus dan bersih. Sumo tidak dapat menemukan apapun di dalamnya. Dengan kata lain, Sumo tidak dapat menemukan sesuatu yang berguna baginya untuk menggabungkan kelima elemen tersebut. Lima elemen tetaplah lima elemen, dan caotik energi masih merupakan caotik energi. Sepertinya tidak ada hubungan antara keduanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Sumo menjadi gelap karena frustrasi. Dia mengira bahwa energi caotik akan sangat bermanfaat untuk penggabungan lima elemennya. Siapa yang tahu kenyataannya akan seperti ini? Tidak mungkin seburuk ini kan? Sumo agak kehilangan kata-kata. Menatap langsung pada energi caotik, tidak ada yang bisa dia lakukan. Bagaimana saya bisa menggabungkan lima elemen menjadi caotik energi? Sumo merasakan kepalanya berputar. Dia telah memeras hampir semua jus otaknya untuk menggabungkan lima elemen. Beberapa saat kemudian, Sumo benar-benar tidak bisa memikirkan cara apapun untuk melanjutkan dengan lima elemen. Dia awalnya ingin dengan paksa membelah energi caotik untuk memahaminya. Namun, dia juga takut dia akan benar-benar menghancurkan energi caotik begitu dia membaginya. Energi caotik ini mungkin tidak berada dalam jangkauan pemahamannya sekarang, tapi mungkin di masa depan. Secara keseluruhan, energi caotik ini akan sangat bermanfaat baginya dan dia pasti tidak bisa menghancurkannya. Bab 1530, Permainan Pedang 7 Bencana Setelah duduk diam untuk waktu yang lama, Sumo menyingkirkan garis caotiki dan memasukkannya ke bidang ramuannya sendiri. Dia membungkusnya dengan bola kekuatan gelap dan menyembunyikannya. Setelah itu, dia mulai berkultivasi secara diam-diam, menyempurnakan kekuatan gelap dan memperkuat fondasi kultivasinya. Hanya dua bulan sejak pemakaman setan kuno dibuka, Sumo harus meningkatkan kultivasi ke level 2 Marsial Honored Realm secepat mungkin. Jika tidak, dia tidak akan memiliki kekuatan yang cukup. Bagaimanapun, dia harus menggunakan semua kekuatannya untuk langsung membunuh para jenius seperti yang Tian Wei yang memiliki kekuatan yang begitu kuat. Selanjutnya, untuk Lihentian atau Yi Wei, yang bahkan lebih kuat dari yang Tian Wei, bersama dengan pemimpin promurid dari kekuatan super lainnya, dia harus mengeluarkan kekuatan yang lebih besar untuk mengalahkan mereka. Karena itu, Sumo harus memiliki kekuatan yang sebanding dengan para jenius teratas ini untuk mendapatkan hati iblis kuno di pemakaman setan kuno. Setelah itu, Sumo berkultivasi sambil diam-diam duduk diam, menyempurnakan yayasan kultivasinya. Kultivasinya telah mencapai level 1 Marsial Honored Realm dan dia hanya selangkah lagi dari level 2 Marsial Honored Realm. Namun, tidak mudah untuk mengambil langkah ini. Waktu berlalu, begitu saja, lebih dari setengah bulan berlalu. Dalam setengah bulan itu, Sumo selesai berkultivasi dan keluar dari ruang kultivasi. Duduk di kursi yang terbuat dari kayu cendana di istana, Sumo membalik telapak tangannya dan Slip Giok muncul. Slip Giok ini adalah salah satu hadiah yang didapatnya setelah pertemuan pertarungan suku Sun Moon. Keterampilan kultivasi terhormat atas, permainan pedang tujuh bencana. Beberapa waktu lalu, Sumo tidak punya waktu untuk berlatih permainan pedang ini. Sekarang, dia bisa meluangkan waktu untuk berlatih. Lagi pula, permainan pedang kultivasi terhormat atas pasti akan sangat bermanfaat bagi kekuatan bertarungnya. Adapun dia, dia tidak menggunakan banyak keterampilan bela diri dalam pertempuran biasa, kekuatan kasarnya adalah sumber kekuatan utamanya. Tentu saja, yang paling penting adalah bahwa latihan permainan pedang tidak akan menunda pemantapan kultivasinya. Ini karena selama proses budidaya keterampilan bela diri, kultivasi kekuatan gelap juga bisa disempurnakan dengan sangat baik. Sumo berpikir dan memasuki Slip Giok, dengan hati-hati memahami Seven Calamities Swat Play. Seperti namanya, Seven Calamities Swat Play terdiri dari tujuh jurus pedang. Langkah 1, Wind Thunder Attack Langkah 2, Serangan Laut Langkah 3, Fire Cloud Attack Langkah 4, Serangan Es Langkah 5, Serangan Bintang Langkah 6, Serangan Ruang Kosong Langkah 7, Hancurkan God Attack Dalam permainan pedang tujuh langkah ini, setiap gerakan sangat kuat, jauh melampaui keterampilan bela diri apapun yang digunakan sumo. Permainan pedang tujuh bencana ini secara khusus dipilih oleh sumo, dan itu dianggap cocok baginya untuk berkultivasi. Tidak ada gerakan atau goresan yang membutuhkan atribut khusus. Misalnya, untuk serangan ketiga Fire Cloud Attack, seseorang tidak diharuskan memiliki Fire Basset Dark Force. Jika tidak, tidak ada yang bisa mengembangkan permainan pedang ini karena itu terdiri dari berbagai atribut. Sumo telah memahami selama 5 hari dan duduk diam selama 5 hari penuh sebelum menyelesaikan pemahamannya. Dalam rentang waktu 5 hari, dia belum memahami keseluruhan Seven Calamity Swordplay tetapi secara kasar memahami 3 gerakan pertama. Pada dasarnya tidak mungkin untuk memahami seluruh Seven Calamity Swordplay dalam waktu sesingkat itu. Karena itu, untuk menghemat waktu, dia hanya memahami 3 gerakan pertama. Dalam rentang 5 hari, Sumo secara kasar memahami 3 gerakan pertama dan secara singkat memahaminya. Dia kemudian meninggalkan istananya. Dia awalnya berpikir untuk berlatih di Bengal Space. Namun, karena level Bengal Space terlalu rendah, itu tidak dapat digunakan sama sekali. Jika tidak, kesalahan kecil akan menyebabkan Bengal Space runtuh. Setelah meninggalkan istana, Sumo segera datang ke hutan di belakang Gunung Wendau. Gunung-Gunung Wendau tidak kecil. Itu memakan waktu ratusan ribu mil dan sangat luas. Dengan demikian, tidak ada masalah menemukan tempat terpencil untuk budidaya. Di hutan, Sumo berdiri dan memegang pedang batu, aura tubuhnya dingin. Dia dengan cermat memikirkan tentang kunci jurus pertama dari Seven Calamity Swordplay. Setelah sekian lama, Sumo mulai bergerak. Sambaran, sebuah pukulan ringan pedang merobek Space saat ruang kosong tiba-tiba bergetar. Suara angin dan guntur bergema di udara. Sambaran, sambaran, sambaran. Selanjutnya, Sumo terus menebas pedangnya. The Sword Radiance seperti air, terus bersinar. Angin menderu dan guntur menderu, menyebabkan langit bergetar. Semakin sering, semakin intens. Garis-garis Sword Radiance ditembakkan. Meskipun Sumo sudah mengendalikan kekuatannya. Itu masih mematahkan semua pohon tua dalam jarak 100 mil. Dalam sekejap, hutan dalam radius 100 mil menjadi dataran-datar yang gundul. Belum, masih belum terlaksana dengan baik. Saya harus pergi ke bintang. Melihat ini Sumo sedikit mengernyit. Jika dia mampu sepenuhnya menampilkan permainan pedang ini, dia akan menghancurkan seluruh gunung. Dia hanya bisa melakukan apa yang dia inginkan dengan pergi ke bintang-bintang. Sambaran Sumo tidak ragu-ragu saat dia menginjak kakinya, tubuhnya bergegas menuju sembilan langit seolah-olah itu adalah panah yang dilepaskan dari busur, menuju ke bintang-bintang. Setelah Sumo pergi, kedamaian dipulihkan di hutan dan suara binatang bergema dari waktu ke waktu. Sambaran Bayangan hitam tiba-tiba muncul dan berhenti di depan Sumo, berubah menjadi pemuda berpakaian hitam. Pemuda kulit hitam ini tinggi dan kurus. Dia tampak lemah, seolah embusan angin akan bisa menerbangkannya. Namun, matanya sangat cerah. Kamu akhirnya meninggalkan patsek. Bibir pemuda kulit hitam itu membentuk senyuman. Dia telah memperhatikan Sumo beberapa hari ini. Setelah beberapa saat, tubuh pemuda kulit hitam itu menyala dan dia segera menghilang. Di bintang-bintang gelap, Sumo berdiri. Di kakinya, Sun Munstar telah menjadi seukuran semangka. Serangan angin guntur, Sumo meraung saat dia tiba-tiba memegang batu pedang di tangannya. Gemuruh Langit kosong naik dan turun, seolah-olah ada badai petir di dalamnya. Kekuatannya yang mengesankan mengaduk hutan belantara. Tiga pedang berwarna ki yang menakjubkan, panjangnya ribuan mil, melintasi langit berbintang, menyapu semuanya. Ledakan Sebuah ledakan keras meletus. Lebih dari 20 ribu mil jauhnya, sebuah meteorit dengan diameter 100 mil langsung hancur dan berubah menjadi debu. Tidak buruk, itu layak disebut teknik seni bela diri terhormat atas. Sumo tersenyum. Dia baru saja mulai berlatih, namun gerakan ini diperkirakan lebih kuat dari standar masuk pengajaran. Namun, ini hanya membantu sedikit meningkatkan kekuatan bertarungnya. Menurut perhitungan Sumo, jika dia mampu melatih ini ke alam pencapaian kecil, itu akan meningkatkan kekuatan bertarungnya sekitar 40%. 40% sangat menakutkan. Kekuatan bertarungnya sudah begitu kuat. Jika itu meningkat 40% lagi, itu akan menjadi hebat. Tentu saja, Sumo juga tahu bahwa sangat sulit untuk melakukannya dan tidak mungkin dicapai dalam waktu singkat. Dia tidak berharap untuk mempraktikkan tiga gerakan pertama dari Seven Calamity Swordplay ke Small Accomplishment Realm sebelum Ancient Demon's Cemetery dibuka. Dia akan puas selama dia bisa membudidayakannya sampai mereka hampir mencapai alam pencapaian kecil. Setelah beberapa saat, Sumo terus mengembangkan permainan pedang. The Sword Radiance mengalir seperti air dan Sword Key seperti guntur, angin bertiup dan awan bergerak saat badai menyapu bintang-bintang. Sumo sepertinya lupa waktu telah berlalu. Dia benar-benar tenggelam dalam budidaya pedang dan secara bertahap meningkat dan menjadi lebih kuat dengan menggunakan gerakan pertama, serangan guntur angin. Bab 1531, Kamu Bisa Mati Pencipta Seven Calamity Swordplay jelas agak sombong. Menyebut tujuh gerakan tujuh bencana memiliki makna tersirat. Bagi musuh, ketujuh gerakan ini membawa bencana. Adapun tujuh gerakan ini, tidak ada nama yang memalukan dan kekuatan mereka memang sangat kuat. Di bintang-bintang, tubuh Sumo berkelebat saat dia terbang menuju meteor raksasa di kejauhan. Di antara bintang-bintang tak berujung, ada sejumlah besar meteor. Yang terkecil berukuran sebesar palu, sedangkan yang terbesar sebesar bintang kecil. Meteor ini, atau meteorit yang lebih besar, sebagian besar adalah bintang yang telah hancur dan merupakan pecahan yang tertinggal, melayang tanpa tujuan di bintang-bintang. Sambaran Dalam sekejap, Sumo mendekati meteorit tersebut dan segera mengambil tindakan. Ini adalah meteorit dengan radius lebih dari seribu mil. Itu sangat besar dan melayang dengan tenang di bintang-bintang. Bangku gereja Gemuruh Dasling Swat Radiance terangkat ke langit, angin bersiul di bintang-bintang dan guntur bergetar sejauh ribuan mil. Swat Radiance seperti pedang pencahayaan sembilan langit, merobek ruang dan secara brutal menebas meteorit tersebut. Ledakan Sebuah ledakan keras meletus dan meteorit besar itu tiba-tiba bergetar. Itu kemudian dirobek dan segera pecah menjadi dua bagian. Meteorit yang telah ditebas memiliki kilau yang cemerlang. Orang bisa melihat ketajaman serangan itu. Hampir pencapaian kecil, Sumo menjaga pedangnya tetap lurus, melihat meteorit yang telah ditebas dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia telah berkultivasi di langit berbintang ini selama hampir 10 hari sebelum langkah pertama mendekati budidaya pencapaian kecil. Masih ada jalan pendek sebelum mencapai pencapaian kecil yang sebenarnya. Saya harus berlatih gerakan dua. Sumo berkata dengan lembut saat dia bersiap untuk mengolah langkah kedua. Beberapa waktu lagi dibutuhkan untuk langkah pertama untuk berkultivasi ke alam pencapaian kecil. Dia mungkin juga mengembangkan gerakan kedua dan ketiga. Dari sana, dia akan dapat menemukan beberapa poin umum sebelum mengintegrasikannya untuk pengalaman yang lebih dalam. Dengan cara itu, akan lebih mudah untuk mengembangkan langkah pertama ke prestasi kecil. Pindah 2. Siatek Mata Sumo berbinar Sekali lagi, dia mengangkat pedang batu di tangannya dan dengan hati-hati mengingat poin utama dari siatek. Sambaran Setelah beberapa saat, dia memegang pedang batu dan menebas pedangnya sekali lagi. Kali ini, pedang ki tidak lagi tajam. Itu seperti gelombang besar, dengan lapisan-lapisan yang menyembur ke depan. Gelombang tiga warna raksasa itu bergolak tak terlukiskan. Itu melonjak dan menyapu segalanya, menabrak meteorit di depan yang telah terbelah menjadi dua. Gemuruh Suara ledakan itu berturut-turut. Pedang ki yang seperti gelombang besar langsung menghantam salah satu meteor yang lebih kecil dan meraung terus-menerus. Dalam sekejap, meteor itu pecah berkeping-keping dan berubah menjadi pecahan batu, ditembakkan ke segala arah. Ini bukan untuk menunjukkan seberapa kuat percobaan pertama sumo dalam menampilkan siatek, melainkan seberapa kuat kultivasi kekuatan gelap tubuh fisiknya. Itulah mengapa dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Tentu saja, siatek ini memang kuat dan terlihat jauh lebih kuat daripada gerakan pertama, Wind Thunder Attack. Tidak buruk. Sumo tersenyum dan kemudian terdiam beberapa saat. Dia mengingat perasaan ketika dia menampilkan siatek. Setelah merenung sebentar, dia mengangkat pedang panjang di tangannya dan bersiap untuk menggunakan siatek untuk menyerang separuh meteor lainnya. Sambaran, sambaran, sambaran. Tepat pada saat itu, suara pecah yang tajam terdengar di kejauhan dan tiga sosok buru-buru bergegas. Sumo berbalik untuk melihat. Seketika, dia terkejut saat dia merasakan niat membunuh yang kuat datang ke arahnya. Sumo mengarahkan pandangannya pada kedua pemuda itu. Salah satunya adalah seorang pemuda berpakaian hitam. Dia tinggi dan kurus dan tampak sangat halus. Adapun yang lain, dia tidak lain adalah promurid pertama dari alam dewa kosong, Li Hentian. Li Hentian. Hati Sumo segera mencelos. Apa yang tidak dia mengerti. Ini adalah orang-orang dari alam dewa kosong yang datang untuk membalas dendam. Sambaran. Tanpa ragu, Sumo berbalik dan berlari dengan kecepatan kilat. Meskipun kekuatannya saat ini meningkat cukup banyak, dia tahu bahwa akan sulit baginya untuk mengalahkan Li Hentian. Bahkan jika dia menggunakan semua kekuatannya, dia hanya akan bisa membela diri dari Li Hentian. Hal utama adalah karena orang-orang dari alam dewa kosong telah datang, mereka pasti sudah bersiap. Karena itu, Sumo tidak berani melawan mereka. Sumo, kamu tidak bisa melarikan diri. Suara dingin terdengar dan mengguncang bumi. Itu adalah Li Hentian. Sumo hanya tidak memperhatikan dan terbang dengan cepat, menempuh ribuan mil dalam sekejap. Namun, pada saat itu, semburan ledakan terdengar dari ruang kosong di depan. MT Space berguncang dan Dark Force Palem Raksasa berwarna putih menghancurkan MT Space dan dengan cepat meraih Sumo. Telapak tangan kekuatan gelap putih ini panjangnya 10 mil dan auranya mengerikan, menutupi satu sisi dunia. Kekuatannya tak terbendung. Tidak baik, melihat ini, jantung Sumo berdetak kencang. Langkah ini adalah serangan dan pasti melebihi kekuatan murid pro dari enam kekuatan super. Di bawah serangan ini, dia merasakan penindasan besar di hati dan jiwanya yang tidak dapat dia hentikan. Melarikan diri. Tanpa niat untuk bertarung, Sumo berbalik dan buru-buru mengubah arah larinya. Pada saat yang sama, dia memegang pedang batu di tangannya, dengan panik menebas ke arah Giant Dark Force Palem dalam upaya untuk sedikit menahan serangan dari Dark Force Palem yang besar. Ledakan, ledakan, ledakan. Dalam sekejap mata, garis-garis pedangki menyerang palem kekuatan gelap raksasa dan ledakan meletus, mengguncang ribuan mil melalui langit berbintang. Gemuruh. Garis-garis pedangki runtuh, menyebabkan ledakan hebat. Itu berubah menjadi gelombang yang mengamuk dan melonjak ke segala arah. Adapun Giant Dark Force Palem, telah menemukan serangan brutal. Meski tidak dikalahkan, kecepatannya sedikit terpengaruh. Sumo memanfaatkan ini dan nyaris lolos dari serangan Giant Palem. Pedang spiritual natal muncul di bagian bawah kakinya. Tanpa ragu-ragu, Sumo segera mengaktifkan pedang spiritual natal untuk terbang menuju Sun Moon Star. Sun Moon Star tidak jauh. Dia hanya membutuhkan sekitar selusin nafas untuk memasuki sembilan langit badai bintang bulan matahari. Kamu tidak punya kesempatan untuk kabur. Suara dingin dan acu-ta'acu terdengar, tidak mengungkapkan emosi sedikitpun. Berbalik, Sumo melihat bahwa tuan dari Giant Dark Force Palem telah muncul. Itu adalah pria parubaya dengan jubah kuning. Sumo menganggap bahwa dia adalah seorang tetua dari alam dewa kosong. Aura orang ini sangat kuat, budidayanya telah mencapai level 6 Marsial Honorate Realm. Pada saat itu, pria parubaya berjubah kuning, lihentian, bersama dengan pemuda berbaju hitam lainnya, menyusul dengan cepat. Sial, Sumo berkata pada dirinya sendiri. Dia hanya peduli tentang keterampilan bela diri yang dia kembangkan. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa sekte dewa kosong akan benar-benar mengirim orang untuk membunuhnya. Namun, itu masuk akal. Dia telah membunuh Hu Ren, lalu Yang Tianwei. Sekte dewa kosong pasti marah. Tidak heran selama periode waktu ini tidak ada pergerakan dari MT Gatshek. Mereka sudah berniat menyergapnya. Lihentian dan pemuda berkulit hitam tidak secepat Sumo. Mereka ada di belakang. Namun, pria parubaya berbaju kuning itu sangat cepat. Dia mengejar Sumo dengan cepat dan jarak antara keduanya menyempit. Lebih cepat. Lebih cepat. Lebih cepat. Petik 2. Sumo diam-diam cemas, dengan panik mengaktifkan pedang spiritual di kakinya. Kecepatannya telah meledak hingga ekstrim dan bergegas menuju Sun Moon Star. Sumo tidak jauh dari suku Sun Moon. Dalam beberapa napas, dia dengan cepat mendekati badai sembilan langit dari suku Sun Moon. Kamu bisa mati. Tepat pada saat itu, suara dingin bergema dan pria parubaya berbaju kuning sekali lagi bertindak. Dengan sebuah pukulan, puluhan ribu mil dari bintang itu meletus. Bab 1532 oh tidak. Kali ini melawan Sumo, Sekte Langit Kosong sudah dilengkapi dengan tekat untuk membunuh Sumo dan tidak memiliki pikiran untuk membawanya sebagai tahanan. Mereka pasti harus membunuhnya. Mereka harus membunuh Sumo dalam satu tembakan untuk menyelesaikan kebencian di hati mereka dan menghidupkan kembali reputasi Sekte Langit Kosong. Sumo kecanduan membunuh. Bahkan jika mereka ingin membunuh Sumo, Patsek dan bahkan Sun Moon Tribe tidak akan bisa berkata-kata. Karena itu, kali ini, mereka tidak akan mengalah sedikitpun. Pria parubaya berjubah kuning melakukan tembakan pertamanya. Kekuatannya sangat kuat dan niat membunuhnya sangat kuat. Kekuatan tinju yang perkasa langsung menghancurkan langit berbintang. White-colored viserai yang luas seperti light pillar, segera mendekati Sumo. Qi yang menakutkan di tubuh Sumo menyelimuti Tian Wei, dan puluhan ribu gunung berada di samping mereka, menyebabkan darah di tubuhnya hampir membeku. Oh tidak, Sumo kaget. Kekuatan orang ini telah melebihi harapannya dan memberinya perasaan yang tak terkalahkan. Dia adalah seorang prajurit rilem kehormatan tingkat 6 bela diri. Dibandingkan dengan super jenius seperti yang Tian Wei, yang berasal dari level 3 Marsial Honored Rilem, dia jauh lebih kuat. Pada saat itu, viserai mendekatinya dan Sumo ingin menghancurkan simbol penyelamatan kehidupan yang diberikan oleh Saint Saint Xi'an kepadanya. Namun, itu sudah terlambat. Di antara lampu listrik dan batu api, Sumo mengaktifkan kekuatan darah dan tubuhnya segera berubah secara drastis. Tubuhnya meledak menjadi cahaya putih keabu-abuan seolah-olah telah berubah menjadi batu, dan penampilannya sangat mengejutkan. Sumo telah melahap berbagai fisik kekuatan darah, mulai dari tubuh matahari surgawi paling awal hingga tubuh bela diri surga yang dalam, tubuh harta karun glasir berwarna, tubuh prajurit penjaga dan fisik tulang langit. Ini adalah beberapa fisik kekuatan darah yang agak kuat. Beberapa fisik kekuatan darah telah dicampur bersama dan berubah menjadi fisik baru yang tak terlukiskan. Bahkan Sumo sendiri tidak dapat menggambarkan fisik ini. Singkatnya, Blood Force fisik miliknya saat ini memiliki kemampuan unik untuk menyerap berbagai jenis Blood Force fisik dan sangat kuat. Ciri yang paling mencolok adalah pertahanannya. Terlepas dari apakah itu fisik tulang langit, tubuh prajurit penjaga, atau tubuh harta karun glasir berwarna, mereka semua dikenal karena pertahanan mereka yang kuat. Dengan demikian, pada saat pertama Sumo segera mengaktifkan Blood Force fisik dan mengaktifkannya secara maksimal. Pada saat yang sama, Sumo berbalik dan, dengan pukulan pedangnya, secara brutal menebas fisrai yang mendekatinya. Angin menderu dan guntur menderu. Sinar pedang tiga warna yang mempesona dengan keras melakukan kontak dengan sinar tangan. Permainan pedang tujuh bencana, serangan angin guntur. Suara mengejutkan lainnya bergema di langit berbintang yang tak berujung. Tricolored Swat Radiance dan White Fisrai jatuh. Itu seperti tabrakan bintang dan tingkah lakunya yang menakutkan menyebabkan seluruh bintang runtuh, seolah-olah itu adalah akhir dunia. Sebuah kekuatan yang mengerikan meledak, menyapu ratusan mil seperti badai hari kiamat. Itu menakutkan tak tertandingi. Darah dimuntahkan dari mulut Sumo dan mengalir ke langit. Sumo telah diserang oleh kekuatan yang sangat kuat. Tubuhnya seperti meteorit yang jatuh, maju menuju bintang bulan matahari dengan kecepatan kilat. Sumo awalnya tidak jauh dari sembilan langit badai bintang bulan matahari. Hampir dalam sekejap, dia jatuh ke lapisan sembilan langit badai dan secara brutal menabrak tanah bintang bulan matahari. Suara keras lainnya bergema. Sumo jatuh ke tanah dan benar-benar menghilang, meninggalkan lubang tak berdasar di bumi. Di antara bintang-bintang, pria parubaya berjubah kuning berhenti. Seperti kilat, tatapannya menembus lapisan sembilan langit badai dan melihat ke daratan luas bintang bulan matahari. Dua suara menusuk telinga meledak. Lihentian dan pemuda kurus berkulit hitam lainnya datang ke sisi pria parubaya berjubah kuning. Penatualu, bagaimana ini? Apakah Sumo sudah mati? Lihentian bertanya dengan suara yang dalam. Dia sendirian mempersiapkan pukulan ini untuk membunuh Sumo. Namun, dia berharap Sumo bisa menggunakan pedang untuk membela diri. Disertai fakta bahwa dia bisa melarikan diri dengan cepat, Lihentian khawatir Sumo akan melarikan diri. Karena itu, sekte telah mengatur agar Penatualu pergi bersama mereka. Saya tidak tahu. Pria parubaya berjubah kuning menggelengkan kepalanya sedikit. Kekuatannya barusan cukup kuat. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan bisa menghancurkan Sumo berkeping-keping dengan satu pukulan itu dan benar-benar menghancurkan jiwa pertarungannya. Siapa yang tahu bahwa dia masih jauh dari melakukannya? Ini karena tubuh fisik Sumo tidak runtuh dan kemungkinan menghancurkan jiwa pertarungan sangat rendah. Dalam keadaan normal, selama tubuh fisik masih ada, akan sulit untuk menghancurkan jiwa pertarungan. Haruskah kita terus maju dan membunuhnya? Lihentian bertanya sekali lagi. Lupakan saja, dia telah jatuh ke tanah dan dekat dengan Patsek. Kita harus segera pergi. Pria parubaya berbaju kuning menghela nafas. Dia ingin segera turun juga dan menghabisi Sumo. Namun, dia tahu lebih baik untuk tidak melakukannya. Dia takut ada celah besar dengan elit Patsek dan karenanya harus segera pergi. Biking Han, cepat kembali ke Patsek dan laporkan status Sumo padaku. Pria parubaya berbaju kuning memandang pemuda kulit hitam kurus itu lagi. Pemuda kulit hitam kurus adalah promurid dari Patsek. Berita Sumo meninggalkan Patsek juga disampaikan olehnya. Baiklah, aku akan bergerak dulu. Pemuda berbaju hitam, Biking Han mengangguk. Dengan sekejap, tubuhnya dengan cepat menghilang. Ayo pergi juga. Pria parubaya memanggil Lihentian saat mereka berdua buru-buru pergi. Dalam sekejap mata, kedamaian dipulihkan di langit berbintang yang tak berujung. Setelah beberapa saat, sosok kuat muncul berturut-turut di langit berbintang. Di antara orang-orang ini adalah pemimpin Sekte Jalan Kuan, Saint Zensian, calon petapa Zen Gu dan beberapa elit kuat dari Sekte Jalan. Siapa yang berkelahi di sini? Pemimpin Sekte Kuan sedikit mengernyit saat dia mengamati sekeliling. Sepertinya Sumo, aku bisa merasakan auranya. Zen Gu yang akan menjadi sage tubi berkata dengan suara yang dalam. Aura Sumo bertahan dan calon petapa Zen Gu bisa merasakannya. Saint Zensian tanpa ekspresi. Kilatan samar melintas di matanya. Apakah seseorang ingin membunuh Sumo? Apakah itu orang-orang dari Sekte Langit Kosong? Sepertinya seseorang baru saja jatuh, bisa jadi Sumo. Kata seorang elit. Segera setelah itu, para elit Sekte Jalan ini tidak tinggal di langit tetapi segera pergi ke dasar bintang Sun Moon. Dalam napas, beberapa dari mereka tiba di tanah dan menatap lurus ke depan. Di depan mereka, ada lubang kecil yang diameternya hanya beberapa kaki. Namun, itu sangat dalam ke titik di mana orang tidak bisa melihat dasarnya. Zen Gu, turun dan lihatlah. Pemimpin Sekte Kuan memberitahu calon petapa Zen Gu. Zen Gu yang bijak mengangguk. Dengan sekejap, dia masuk ke dalam pit. Lubang itu hitam pekat. Namun, itu tidak mempengaruhi calon petapa Zen Gu sedikitpun karena itu seperti siang hari baginya. Zen Gu yang menjadi sage to be sangat cepat. Dia menyelam terus-menerus, menyelam beberapa ratus ribu mil dalam napas, namun dia masih belum mencapai dasar. Setelah nafas lain, calon petapa Zen Gu menyelam seratus ribu mil lagi dan akhirnya sampai ke dasar lubang. Sumo, calon petapa Zen Gu terkejut melihat pemandangan di dasar lubang. Sumo terbaring di bagian bawah, berdarah dari tubuhnya, darah berceceran di mana-mana dan tulangnya hancur. Tubuh fisiknya tampak seperti diambang kehancuran. Penatua Zen Gu, menyipitkan matanya, Sumo menatap calon petapa Zen Gu saat dia berbisik. Dia masih sadar. Sumo, Apa kabar? Calon petapa Zen Gu bertanya saat dia datang ke sisi Sumo, wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Bab 1533, akankah kita mampu melakukan pembantaian? Aku baik-baik saja, aku tidak akan mati. Sumo berkata dengan lembut, suaranya jelas sangat lemah. Dari serangan pria parubaya berjubah kuning itu, tubuh fisik Sumo memang terluka parah. Namun, jiwa pertarungannya hampir tidak terluka. Sehubungan dengan prajurit setingkatnya, selama jiwa pertarungan mereka tidak terluka, tidak akan ada masalah besar. Luka pada tubuh fisiknya dapat pulih dalam waktu singkat. Satu-satunya hal yang membuatnya marah adalah bahwa pukulan itu begitu kuat sehingga menghancurkan eliksir surgawi berbasis logam dan eliksir surgawi berbasis api. Hancurnya divine eliksir menyebabkan kekuatan menjadi sangat terpengaruh. Jika tidak dipulihkan, kekuatan seseorang pasti akan turun. Dapat dikatakan bahwa dia harus berterima kasih kepada Blood Force fisik karena telah menyelamatkan nyawanya kali ini. Selain itu, untungnya, dia telah melahap fisik tulang langit karena itu telah meningkatkan kekuatan pertahanannya. Jika tidak, kekuatannya tidak akan cukup untuk bertahan dari pukulan itu. Hebat, kamu baik-baik saja. Mendengar ini, calon petapa Zen Gu menghela nafas lega. Segera setelah itu, dia membalikkan telapak tangannya dan mengeluarkan eliksir emas yang mengilap dan memasukkannya ke dalam mulut Sumo. Ini adalah pil divine rendah. Ini memiliki efek penyembuhan yang ajaib. Kata Zen Gu yang bijak. Dia kemudian membantu Sumo dan terbang. Setelah beberapa saat, mereka berdua segera keluar dari lubang dan mendarat di tanah. Melihat ini, semua orang langsung terkejut. Itu benar-benar Sumo. Meskipun banyak yang belum pernah melihat Sumo sebelumnya, karena bakat Sumo sangat jahat, dia sangat terkenal. Di masa lalu, mereka menggunakan indera spiritual mereka untuk mengamati Sumo dan secara alami mengetahui seperti apa Sumo. Senior, Sumo segera menyapa setelah melihat pemimpin Sekte Kuan, Saint Zen Sian dan yang lainnya. Meskipun dia tidak mengenal mereka, dia tahu bahwa mereka berstatus lebih tinggi di Pat Sek. Sumo, siapa yang melakukan ini padamu? Saint Zen Sian bertanya. Dia tidak bertanya tentang luka Sumo. Bahkan jika dia memiliki luka luar, itu tidak akan mengancam jiwa seorang pejuang Rilem kehormatan bela diri. Itu adalah orang-orang dari MT Sky Rilem. Sumo berkata pelan. Memang, Saint Zen Sian menyadari setelah mendengar ini. Tak perlu dikatakan, dia juga bisa menebak jawabannya. Di seluruh Sun Moon Star atau bahkan seluruh galaksi mingsu, Sumo hanya berseteru dengan Sekte Langit Kosong. Baiklah, Sumo, kembalilah merawat lukamu dulu. Pemimpin Sekte Kuan memerintahkan pada saat itu. Setelah berbicara, dia menunjuk ke Sagitubi Zen Sian. Melihat ini, calon petapa Zen Sian membantu Sumo dan terbang menuju Sekte Pat. Setelah Sumo pergi, wajah pemimpin Sekte Kuan menjadi gelap. Dia berbalik menghadap yang lain dan bertanya, bagaimana menurut kalian? Pemimpin Sekte, tidak ada bukti untuk masalah ini. Bahkan jika kita harus menghadapi mereka, pasti Sekte Langit Kosong tidak akan mengakuinya. Kata seorang elit, jelas yang dia maksudkan bahwa ini adalah masalah sepele dan karena itu mereka harus berpura-pura tidak ada yang terjadi. Kita harus melakukan sesuatu. Sumo adalah seorang jenius langka dari Pat Sek. Karena dia dihadapkan pada situasi seperti itu, kita harus bersikap adil padanya. Kata orang lain. Pemimpin Sekte, akan lebih baik jika ini ditangani oleh Sumo. Kata Saint Zen Sian, ketika datang untuk membalas dendam oleh True Genuces, yang lain tidak dibutuhkan. Untuk tumbuh, True Genuces harus menyapurin tangan dan musuh di depan mereka. Mendengar ini, pemimpin Sekte Kuan terdiam sesaat. Dia kemudian berkata dengan lembut, sehubungan dengan masalah ini, kami akan menunggu cedera Sumo Puli sebelum meminta pendapatnya. Kerumunan itu mengangguk. Ini pengaturan terbaik. Jika Sumo ingin membalas dendam, yang lain akan menawarkan bantuan padanya. Jika Sumo menginginkan Pat Sek untuk memimpin, Pat Sek tidak akan mengabaikan tanggung jawab ini. Meskipun Sekte Langit Kosong sangat kuat, Sekte Jalan juga tidak lemah. Di istana, calon petapa Zen Gu mengirim Sumo kembali dan memberinya eliksir emas. Dia menjelaskan hasil obat sebelum pergi. Ini benar-benar meresahkan. Sumi duduk di istana sambil berbisik pada dirinya sendiri. Sedikit ketakutan melintas di matanya. Hari ini, dia hampir kehilangan nyawanya. Dia harus membalas dendam. Karena orang-orang dari Sekte Langit Kosong ingin membunuhnya, mereka harus membayar harga yang menyakitkan. Bukankah pemakaman setan kuno akan segera dibuka? Pada saat itu, dia akan membuat Sekte Langit Kosong menyesali tindakan mereka hari ini. Segera setelah itu, Sumo menutup matanya dan mulai memulihkan diri. Dia terluka parah. Organ internalnya telah pecah dan tulang di seluruh tubuhnya telah hancur berkeping-keping. Tubuh fisiknya hancur berantakan, dan dia telah kehilangan hampir separuh darahnya. Dapat dikatakan bahwa fungsi tubuh fisiknya pada dasarnya telah dihancurkan hingga 90%. Namun, Sumo tidak akan menyerah pada tubuh fisik ini. Bagaimanapun juga, itu bukan avatar, tapi tubuhnya sendiri. Golden Elixir yang diberikan Saint-Zen kepada Sumo disebut Sky Evolve Elixir dan sangat baik dalam membantu pemulihan. Sebelumnya, dia sudah menelan satu dan kekuatan elixir dikeluarkan di tubuhnya. Itu memelihara tubuh fisiknya dan menyembuhkan luka-lukanya. Elixir ini memang elixir kelas Sage. Kemanjurannya tidak ada bandingannya dengan ramuan biasa. Terlepas dari di mana kekuatan obat itu bekerja, organ dalam, tulang yang patah, pembuluh darah atau daging dan darah yang pecah, ia mampu menyembuhkannya dengan cepat. Segera, Sumo tenggelam dalam proses penyembuhan. Waktu berlalu dan lima hari berlalu, Sumo membuka matanya. Dia mengambil Sky Evolve Elixir lagi dan terus memulihkan diri. Sama seperti itu, lima hari berlalu dan Sumo telah menyelesaikan penyembuhannya. Benar-benar elixir yang kuat, mata Sumo berbinar saat dia berbisik pada dirinya sendiri. Setelah sepuluh hari penyembuhan, luka-lukanya telah pulih sekitar 70%. Adapun tulang dan pembuluhnya yang patah, mereka telah disatukan kembali dan organ dalamnya hampir pulih. Satu-satunya hal yang membuatnya tertekan adalah bahwa ada retakan di elixir surgawi kekuatan gelap berbasis logam dan elixir surgawi kekuatan gelap berbasis api dari bidang elixirnya. Setelah enam hari penyembuhan, ada batasan untuk pemulihan retakan. Diperkirakan dibutuhkan setidaknya satu bulan untuk pulih sepenuhnya. Karena bidang elixirnya belum sepenuhnya pulih, dia tidak dapat meningkatkan kultivasi dan menerobos ke alam hormat bela diri level 2. Sekarang, ada kurang dari dua bulan sampai pembukaan pemakaman setan kuno dan waktunya sangat ketat. Setelah beberapa saat, Sumo membersihkan darah di tubuhnya dan berganti pakaian hijau bersih saat dia berjalan keluar dari istana. Dia ingin menemukan Saint Zensian. Tidak lama kemudian, dia tiba di depan istana Saint Zensian. Saint Zensian sedang bermeditasi di istana. Ketika Sumo tiba, gerbang istana terbuka secara otomatis. Sumo, masuk, kata Santo Zensian dari istana. Baik, Sumo mengangguk dan berjalan langsung ke istana. Istana itu dalam. Di salah satu aula samping, Sumo melihat Saint Zensian yang sedang duduk di futon. Senior Zensian, Sumo menyapa. Saya hampir pulih dan akan dapat kembali ke puncak setelah beberapa saat. Sumo berkata dengan suara yang dalam. Meskipun ada retakan pada divine elixirnya, itu bukan masalah besar. Selain itu, masing-masing hanya ada satu celah pada elixir surgawi berbasis logam dan elixir surgawi berbasis api. Cedera tersembunyi ini membutuhkan waktu, tetapi tidak sulit untuk pulih. Itu hebat, Saint Zensian mengakui. Melihat ini, Sumo terdiam dan berbisik. Senior Zensian, orang-orang dari sekte langit kosong ingin membunuhku. Aku tidak akan melepaskan mereka. Saya datang untuk menanyakan apakah saya dapat melakukan pembantaian di pemakaman setan kuno. Petik 2 Mendengar ini, Saint Zensian terdiam saat dia merenungkannya. Bottom of foam. Bab 1534 Pemulihan. Saint Zensian menyadari bakat Sumo. Meskipun Sumo hanya dari level 1 Marsial Honored Realm Cultivation, kekuatan pertarungannya tidak terkalahkan, seperti yang bisa dilihat ketika dia membunuh Yang Tian Wei dari MT Sky Sack. Menurut tebakan Saint Zensian, bahkan jika kekuatan Sumo saat ini tidak setara dengan promurid pertama Yi Wei, itu sudah dekat. Setelah hening sejenak, Santo Zensian berkata dengan suara yang dalam, jika Anda benar-benar kesal, saya tidak akan menghentikan Anda. Mendengar ini, Sumo sedikit mengangguk. Kata-kata Santo Zensian secara tidak langsung telah menyatakan bahwa dia dapat melakukan pembantaian. Namun, segera setelah itu, Saint Zensian melanjutkan, Namun, jika Anda membunuh terlalu banyak orang, saya khawatir Sekte Pat tidak akan dapat melindungi Anda. Saya mengerti, Sumo mengangguk. Jika dia terlalu brutal, itu akan memicu kemarahan Sekte Langit Kosong, yang akan merepotkan. Sumo, Sekte Langit Kosong tidak membunuhmu kali ini, tapi di pemakaman Iblis Kuno, mereka pasti akan mengambil tindakan. Karena itu, ini akan menjadi skenario pembunuhan. Kata Saint Zensian. Kekuatan akan membuktikan siapa yang akan membunuh atau dibunuh. Sumo berkata dengan suara yang dalam, tanpa sedikitpun rasa takut di wajahnya. Ya, kamu sangat percaya diri. Saint Zensian sedikit mengangguk. Dia melanjutkan, Setelah menyelesaikan misi Anda, jika pembantaian terlalu intens, Anda dapat memilih untuk meninggalkan Sekte Pat dan meninggalkan Ming Su Galaksi. Petik 2. Dari sudut pandang Saint Zensian, jika Sumo membunuh terlalu banyak orang di pemakaman Iblis Kuno, akan lebih baik baginya untuk meninggalkan Ming Su Galaksi. Senior Zensian, saya tidak ingin meninggalkan Ming Su Galaksi. Kata Sumo. Dia datang ke Ming Su Galaksi untuk King Suan. Sekarang dia belum mencapai ini, bagaimana dia bisa pergi? Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Hanya saja jika Anda membunuh terlalu banyak orang, Anda bisa bersembunyi sampai meledak. Terowongan di Myriad World Mountain adalah arai transportasi galaksi terbaik. Kamu bisa pergi ke galaksi manapun yang kamu suka. Kata Saint Zensian. Saya mengerti. Sumo mengangguk. Memang, terowongan itu arai transportasi terbaik. Dia bisa diangkut ke galaksi lain kapan saja. Juga, saya perlu mengingatkan Anda bahwa Anda tidak boleh meremehkan lihentian. Saint Zensian berkata dengan serius. Aku tidak akan meremehkan siapapun. Sumo berkata dengan suara yang dalam. Baik, lanjutkan. Saint Zensian melambaikan tangannya sedikit dan kemudian menutup matanya sambil terus bermeditasi dalam diam. Selamat tinggal senior Zensian. Sumo menangkupkan tinjunya ke Saint Zensian dan kemudian berbalik untuk meninggalkan istana. Setelah Sumo pergi, Saint Zensian membuka matanya sekali lagi, dan mereka dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Dalam beberapa tahun terakhir, dia hanya berhasil merekrut dua murid, yaitu Sumo dan Jiang Zenyei. Tentu saja, orang yang sangat diharapkan adalah Sumo. Namun, dengan situasi saat ini, Jiang Zenyei lebih cocok untuk Miriat World Mountain. Beberapa hari yang lalu, dia pergi ke Miriat World Mountain. Jiang Zenyei telah menyelesaikan misi keduanya untuk Miriat World Mountain dan mendapatkan beberapa poin plus. Segera, dia akan menjadi murid sejati dari gunung dunia segudang. Adapun kultivasi Jiang Zenyei, itu sudah mencapai akhir dari alam hormat bela diri tingkat dua. Hanya masalah waktu sebelum mencapai level tiga Marsial Honorate Realm. Adapun Sumo, meskipun peningkatan kekuatan kultivasinya tidak lambat, itu tidak memuaskan untuk Miriat World Mountain. Saint Zensian tanpa daya menggelengkan kepalanya. Dia tidak berpikir lebih jauh dan terus bermeditasi. Setelah Sumo mengucapkan selamat tinggal pada Saint Zensian, dia kembali ke istananya sendiri dan menutup dirinya dari dunia luar. Dia ingin kekuatannya pulih ke puncaknya sebelum menghadapi krisis di pemakaman setan kuno. Di dalam Jade Bengal Space, Sumo duduk bersila di rerumputan, fokus pada elixir field miliknya, mengukur divine elixir miliknya sendiri. Retakan kecil di divine elixir berbasis api dan divine elixir berbasis logam masih terlihat. Retakan ini sangat memengaruhi kekuatannya. Dengan retakan ini, dia tidak berani mengaktifkan pil surgawi secara paksa. Jika tidak, mereka akan runtuh dengan mudah dan kerusakannya tidak akan bisa diubah. Karena itu, rencana tindakannya adalah dengan cepat membiarkan pil divine-nya pulih sampai menjadi seperti baru. Setelah beberapa saat, Sumo mengabaikan pikiran itu dan mencoba yang terbaik untuk memperbaiki kedua jenis pil surgawi itu. Tidak ada jalan pintas untuk memperbaiki pil surgawi. Seseorang hanya bisa membalas dengan temper terus-menerus dan membekukan retakan sebelum perlahan pulih. Prosesnya akan lambat, tetapi Sumo tidak punya pilihan selain terus berjalan. Waktu berlalu dan Sumo seperti biksu tua yang bermeditasi, berubah menjadi batu. Jam demi jam berlalu, hari demi hari berlalu, segera, sebulan berlalu. Selama sebulan penuh, Sumo telah pulih sekitar 90 persen, dan hanya beberapa bekas luka kecil yang tertinggal. Dalam beberapa hari lagi, dia akan menjadi seperti baru. Sumo tidak berhenti. Sama seperti itu, dalam lima hari lagi dia akhirnya selesai memurnikan dan membuka matanya. Saya akhirnya pulih. Mata Sumo, kekuatannya juga telah pulih ke puncaknya. Pada saat itu, hanya ada sepuluh hari sebelum pembukaan makam iblis kuno. Setelah hening beberapa saat, Sumo berdiri dan mulai berlatih Seven Calamity Sword Play di Jade Bengals Pass. Sebelumnya ketika dia diserang oleh orang-orang di Empty Sky Sack, Seven Calamity Sword Play-nya sangat berguna. Kalau tidak, tubuh fisiknya pasti tidak akan mampu menahan pukulan itu. Permainan pedang ini sangat kuat. Sumo bersiap untuk memanfaatkan waktu yang tersisa untuk meningkatkan pencapaian Sword Play-nya. Dia sangat jelas tentang situasi kultivasi sendiri. Tidak mungkin untuk menembus kemacetan untuk mencapai level 2 Marsial Honorate Realm dalam rentang 10 hari. Kultivasinya telah mencapai alam kehormatan Beladiri, dan belenggu alam ini jauh lebih kuat daripada yang ada di alam Kaisar Beladiri. Karena itu, dia ingin sedikit meningkatkan kekuatannya dengan meningkatkan pencapaian dari Seven Calamity Sword Play sebelum pembukaan makam iblis kuno. Seperti air, Sword Radiance bersinar terus-menerus saat pedang kiabu-abu melonjak seperti gelombang besar, menumpuk lapisan demi lapisan. Itu sangat bergejolak. Seven Calamity Sword Play, Sea Attack. Untuk tidak menghancurkan jade benggel space, Sumo hanya mengaktifkan kekuatan gelap berbasis bumi dan mencoba yang terbaik untuk menekan intensitas kekuatan gelap ini. Meski begitu, pedang kiabu-abu membentuk gelombang yang masih sangat menakutkan. Gelombang pergi ke segala tempat, menghancurkan segalanya. Ruang kosong runtuh, menghancurkan tanah saat asap dan debu tak berujung menyembur ke segala arah. Melihat ini, Sumo hanya bisa menekan kekuatannya sekali lagi dan mengaktifkan sedikit kekuatan gelap. Dengan lambayan pedangnya, angin menderu dan guntur menderu. Garis tipis pedang ki langsung meroket ke langit. Seven Calamity Sword Play, Sea Attack. Sword Radiance menyala dan Sword Ki meroket ke langit saat guntur meraung. Ombak bergemuruh dari waktu ke waktu, tanpa henti. Sumo terus berlatih, terus-menerus memegang pedangnya. Dia hanya mengembangkan dua gerakan, serangan guntur angin dan serangan laut. Karena waktu terbatas, dia tidak punya waktu untuk terus melatih gerakan ketiga. Untuk mencapai efek kultivasi yang lebih baik, dia tidak khawatir akan merusak jade bengkel spes, selama dia dapat dengan cepat meningkatkan pencapaian Sword Play-nya. Bakat dan pemahaman Sumo sangat tinggi. Dengan konsentrasi tinggi, dia meningkat sangat cepat. Dia menggunakan dan menjadi lebih akrab dengan Wind Thunder Attack dan Sea Attack. Secara alami, kekuatannya secara bertahap meningkat juga. Sumo berlatih tanpa henti selama 10 hari penuh sebelum menghentikan latihannya. Bab 1535, B. King Han. Wind Thunder Attack telah mencapai small accomplishment. Tapi, Sea Attack masih memiliki beberapa cara untuk pergi. Sumo bergumam pada dirinya sendiri. Setelah 10 hari berlatih keras, dia telah membuat peningkatan besar. Bisa dikatakan bahwa kekuatannya juga sedikit meningkat. Meski tidak memenuhi ekspektasi, namun itu sudah dianggap lumayan. Setelah beberapa saat, Sumo meninggalkan jade bengkel spes dan keluar dari istana. Matahari bersinar cerah di luar. Sore harinya, Sumo menarik nafas dalam-dalam dan merasa segar kembali. Aku ingin tahu berapa hari yang tersisa sebelum pembukaan pemakaman setan kuno. Sumo berkata pada dirinya sendiri. Dia tahu bahwa waktunya hampir habis tetapi dia tidak yakin berapa banyak waktu yang dia miliki. Berada di pengasingan secara eksklusif dan berlatih permainan pedang, Sumo merasa sangat terkuras secara mental dan bersiap untuk keluar jalan-jalan. Pada saat yang sama, dia ingin bertanya kepada seseorang tentang waktu pembukaan spesifik pemakaman iblis kuno. Ada banyak murid di Gunung Wendau. Orang-orang keluar masuk dan tempat itu sibuk dengan aktivitas. Sumo senior. Halo senior sumo. Halo senior sumo. Beberapa murid yang melihat sumo menyapanya, wajah mereka penuh hormat pada sumo. Sekarang di Patsek, nama sumo berada di puncak, terkenal melampaui kata-kata. Hampir semua orang tahu tentang sumo. Bahkan pro murid pertama Yi Wei kurang terkenal dibandingkan sumo. Sumo bangkit terlalu cepat, itu terlalu mengejutkan. Pertama, dia dari level 8 Martial Emperor Realm Cultivation dan memenangkan tempat pertama dalam pertarungan-pertarungan 7 Kekuatan Super. Dia kemudian melanjutkan untuk membunuh pro murid Wu Ren dari Sekte Langit Kosong ketika dia berada di level 9 Martial Emperor Realm Cultivation. Sebelumnya, sumo hanya dari level 1 Martial Honored Realm Cultivation dan telah membunuh pro murid kedua dari M.T. Skysek, Yang Tianwei. Dapat dikatakan bahwa dalam waktu singkat hanya dalam beberapa bulan, sumo telah melawan segala rintangan. Beranjak dari seorang junior yang tidak dikenal, tanpa nama menjadi makhluk terkenal di Sun Moon Star dan bahkan bakat terkenal di Ming Su Galaksi. Karena itu, di Patsek hari ini, reputasi sumo ada di mana-mana. Beberapa murid sekte jalan biasa secara alami mengagumi sumo. Dihadapkan dengan salam kerumunan, sumo sedikit menganggup dan mempertahankan senyuman. Sumo siap menemukan lugang. Lugang mungkin juga pergi ke pemakaman iblis kuno, karena itu, dia ingin mengetahui waktunya secara spesifik. Baik, tepat pada saat itu, sumo bingung dan melihat kekejauhan. Seorang pria muda berbaju hitam terletak di jalan di kejauhan dan memasuki aula besar. Orang ini, melihat ini, mata sumo langsung berkedip. Orang ini tampaknya adalah pemuda kulit hitam kurus yang pernah bersama lihentian sebelumnya di bintang-bintang. Mengapa orang-orang dari sekte langit kosong ada di sini? Sumo penasaran. Dia terdiam beberapa saat dan tubuhnya berkedip. Dia mengejar pemuda kulit hitam kurus. Pemuda kulit hitam memasuki aula, yang merupakan aula perdagangan sekte jalan. Dalam napas, sumo datang ke aula perdagangan dan segera mulai mencari pemuda kulit hitam itu. Dengan indera spiritualnya, sumo mengamati sekeliling dan menemukannya. Pada saat itu, pemuda kulit hitam sedang jongkok di depan kios dan melihat jenis kristal spiritual yang tidak diketahui. Tatapan dingin sumo jatuh. Benar saja, pemuda kulit hitam kurus adalah orang yang mencoba membunuhnya dengan lihentian. Kultifasi orang ini kuat. Kultifasinya telah mencapai puncak alam hormat bela diri level 3. Saat tatapan dingin sumo jatuh pada pemuda kulit hitam, yang terakhir segera merasakan tatapannya dan berbalik. Dalam sekejap, mereka berdua saling menatap. Sumo melihat ekspresi tercengang di mata pemuda itu dan yang terakhir melihat dinginnya sumo. Langkah, langkah, langkah. Sumo tampak acu-ta'acu saat dia mengangkat kakinya dan berjalan ke pemuda kulit hitam itu. Melihat ini, pemuda kulit hitam perlahan berdiri, wajahnya sama bermartabatnya seperti biasanya. Segera, sumo datang ke sisi pemuda kulit hitam, menatap langsung ke mata yang terakhir. Kamu adalah murid sekte jalan. Sumo bertanya dengan dingin. Mereka yang datang ke trading hall selalu menjadi murid dari Patsek. Jika dia adalah murid dari MT Skysek, bagaimana dia bisa memasuki trading hall of the Patsek? Selanjutnya, sumo sekarang curiga bahwa seseorang dari sektenya memberitahu sekte langit kosong tentang keberadaannya sendiri. Apa hubungannya denganmu? Pemuda kulit hitam itu berkata dengan dingin, kata-katanya menyakitkan. Suasana di antara mereka berdua terasa dingin, seolah ada kebencian yang pahit dan mendalam di antara mereka berdua. Ketika orang-orang di dalam olah perdagangan melihat itu, mereka semua diam-diam terkejut. Permusuhan apa yang dimiliki sumo dan Biking Han sebelumnya? Apa hubungannya dengan saya? Mendengar ini, sumo mencibir. Dia berkata, kamu memberitahu MT Skysek tentang keberadaan saya sehingga mereka membunuh saya, namun anda masih berani bertanya apa hubungannya dengan anda. Kerumunan itu terkejut mendengar ini. Mereka juga telah mendengar bahwa beberapa waktu lalu, sumo telah diserang oleh orang-orang dari Patsek dan terluka parah. Apakah kejadian itu sebenarnya ada hubungannya dengan Biking Han? Omong kosong, pemuda berbaju hitam, Biking Han mencibir. Tidak mungkin dia mengakuinya. Berdasarkan kata-kata sumo saja, tidak ada yang akan percaya bahwa Biking Han adalah orang yang memberikan informasi kepada Sekte Langit Kosong. Aku akan membuat semua musuhku masuk neraka. Sumo berkata dengan dingin. Swat radians berkedip di tangannya dan pedang batu muncul di tangannya. Apakah anda ingin menghancurkan Gunung Wendau? Melihat ini, Biking Han tidak takut, dengan seringai di wajahnya. Dia tahu bahwa sumo tidak akan memulai pertarungan. Namun, begitu dia melakukannya, banyak orang akan mati di trading hall. Gunung Wendau juga akan mengalami kerusakan besar. Suosh. Namun, sesuatu yang bertentangan dengan harapan Biking Han adalah setelah dia selesai berbicara, sumo langsung mengambil langkah pertama. Dia menikam pedangnya langsung ke kepala Biking Han. Tindakan ini cepat tak tertandingi, seolah-olah itu adalah sambaran petir. Meskipun tidak banyak kekuatan gelap, itu masih sangat pedih dan tajam. Sambaran. Biking Han tidak lemah. Di antara cahaya dan batu api, tubuhnya segera mundur dan dia memiringkan kepalanya, menghindari pedang. Sumo, kamu berani mengambil cara yang tidak bermoral di Patsek. Biking Han berteriak, wajahnya penuh amarah. Apa kau tidak ingin membunuhku? Kalau begitu mari kita tinggalkan Patsek dan berjuang untuk hidup kita. Sumo berkata dengan dingin. Aku tidak bisa diganggu denganmu. Biking Han berteriak dan tubuhnya berkedip, bergegas menuju pintu keluar aula perdagangan. Biking Han tidak ingin terlibat dengan Sumo. Dia tahu bahwa meskipun dia adalah Patsek di Sciple lebih rendah dari Yi Wei, kekuatannya akan jauh lebih lemah daripada Sumo jika mereka bertarung. Selain itu, kemungkinan terbesar adalah jika kekuatan mereka seimbang. Bagaimanapun, Sumo mampu membunuh Yang Tain Wei. Kekuatan ini tidak akan lebih lemah darinya. Karena itu, dia meninggalkan Trading Hall. Kemana kamu pergi? Melihat ini, Sumo segera mengejarnya dengan kecepatan cahaya keluar dari aula perdagangan. Biking Han sangat cepat. Setelah meninggalkan aula perdagangan, dia seperti embusan angin saat dia terbang menuju kediaman promurid ke sebuah istana. Sumo berdiri di depan aula perdagangan. Dia tidak mengejar lebih jauh. Seperti yang dikatakan Biking Han, ini adalah sekte jalan. Dia tidak berani bersikap tidak bermoral. Selanjutnya, istana promurid dijaga ketat. Namun, mengetahui bahwa Biking Han adalah murid sekte jalan dan mengetahui tempat tinggalnya, Sumo memiliki kesempatan untuk berurusan dengannya. Setelah hening beberapa saat, Sumo berbalik dan kembali ke aula perdagangan. Saudaraku, siapa nama pria itu barusan? Sumo bertanya kepada seorang murid muda saat dia datang ke sisinya. Itu adalah Biking Han, kata murid muda itu. Dia sedikit terdiam. Sumo bahkan tidak tahu siapa Biking Han, namun dia sebenarnya ingin membunuhnya. Biking Han. Mendengar ini, Sumo mengangguk. Dia sepertinya pernah mendengar nama itu sebelumnya. Di antara promurid, Biking Han hanya kalah dengan Yi Wei. Niat membunuh di hatinya melonjak ketika Sumo berbalik untuk meninggalkan aula perdagangan. Promurid kedua pasti akan berada di pemakaman iblis kuno. Dia akan menyelesaikan semuanya sekaligus. Bab 1536, masih orang yang sama memimpin. Setelah Sumo segera meninggalkan aula perdagangan, dia datang ke kediaman murid inti. Setelah bertanya-tanya sebentar, dia menemukan kediaman lugang. Selanjutnya, Sumo bertemu dengan lugang. Dari lugang, Sumo mengetahui tentang waktu spesifik pemakaman iblis kuno setelah tiga hari. Patsek sudah lama diberitahu tentang masalah ini. Ada 49 promurid yang harus pergi ke makam iblis kuno. Berkenaan dengan promurid lain yang kultivasi telah mencapai alam kehormatan bela diri, mereka bisa pergi atas kemauan mereka sendiri dan sekte tidak akan memaksa mereka untuk melakukannya. Lugang akan pergi juga. Dia sudah menyiapkan segalanya. Setelah mengobrol dengan lugang, Sumo kembali ke istananya sendiri. Masih ada tiga hari lagi dan dia bisa terus meningkatkan dan menyempurnakan beberapa pencapaian swat play-nya. Setelah kembali ke istananya, Sumo memasuki ruang jade benggel sekali lagi dan terus berlatih gerakan kedua, si attack dari Seven Kalamitis Swat play-nya. Waktu berlalu dan segera tiga hari berlalu. Di pagi hari, matahari terbit. Sumo keluar dari istana menuju sekte square, yang merupakan titik pertemuan. Alun-alun itu terletak di lereng gunung. Itu juga merupakan tempat pertemuan pertarungan suku Sun Moon. Setelah tiga hari kerja keras, si attack tidak jauh dari pencapaian kecil. Dengan demikian, meskipun budidaya tidak menerobos seperti yang diinginkan Sumo, Sumo masih percaya diri. Dia pasti bisa menyelesaikan misi di pemakaman setan kuno. Tidak lama kemudian, Sumo tiba dialun-alun di sisi gunung. Di lantai batu giyok putih square, sejumlah besar murid sudah berkumpul. Itu sangat bising dan sibuk dengan aktivitas. Sekilas, tidak kurang dari seratus orang. Selain Pro Disciples, masih ada beberapa Core Disciples of Martial Honorate Realm. Sumo, di sini. Lugang telah tiba dan mengangkat tangannya untuk memanggil Sumo setelah melihatnya. Yang lain berpaling untuk melihat Sumo. Ada banyak dari mereka yang belum pernah melihat Sumo sebelumnya dan mereka mau tidak mau memeriksanya dengan cermat. Yi Wei, yang berpakaian merah, juga sudah lama datang. Dia melirik Sumo, matanya berkedip dengan sedikit glamor. Dia tidak memiliki permusuhan dengan Sumo. Masalahnya, sebagai Pro Disciple of Patsek pertama, dia merasakan tekanan yang luar biasa karena ada penampilan sebagai jenius yang berbakat untuk dipertahankan. Sebelumnya, ketika Sumo membunuh Yang Tian Wei, Yi Wei juga hadir dan telah melihat keseluruhan proses. Meskipun kekuatan Sumo tidak sebanding dengan miliknya, pertumbuhan Sumo terlalu cepat dan mengancam posisinya sebagai pro murid pertama. Mendengar isyarat Lugang, Sumo tersenyum dan menghampirinya. Pagi, Sumo tersenyum saat dia datang ke sisi Lugang. He he, kamu terlambat sedikit dari yang lain. Hampir semua orang sudah ada di sini. Lugang tersenyum. Apakah begitu? Sumo mengangkat bahu dan berkata tanpa komitmen. Selama dia tepat waktu itu baik-baik saja, terlepas dari apakah dia datang lebih awal atau terlambat. Segera setelah itu, Sumo juga mulai memeriksa murid sekte jalan yang akan pergi. Memang ada beberapa kartu as. Belum lagi kultifasi rilem kehormatan bela diri tingkat 4 Yi Wei. Ada sekitar 5 dari mereka yang merupakan kultifasi rilem kehormatan bela diri tingkat 3. Di antara 100 orang yang tersisa, ada sekitar 40 orang dari level 2 Marsial Honorate Rilem Cultivation dan sekitar 60 orang dari level 1. Dia sebenarnya tidak datang. Sumo melihat sekeliling dan tidak melihat Biking Han. Dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Apakah Biking Han tidak pergi ke pemakaman iblis kuno? Dia awalnya ingin menjatuhkannya. Jika Biking Han tidak datang, dia hanya bisa menanganinya di kemudian hari. Saat Sumo berpikir, Biking Han, yang berpakaian hitam, muncul di jalan yang jauh dan berjalan menuju square. Melihat ini, mata Sumo berbinar dan bibirnya melengkung menjadi senyuman. Senang sekali dia datang. Dia akan menyelesaikan masalah dengannya nanti dan menyelamatkan masalah. Segera, Biking Han tiba di alun-alun dan melihat sekeliling. Ketika dia melihat Sumo, dia berhenti sebentar. Ada sedikit cibiran di matanya. Kali ini, pergi ke pemakaman iblis kuno, Sumo pasti akan mati. Tidak ada tempat baginya untuk melarikan diri. Setelah itu, tatapan Biking Han tertuju pada Yi Wei. Dia kemudian melangkah ke sisi Yi Wei. Kakak senior Yi Wei, Biking Han tersenyum sambil menangkupkan tinjunya ke arah Yi Wei. Saudara muda King Han, dalam perjalanan ke pemakaman iblis kuno ini, kita harus benar-benar bekerja sama untuk bersaing dengan murid-murid pasukan lain. Yi Wei tersenyum. Ada sejumlah pro-murid yang berkumpul di sekelilingnya dan berhubungan baik dengannya. Tentu saja, saya secara alami memimpin kakak senior Yi Wei. Biking Han mengangguk. Segera setelah itu, Biking Han mengobrol dengan Yi Wei bersama dengan beberapa murid lainnya, membahas tindakan mereka di pemakaman iblis kuno. Di sisi lain, Sumo mengerutkan kening saat dia melirik Biking Han dan Yi Wei. Dia tidak menyangka hubungan Biking Han dan Yi Wei begitu baik. Mungkinkah masalah orang-orang sekte langit kosong yang menyerangnya terkait dengan Yi Wei juga? Tentu saja, ini sangat tidak mungkin. Sebagai seorang promurid, kekuatan Biking Han hanya nomor dua dari Yi Wei. Masuk akal baginya untuk berhubungan baik dengan Yi Wei. Sumo, hati-hati dalam perjalananmu ke pemakaman iblis kuno. Lugang, yang berada di sebelah Sumo, sepertinya memikirkan sesuatu saat dia mengingatkan Sumo dengan ekspresi serius. Menurut pendapatnya, sekte langit kosong tidak akan melepaskannya karena Sumo telah membunuh dua dari promurid mereka. Ini adalah sesuatu yang harus dipikirkan. Kecuali jika MT Skysek tidak peduli dengan kehidupan dan kematian promurid mereka, mereka pasti tidak akan membiarkan Sumo. Aku akan. Sumo mengangguk. Niat membunuh di hatinya melonjak. Kali ini di pemakaman iblis kuno, dia akan mengatur pembantaian dan membuat sekte langit kosong membayar harga yang menyakitkan. Sumo tidak peduli dengan balas dendam dari sekte langit kosong. Tidak ada perbedaan besar dalam membunuh satu versus seratus orang. Selanjutnya, jika dia tidak membunuh orang lain, orang-orang dari sekte langit kosong akan membunuhnya. Dia telah memikirkannya dengan hati-hati. Paling-paling, setelah masalah ini berakhir, dia akan meninggalkan Ming Su Galaxi untuk sementara waktu. Adapun situasi King Suan, dia tidak bisa terlalu tidak sabar. Dia tidak dihadapkan pada bahaya apapun di suku Sun Moon. Sebaliknya, dia dirawat dengan baik. Namun, dengan kekuatanmu, hanya Li Hentian dari sekte langit kosong yang merupakan ancaman kecil bagimu. Lu Gang melanjutkan. Sebelumnya ketika Sumo membunuh Yang Tian Wei, Li Hentian juga hadir dan sangat menyadari kekuatan Sumo. Li Hentian tidak perlu ditakuti. Sumo berkata dengan dingin, matanya penuh percaya diri. Pada saat itu, dia sama sekali tidak takut dengan orang-orang di MT Sky Set. Hanya ada dua hal yang dia khawatirkan. Yang pertama adalah menyelesaikan misi Myriad World Mountain dan mencapai hati para iblis kuno. Yang kedua adalah King Suan. Ketika pemakaman iblis kuno dibuka, orang-orang suku Sumun juga akan melanjutkan. Tentunya King Suan akan ada di sana juga. Sebelumnya di kota Tongkuno, King Suan tampaknya telah mencapai kultifasi rilem kehormatan bela diri. Kecepatan peningkatannya sepertinya secepat dia. Oh, melihat Sumo sangat percaya diri, Lu Gang terkejut. Tampaknya kekuatan Sumo telah meningkat sekali lagi, jika tidak, bagaimana dia bisa begitu percaya diri. Saat mereka berdua mengobrol, beberapa murid tiba secara berurutan. Menjumlahkan semua murid, ada lebih dari 130 orang. Tidak lama kemudian, pemimpin sekte jalan terkemuka juga telah tiba. Suara yang menusuk telinga muncul. Di atas alun-alun, sekelompok selusin tetua sekte jalan turun dari puncak gunung. Mendongak, Sumo melihat bahwa itu masih memimpin orang yang sama. Para tetua ini adalah orang-orang yang telah membawa mereka ke suku Sun Moon. Pada dasarnya tidak ada perbedaan. Masih calon petapa Zen Gu yang memimpin, bersama dengan Feng Guang dan beberapa tetua lainnya. Hanya ada dua atau tiga orang lebih banyak daripada yang terakhir kali, Bab 1537, Monumen Setan Tersegel. Calon petapa Zen Gu dan tetua lainnya memindai seluruh alun-alun yang penuh dengan murid. Selain promurid, ada lebih dari 80 orang yang dengan sukarela pergi ke pemakaman iblis kuno dan diam-diam mengangguk. Ada cukup banyak orang, hampir 30 orang lebih banyak dari terakhir kali makam iblis kuno dibuka. Murid-murid, aku yakin semua orang tahu tentang makam iblis kuno. Meski penuh dengan peluang, namun juga penuh dengan bahaya. Apakah kamu siap? Zen Gu yang akan menjadi orang bijak berteriak kepada kerumunan. Iya, kerumunan itu balas berteriak. Mereka yang pergi ke pemakaman iblis kuno tahu untuk apa mereka mendaftar. Ada bahaya besar di pemakaman iblis kuno, tapi ini bukan tentang monster aneh. Bahaya adalah murid dari kekuatan lainnya. Selain itu, murid dari sekte yang sama juga akan menjadi musuh. Baiklah, kalau begitu, ayo pergi. Calon orang bijak, Zen Gu mengakui dan berteriak. Setelah berbicara, dia memimpin sekelompok sesepuh dan naik ke langit. Melihat ini, Sumo dan murid-murid lainnya mengikuti saat mereka naik ke langit dan mengikuti para tetua. Pemakaman iblis kuno berada di bintang bulan matahari. Ada pun jarak, bahkan seorang pejuang rilem kehormatan bela diri tingkat 1 hanya membutuhkan satu hari untuk sampai ke sana. Para tetua tidak terbang cepat karena mereka harus menjaga para murid. Mereka mempertahankan kecepatan mereka pada murid level 1 dan 2. Saat terbang, Sumo melihat sekilas Feng Guang yang gemuk di depannya dan diam-diam menggelengkan kepalanya. Tampaknya sejak dia memberitahu Feng Guang bahwa Santo Zen Sian telah mengatakan kepadanya bahwa dia menyembunyikan niat jahat, Feng Guang tidak pernah datang untuk menemukannya lagi. Tampaknya Feng Guang telah menyerah dan ingin mencari tugas lain melalui Saint Zen Sian. Karena itu, dia tidak lagi mengjilat Sumo. Sumo tidak terlalu peduli tentang ini. Dia tidak ingin terlibat dengan Feng Guang. Tanpa berbicara sepatah kata pun, kerumunan terus bergerak maju. Mereka sampai di gunung yang sangat luas di malam hari. Gunung ini sangat besar tak tertandingi. Itu sangat luas dengan puncak dan pepohonan yang mengjulang tinggi. Tidak lama kemudian, sebuah lembah besar muncul di depan semua orang. Lembah itu ratusan mil jauhnya dan yang paling mencolok adalah itu tidak lebih besar dari Monumen Raksasa. Monumen ini berwarna gelap dan tingginya ratusan kaki. Itu berdiri di tengah lembah seolah-olah telah berlangsung sejak selamanya. Saat itu di lembah, banyak orang berkumpul di sekitar monumen. Tidak kurang dari 400 orang. Sambaran, sambaran, sambaran. Sumo dan yang lainnya tidak berhenti. Di bawah pimpinan calon petapa Zengu dan sesepuh sekte lainnya, mereka terbang ke lembah dan mendarat di dekat monumen. Orang-orang dari patsek telah tiba. Yang mana Sumo? Tentunya Sumo ada di sini. Semua orang melihat ke atas. Melihat orang-orang dari patsek telah tiba, mereka mulai berdiskusi. Selanjutnya, ada orang yang bertanya siapa Sumo. Terbukti bahwa Sumo menjadi terkenal di Sun Moon Star. Baiklah, masih ada waktu sebelum pembukaan makam iblis kuno. Semua orang bebas, tapi jangan tinggalkan lembah. Zengu yang akan menjadi orang bijak berkata kepada yang lainnya. Baik, kerumunan itu menjawab. Segera setelah itu, mereka mulai bergerak dengan bebas. Beberapa dari mereka melihat sekeliling dan memeriksa orang-orang di lembah. Sementara beberapa pergi untuk melihat monumen besar dan yang lain bermeditasi sendiri. Sumo melihat sekeliling. Ada tiga kelompok orang di dekat monumen itu. Sekilas, dia bisa tahu bahwa mereka adalah suku Serigala Langit yang mengaum, suku api hitam dan orang-orang dari fraksi Pedang Kekaisaran. Dari tiga kekuatan super, yang paling menonjol adalah suku Serigala Langit Mengaum. Mereka bertubuh tinggi, besar, dan bertubuh besar. Anggota Black Flame 3B seperti arang hitam dan sangat menarik perhatian. Adapun kelompok terakhir, kebanyakan dari mereka membawa pedang kuno di punggung mereka. Jelas bahwa mereka adalah orang-orang dari fraksi Pedang Kekaisaran. Masing-masing dari tiga kekuatan super memiliki sekitar 140 hingga 150 orang, sedikit lebih banyak daripada murid-murid patsek. Kekuatan keseluruhan dari tiga murid kekuatan super tidak sebesar yang diharapkan sumo. Itu lebih besar dari murid-murid jalan sekte, tapi hampir sama dengan mereka. Di setiap angkatan, hanya ada satu murid yang dari alam hormat tingkat 4. Ada lebih banyak murid level 3 Marsial Honorate Realm karena ada sekitar 8 atau 9 dari mereka di setiap angkatan. Di antara tiga kekuatan super, sumo mengenali beberapa wajah yang dikenalnya, seperti yulang dari suku Serigala Langit yang mengaum, yang lantian dari suku Api Hitam dan Zuo Jianhao dari fraksi Pedang Kekaisaran. Ketiganya memiliki kultivasi yang sama dengan sumo. Mereka semua dari level 1 Marsial Honorate Realm dan semua telah mencapai puncak level 1. Tampaknya orang-orang ini sangat berpengalaman dalam kultivasi mereka sehingga mampu menyajikannya dengan mudah. Setelah mencapai Marsial Honorate Realm, mereka membuat kemajuan pesat. Saat sumo mengamati, dia melihat banyak tatapan tajam. Sekitar 200 tatapan telah menimpanya. Lebih dari setengah orang dari tiga kekuatan super sedang memeriksanya dan ingin melihat situasi sebenarnya. Sumo, sepertinya banyak orang menganggapmu sebagai lawan. Lugang berkata dengan muram. Berdiri bersama sumo, dia secara alami bisa merasakan tatapan sengit dan permusuhan di dalamnya. Sebagai seseorang yang bisa membunuh Yang Tianwei, sumo adalah jenius paling kuat di tujuh kekuatan super. Itu normal bagi orang lain untuk menganggapnya sebagai lawan. Di mana orang yang lebih berkuasa? Sumo bertanya dengan lembut. Dengan kekuatanmu, sejumlah kecil orang dari rilem kehormatan bela diri tingkat 4 adalah ancaman kecil bagimu. Senyuman muncul di wajah Lugang. Dia melanjutkan, sebagai contoh, serigala langit dari suku serigala langit yang mengaum, api dari suku api hitam dan pendekar fraksi pedang kekaisaran dan para jenius alam kehormatan tingkat 4 bela diri lainnya. Tentu saja, orang-orang dari suku bulan matahari harus dianggap sebagai masalah yang berbeda. Petik 2. Mendengar ini, sumo mengangguk. Dari kata-kata Lugang, dia sudah tahu siapa Skywolf, Flame dan Swordsman itu. Hanya ada satu orang masing-masing dari tiga kekuatan super yang merupakan murid rilem kehormatan tingkat 4 bela diri. Serigala langit bertubuh tinggi dan kuat, dengan jubah dan rambut perak, yang sangat menarik perhatian. Dibandingkan dengan serigala langit, api dan pendekar lebih biasa. Tubuh Flame sangat kurus dan dia memiliki kulit gelap seperti arang hitam. Dia tidak terlalu berbeda dari orang-orang lain dari suku api hitam. Namun, kekuatan api yang mengerikan melingkupi tubuhnya yang kurus. Meskipun mereka jauh, sumo dapat dengan jelas merasakan kekuatan api berbasis api yang kuat. Adapun pendekar dari fraksi pedang kekaisaran, dia memiliki aura tertutup. Terlepas dari apakah itu penampilan atau tingkah lakunya, itu sangat biasa, seolah-olah dia hanyalah seorang pemuda biasa. Namun, sumo tidak berani meremehkan mereka. Semakin terlihat biasa, semakin kuat mereka. Sementara sumo memeriksa serigala langit, api, dan pendekar, ketiganya memeriksanya. Saat mereka saling menatap, orang bisa dengan jelas merasakan permusuhan di antara mereka masing-masing. Setelah beberapa saat, sumo tidak memperhatikan mereka bertiga saat dia berbalik untuk melihat monumen hitam besar di tengah lembah. Pada saat itu, banyak orang berkumpul di bawah monumen dan memeriksanya dengan cermat. Sumo juga berjalan ke arahnya. Dengan beberapa langkah, dia sampai ditugu hitam itu. Dia mendongak dan melihat tiga karakter besar dan sederhana tertulis di depan monumen, monumen setan tersegel. Setiap kata dari, monumen setan tersegel, tingginya sepuluh kaki. Mereka ditulis dalam gaya kaligrafi yang kuat dengan sapuan kuas yang kuat, yang mencerminkan perubahan tahun-tahun itu. Bab 1538, Bunuh dan Dibunuh Sumo memiliki pemahaman tentang monumen setan ini. Sehubungan dengan misi Myriad World Mountain sebelumnya, dia telah membahasnya secara detail dengan Saint Saint Sian dan memiliki pemahaman yang lebih detail. Dikatakan bahwa iblis kuno yang dimakamkan di pemakaman iblis kuno adalah makhluk yang sangat kuat dari alam dewa kosong dan bahwa kekuatan kuno mereka yang kuat memiliki kemampuan untuk menembus langit. Darah dan sisa-sisa iblis kuno itu memiliki kekuatan yang luar biasa dan tak terduga. Pemakaman iblis kuno khusus dibuat untuk iblis kuno yang jatuh dan sisa-sisa iblis kuno akan membentuk berbagai makhluk iblis. Monumen iblis tertutup ini untuk menekan makhluk-makhluk iblis di dalam pemakaman iblis kuno, untuk mencegah mereka menerobos ruang kosong dan menghancurkan dunia luar. Pemakaman iblis kuno ini adalah tempat eksperimental terbaik bagi murid-murid suku Sun Moon dan tujuh kekuatan super. Ada pun hati iblis kuno yang akan diperoleh dalam misi, bahkan Saint 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 Sian tidak tahu di mana itu. Dia hanya bisa mencarinya sendiri setelah memasuki pemakaman iblis kuno. Namun, ada sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan oleh Santo Zensian. Hati iblis kuno adalah inti dari iblis kuno. Itu besar dan penuh dengan esensi pelarian. Itu pasti akan menghasilkan makhluk iblis yang sangat kuat. Dengan demikian, mungkin ada hati iblis kuno di manapun makhluk iblis yang kuat berada. Setelah mengamati monumen setan tersegel sejenak, Sumo kembali ke tempat murid sekte jalan dan duduk bersama lugang. Karena tidak semua orang telah tiba, makam iblis kuno jelas belum terbuka. Mereka mungkin juga menggunakan waktu untuk berkultivasi. Sekarang, kultivasi Sumo telah mencapai puncak alam hormat bela diri level 1. Dia hanya beberapa langkah lagi untuk mencapai level 2 Marsial Honorate Realm. Namun, tidak mudah untuk menyelesaikan beberapa langkah ini. Awalnya, Sumo berencana untuk meningkatkan ke level 2 Marsial Honorate Realm sebelum memasuki pemakaman iblis kuno. Meski sulit, kemungkinan untuk melakukannya tidak kecil. Namun, serangan orang-orang dari MT SkySec telah menghancurkan semua rencananya dan pemulihannya telah menghabiskan banyak waktunya. Dengan demikian, tentu saja, kultivasinya telah tertunda dan dia tidak memiliki kesempatan untuk mencoba menerobos ke alam hormat bela diri level 2 karena fondasinya tidak cukup kuat. Setelah beberapa saat, Sumo dengan penuh perhatian dan diam-diam mengaktifkan keterampilan lima elemen Grand Chaos dan mulai berkultivasi dengan tenang, menyempurnakan kultivasinya dan mengkonsolidasikan fondasinya. Selama dia bisa mengolah yayasannya untuk beberapa waktu, dia akan bisa menerobos ke alam hormat bela diri level 2. Lugang melihat bahwa Sumo telah memasuki kultivasi dan juga memulai kultivasinya. Suara di sekitar berfluktuasi. Terlepas dari apakah itu murid jalan sekte atau murid kekuatan lain, banyak yang terlibat dalam diskusi. Namun, mereka sama sekali tidak mempengaruhi Sumo. Waktu berlalu dengan lambat, saat matahari terbenam, terdengar semburan suara di cakrawala. Sekelompok besar elit dengan cepat terbang ke lembah. Sumo membuka matanya dan menoleh untuk melihat. Dia segera menyipitkan matanya. Kelompok orang ini berasal dari MT SkySec. Ada banyak orang dari MT SkySec, mendekati 200, ketika para sesepuh dan murid ditambahkan. Mereka memiliki lebih banyak orang daripada PatSec. Semua orang telah datang. Mata Sumo berkedip dingin. Di antara orang-orang dari sekte langit kosong, dia melihat yang Tian Cheng, Lihen Tian dan pria parubaya berjubah kuning yang menyerangnya. Saat musuh bertemu, mata mereka memerah. Niat membunuh di hati Sumo tidak bisa membantu tetapi melonjak. Sumo saat ini tidak dapat berurusan dengan pria parubaya berjubah kuning. Namun, dia pasti tidak akan membiarkan Lihen Tian dan Yang Tian Cheng pergi. Sambaran, sambaran, sambaran. Dalam nafas, sekelompok orang dari MT SkySec tiba di lembah saat mereka turun secara berurutan. Orang-orang di lembah melihat barisan sekte langit kosong karena yang terakhir juga melihat sekeliling dan memeriksa sekte jalan, fraksi pedang kekaisaran, sekte serigala langit yang mengaum, dan pasukan lainnya berbaris di lembah. Pandangan banyak orang tertuju pada Lihen Tian. Sebagai prodis Ciple of MT SkySec pertama, dia tidak diragukan lagi adalah musuh semua orang. Sementara itu, tatapan Lihen Tian, Yang Tian Cheng dan bahkan lebih dari 80 persen murid sekte langit kosong jatuh pada Sumo. Sekte telah menjelaskan bahwa kali ini di pemakaman iblis kuno, selama Sumo datang, mereka akan membunuhnya dengan segala cara. Sekte langit kosong dan Sumo mereka telah membentuk permusuhan besar yang harus diselesaikan sesegera mungkin. Jika tidak, dengan kecepatan pertumbuhan Sumo, tidak akan lama sebelum dia memasuki suku Sun Moon. Pada saat itu, akan sulit untuk membunuhnya. Mata Lihen Tian berkedip dingin. Dia sudah tahu bahwa Sumo tidak akan jatuh dalam serangan sebelumnya seperti yang diberitahukan Bi Qinghan kepadanya tentang berita itu. Tatapan Sumo pertama-tama jatuh pada pria paru baya berjubah kuning, lalu pergi ke Yang Tian Cheng dan akhirnya mendarat di Lihen Tian. Mereka berempat saling memandang seperti peniti pada penusuk saat tatapan tajam mereka bertabrakan, menyebabkan retakan muncul di ruang kosong. Lihen Tian mencibir. Segera setelah itu, dia bangkit dan berjalan menuju Sumo. Melihat ini, kerumunan itu langsung bingung. Seluruh lembah segera terdiam dan tatapan semua orang tertuju pada Sumo dan Lihen Tian, suasananya tetap seperti biasa. Penonton penasaran, apa yang ingin dilakukan Lihen Tian? Apakah dia akan menghadapi Sumo sekarang? Kerumunan itu juga tidak bodoh, Sumo telah membunuh Wu Ren dan Yang Tian Wei, pro-murid dari Sekte Langit Kosong. Sekte Langit Kosong pasti akan berurusan dengan Sumo, dan ini bisa dilihat dari satu pandangan pada ekspresi murid Sekte Kosong. Wajah Sage Tobi Zen Gu Pucat, seolah-olah dia tidak memperhatikan atmosfer saat itu. Setelah beberapa saat, Lihen Tian berjalan ke sisi Sumo, berdiri tegak dan tegak sementara ekspresi wajahnya dingin. Hidupmu sangat ulet, Lihen Tian menatap Sumo, yang sedang duduk bersilah, dan berkata dengan dingin. Serangan dari Penatualu sangat kuat, bahkan Lihen Tian sendiri tidak dapat mempertahankannya. Namun, Sumo bisa menyelamatkan nyawanya bahkan di bawah serangan itu. Vitalitasnya sangat luar biasa. Lihen Tian tidak peduli jika orang lain tahu bahwa mereka pernah menyerang Sumo. Sumo berani membunuh murid dari Sekte Langit Kosong. Masuk akal bagi mereka untuk mencoba membunuh Sumo. Lebih kuat dari milikmu, Sumo sama sekali tidak takut pada Lihen Tian saat dia memelototinya. Tidak ada tempat untuk melarikan diri di pemakaman Iblis Kuno. Lihen Tian tertawa dingin dengan cibiran di matanya. Sumo berhasil melarikan diri dua kali sebelumnya. Kali ini, Sumo tidak punya tempat untuk melarikan diri. Dalam perjalanan ke pemakaman Iblis Kuno ini, dia sudah sepenuhnya siap dan pasti bisa membunuh Sumo. Meskipun kekuatan Sumo kuat, sepertinya dia hampir mencapai levelnya, namun dia masih harus mati. Saya harap Anda tahu apakah Anda akan membunuh atau dibunuh. Sumo berkata dengan datar. He he, aku tidak mau berdebat denganmu. Kita akan mencari tahu di pemakaman Iblis Kuno. Lihen Tian tertawa ringan. Segera setelah itu, dia tidak berbicara lagi dan berbalik untuk kembali ke tempat Sekte Langit Kosong berada. Melihat siluet Lihen Tian, mata Sumo. Lihen Tian telah melihat kekuatannya sebelumnya, namun dia masih sangat percaya diri. Bagaimana dia bisa begitu percaya diri? Apakah Lihen Tian memiliki semacam kekuatan super? Hati Sumo sedikit tenggelam. Dia diam-diam mengangkat dirinya sendiri secara mental. Tampaknya dia tidak mampu membuat kesalahan sedikitpun di pemakaman Iblis Kuno. Kalau tidak, akan ada masalah besar jika menguntungkan Lihen Tian. Bab 1539, Linep Suku Sun Moon Tentu saja, Sumo hanya diam-diam waspada. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak perlu takut pada Lihen Tian. Setelah beberapa saat, Sumo menutup matanya dan terus berkultivasi. Tidak lama kemudian, suku Shining Spiritual Tribe dan Tunderclutbert datang berturut-turut. Barisan setiap kekuatan sangat kuat. Ini terutama terjadi pada suku Burung Petir. Mereka sebenarnya memiliki dua murid yang berasal dari alam hormat bela diri level 4, yang agak mengejutkan. Di lembah, ada ribuan orang dari tujuh kekuatan super. Namun, mereka relatif tenang dan tidak menimbulkan banyak suara. Semua orang menunggu kedatangan orang-orang dari suku Sun Moon. Langit sudah menjadi gelap. Orang-orang dari suku Sun Moon mungkin baru datang keesokan paginya. Calon petapa, Zen Gu datang ke sisi Sumo dan duduk bersilah. Sumo, kamu harus ekstra hati-hati di pemakaman Iblis Kuno. Kata Zen Gu yang bijak, hanya menggerakkan bibirnya sedikit. Dia takut didengar oleh orang lain, jadi calon petapa Zen Gu menggunakan pikirannya untuk mengirimkan suara ini ke dalam pikiran Sumo. Mendengar ini, Sumo membuka matanya dan menganggup dengan lembut. Orang-orang dari sekte langit kosong ingin membunuhmu. Anda pasti harus siap dan tidak membuat kesalahan. Zen Gu yang akan menjadi orang bijak mengirimkan pesan tersebut. Mereka ingin membunuh saya, saya juga ingin membunuh mereka. Sumo berkata dengan dingin, mengirimkan pesannya dengan cara yang sama. Demi keselamatanmu, orang tua ini akan meminjamkanmu sesuatu. Calon petapa Zen Gu menjentikan jarinya dan cincin penyimpanan langsung terbang ke telapak tangan Sumo. Melihat ini, Sumo bingung. Segera setelah itu, dia melihat ke dalam pikirannya, memasuki cincin penyimpanan dan melihat isi di dalamnya. Ini adalah. Sumo kaget. Hanya ada satu benda di cincin penyimpanan, yaitu pedang perak panjang. Pedang ini panjangnya sekitar delapan kaki dan dua kali lebih panjang dari pedang panjang biasa. Bilahnya lebar dan bisa disebut pedang raksasa. Ini adalah pedangku, senjata suci rendah. Saya meminjamkannya untuk Anda gunakan. Kata Zen Gu yang bijak, mengirimkan pesannya melalui pikirannya. Sumo berbesar hati. Zen Gu yang akan menjadi sage tubi sebenarnya meminjamkan senjatanya untuk digunakan. Terima kasih, tetua Zen Gu. Sumo berkata tanpa suara saat dia menyimpan cincin penyimpanan. Dia akan selamanya mengingat kebaikannya. Jangan khawatir, keamanan Anda adalah yang terpenting. Keselamatan pertama. Calon orang bijak, Zen Gu sedikit menggelengkan kepalanya. Baik, Sumo sedikit mengangguk. Setelah itu, mereka berdua tidak berbicara lagi dan menunggu dengan tenang. Malam berlalu dengan cepat. Langit berangsur-angsur cerah. Saat matahari terbit perlahan, masyarakat suku Sun Moon akhirnya telah tiba. Sapuan-sapuan. Suara menusuk telinga bergema di langit tanpa batas. Begitu mendengarnya, kerumunan itu langsung terguncang dan berbalik untuk melihatnya. Pemandangan hitam pekat terlihat di langit dan sekitar 3 hingga 400 orang terbang menuju lembah. Orang yang memimpin suku Tae Yin masih penatua Yinze, elit rilem marsial sage. Sumo mengamati sekelompok orang dari suku Sun Moon. Matanya langsung berbinar saat melihat Hong King Suan. King Suan benar-benar datang. Swoop-swoop-swoop. Dalam nafas, sekelompok orang suku Sun Moon berturut-turut turun ke lembah. Banyak dari mereka diam-diam berseru saat melihat barisan suku Sun Moon. Betapa kuat, terlalu kuat. Ada satu prajurit dari level 5 martial honoret rilem, 9 level 4 martial honoret rilem warriors, dan ada lebih dari 50 level 3 martial honoret rilem warriors. Dengan barisan yang begitu kuat, dapat dikatakan bahwa kekuatan suku Sun Moon dapat dengan mudah menghancurkan penjumlahan kekuatan 7 kekuatan super. Di antara 7 kekuatan super, tidak ada murid yang merupakan kultivasi alam kehormatan tingkat 5 bela diri. Selain itu, hanya ada 8 orang yang merupakan prajurit rilem kehormatan tingkat 4 bela diri secara total di antara 7 kekuatan super. Ini adalah kekuatan. Kekuatan absolut suku Sun Moon. Penatua Yinze. Terlepas dari apakah mereka murid atau tetua, orang-orang dari 7 kekuatan super berturut-turut bangkit dan menyapa Penatua Yinze. Para tetua dari 7 kekuatan super dan suku Sun Moon tidak memiliki level yang sama, tidak peduli kekuatan atau status mereka. Tenanglah, Penatua Yinze melambaikan lengan bajunya, menyatakan bahwa setiap orang dimaafkan. Segera setelah itu, Penatua Yinze melihat sekeliling dan berkata, pemakaman iblis kuno akan dibuka pada siang hari. Baik, kerumunan itu menjawab. Karena alasan khusus, paling mudah untuk membuka segel makam iblis kuno sehingga tidak akan ada kecelakaan. Setelah itu, semua orang hanya bisa menunggu sampai sore tiba. Sumo tidak peduli dengan orang lain, pandangannya terfokus pada Hong King Suan, yang tidak lain adalah Yun Yu Yu. Yun Yu Yu menatapnya lalu langsung membuang muka. Dia telah memperhatikan Sumo dan Sumo menghela nafas dalam hati. Dalam periode waktu ini, dia banyak memikirkan tentang status dan masa lalunya. Dia tahu apapun yang dikatakan Sumo bisa jadi benar, itulah masa lalunya yang sebenarnya. Sehubungan dengan ini, dia bisa menerimanya dengan tenang tanpa ada penolakan. Namun, dia tetaplah nyonya suci dari suku bulan matahari. Dia tidak akan menyerahkan segalanya dan meninggalkan Sun Mun Tri hanya karena dia telah mengetahui tentang masa lalunya. Bagaimanapun, itu semua sudah berlalu. Apa yang sudah lewat sudah lewat. Hidup dan masa depannya adalah suku Sun Mun. Dia siap untuk menanyakan Sumo lebih detail tentang di mana orang tuanya berada setelah perjalanan ke pemakaman iblis kuno. Setelah beberapa saat, dia akan bertemu mereka dan memahami paru pertama hidupnya. Sumo menatap Yun Yu Yu saat keraguan berlama-lama di matanya. Dia tidak tahu apa yang Yun Yu Yu pikirkan. Namun, ketenangannya membuatnya merasa tidak berdaya. Sumo jelas tahu bahwa bisa dikatakan dia telah berubah menjadi orang yang berbeda karena kehilangan ingatannya. Tidak ada yang dia katakan padanya yang bisa membuatnya merasa memiliki. Yang paling bisa dia lakukan adalah memberi tahu dia tentang identitas sebelumnya. Agar Yun Yu Yu menjadi Hong King Suan, satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan mendapatkan kembali ingatannya agar mereka kembali ke masa lalu. Sumo awalnya bersiap untuk meluangkan waktu untuk bertanya kepada Saint Saint Sian apakah ada cara untuk mendapatkan kembali ingatan seseorang. Namun, dia telah melupakannya karena serangan oleh Sekte Langit Kosong. Sumo menghela nafas sekali lagi. Dia tidak terlalu memikirkannya dan melihat-lihat orang-orang dari suku Sun Mun. Dalam perjalanan ke pemakaman iblis kuno ini, orang-orang dari Sekte Langit Kosong bukanlah satu-satunya musuhnya. Setiap orang adalah lawan potensial. Bagaimanapun, hati iblis kuno tidak kecil. Orang lain tidak akan membiarkan dia mendapatkannya dengan mudah. Selanjutnya, ada peluang di pemakaman setan kuno. Dia tidak akan menyerah pada harta karun yang memberikan manfaat besar bagi para pejuang. Semua orang diam-diam memeriksa orang-orang dari suku Sun Mun, dan prajurit level 5 Marsial Honorate Realm adalah fokus perhatian semua orang. Orang ini berjubah ungu, memiliki tinggi, perawakan besar, dan wajah lebar yang relatif biasa-biasa saja. Namun, auranya sangat menakutkan, seolah-olah itu adalah lautan luas yang sangat dalam. Sembilan prajurit rilem kehormatan level 4 Marsial lainnya juga tidak bisa diremehkan. Semuanya memiliki aura yang kuat dan sangat kuat yang sangat kaya dan mendalam. Semua murid suku Sun Mun memiliki karakteristik yang jelas, yaitu mereka sombong. Menghadapi murid-murid 7 kekuatan super, kelompok murid suku Sun Mun memiliki tampilan sombong terpampang di seluruh wajah mereka, dengan rasa superioritas. Ini adalah kebangsawanan dari status mereka. Status murid Sun Mun tribe jauh lebih tinggi daripada murid 7 kekuatan super. He he, murid dari 7 kekuatan super, kamu masih belum membuat peningkatan. Seorang pria muda berjubah putih dari suku Sun Mun melihat sekeliling dan bibirnya melengkung menjadi senyuman. Pemuda berbaju putih ini agak tampan dan memiliki fitur yang cukup halus. Dia memiliki kulit yang cerah dan ramah tamah. Kata-kata orang ini menyebabkan wajah 7 murid kekuatan super menjadi gelap. Dia hanya meremehkan mereka. Kakak Leng, 7 kekuatan super adalah kekuatan cabang dari suku Sun Mun kami. Tentu saja kekuatan mereka tidak setara dengan kita. Tersenyum seorang pemuda suku Sun Mun yang berada di samping pemuda berbaju putih. Bab 1540, mulai sekarang, Sumo bukan lagi bagian dari sekte jalan. Itu benar. Pemuda berbaju putih mengangguk setelah mendengar ini. Meskipun 7 kekuatan super terkenal, mereka hanyalah budak suku Sun Mun. Segera setelah itu, pemuda berjubah putih itu melangkah ke depan. Murid 7 kekuatan super dengarkan. Saya harap Anda tahu di mana Anda berdiri di pemakaman setan kuno. Jangan kehilangan hidupmu untuk apa-apa. Teriak pemuda berjubah putih saat dia melihat sekeliling pada orang-orang dari 7 kekuatan super, sedikit mengangkat kepalanya. Postur pemuda berjubah putih sangat tinggi dan perkasa, meremehkan yang lain karena superioritas tertulis di seluruh wajahnya. Mendengar ini, wajah semua orang berubah. Itu hanyalah ancaman. Meskipun semua orang tahu bahwa orang-orang dari suku Sun Mun sedikit lebih sombong, mereka tidak menyangka bahwa orang ini akan benar-benar mengatakan ancaman seperti itu di depan banyak orang. Meremehkan murid-murid 7 kekuatan super ini juga merupakan penghinaan bagi mereka. Meskipun semua orang sangat marah, mereka tidak berani membalas. Mereka hanya bisa menelan harga diri mereka di depan para murid suku Sun Mun. Adapun yang lain dari suku Sun Mun, kebanyakan dari mereka semua tersenyum. Jelas bahwa kata-kata pemuda berjubah putih memenuhi persyaratan mereka. Itu adalah peringatan bagi murid-murid 7 kekuatan super untuk menghindari pertarungan hidup dan mati dengan mereka. Bahkan Penatua Yinze dari suku Bulan Matahari tidak berkomentar tentang tindakan pemuda berjubah putih itu. Dia membiarkan dia berbicara dengan bebas. Semua orang memandangi pemuda arogan berjubah putih itu. Meskipun mereka tidak tahu siapa dia, beberapa dari mereka dapat mengenali siapa dia. Hati mereka yang mengenali pemuda berjubah putih menjadi dingin. Mereka diam-diam memutuskan untuk tidak menyinggung pihak lain. Bahkan Li Hentian, Yi Wei dan yang lainnya tidak menahan diri dalam ekspresi mereka. Beberapa dari mereka yang tidak mengenali pemuda berjubah putih diam-diam mempertanyakan diri mereka sendiri. Setelah mengetahui identitas pemuda berjubah putih, mereka akan terkejut. Setelah pemuda berjubah putih berbicara, tidak ada yang berani membantahnya. Dengan tawa kecil, dia berbalik dan kembali ke tempat suku Sun Moon berada. Pemuda berjubah putih berjalan ke sisi Yun Yu Yu dan mengobrol dengannya. Jelas bahwa mereka berdua agak akrab satu sama lain. Tatapan sumo dingin, dia memeriksa pemuda berjubah putih untuk sementara waktu dan menyadari bahwa dia adalah dari level 3 Marsial Honorate Realm Cultivation dan tidak memberikan perhatian lebih lanjut. Di pemakaman Iblis Kuno, dia harus mendapatkan hati Iblis Kuno. Tidak peduli siapa yang mencoba menghentikannya, dia akan melewati semua rintangan. Bahkan orang-orang dari suku Sun Moon tidak terkecuali. Sumo, jangan bermusuhan dengan orang ini di pemakaman Iblis Kuno. Suara calon petapa Zen Gu terngiang di benak Sumo. Apakah dia sangat kuat? Sumo mengerutkan kening. Dia sedikit terkejut. Namanya Leng Sye. Dia adalah pemimpin dari murid suku Sun Moon. Suara calon petapa Zen Gu berdering. Leng Sye. Sumo bingung. Dia pernah mendengar nama ini sebelumnya. Di suku Sun Moon, ada dua jenius yang sempurna untuk suku tersebut. Ada pun dua jenius ini. Satu memiliki tubuh Yin Murni sementara yang lainnya memiliki tubuh kabut. Orang yang memiliki tubuh kabut tidak lain adalah Yun Yuyu. Ada pun yang memiliki tubuh Yin Murni. Itu tidak lain adalah Leng Sye. Yun Yuyu dikenal sebagai nyonya suci dari suku Sun Moon, sedangkan Leng Sye dikenal sebagai pemimpin kelompok muda. Leng Sye telah ditunjuk sebagai penerus suku di masa depan. Leng Sye jarang muncul. Selain orang-orang di suku Sun Moon, tidak banyak orang dari dunia luar yang mengenalinya. Wajah Sumo menjadi gelap. Orang ini adalah musuh potensial. Akan baik-baik saja jika tidak ada konflik di antara mereka. Namun, itu tidak akan bagus begitu konflik muncul. Tubuh kabut bukanlah tubuh yang kuat. Tubuh Pureyin dapat dikatakan sebagai salah satu praktik ortodoks yang paling cocok dan kuat untuk suku bulan matahari. Ini karena tubuh semacam itu dapat menunjukkan kekuatan sebenarnya dari praktik ortodoks suku bulan matahari. Seperti apa kekuatannya? Sumo bertanya kepada calon petapa Zen Sian melalui transmisi. Aku tidak tahu, tapi menurutku itu tidak lebih buruk dari Beijing yang berasal dari level 5 Marsial Honorate Realm. Zen Gu Saga Tobi dikirim. Beijing, setelah mendengar ini, Sumo berbalik dan melihat pemuda tinggi gemuk berjubah ungu dari suku Sun Moon. Orang ini adalah dari level 5 Marsial Honorate Realm Cultivation. Kekuatan level 5 Marsial Honorate Realm Cultivation pasti tidak lemah. Jika kekuatan Leng Sia tidak jauh lebih lemah dari Beijing, itu akan menakutkan. Secara keseluruhan, cobalah untuk tidak menyinggung perasaan orang-orang dari suku Sun Moon. Zen Gu yang akan menjadi Saga Tobi melanjutkan. Kali ini di pemakaman Iblis Kuno, Sumo harus menghadapi niat membunuh dari Sekte Langit Kosong. Jika akan sangat berbahaya jika dia menyinggung para jenius agung dari suku Bulan Matahari. Baik, Sumo sedikit mengangguk. Kecuali benar-benar diperlukan, dia juga tidak ingin menyinggung perasaan bagaimanapun, tujuannya hanyalah hati Iblis Kuno. Sumo mengamati seluruh lembah. Ada banyak orang luar biasa di suku Sun Moon dan kekuatan super lainnya yang menyebabkan dia tertekan. Li Hentian adalah musuh. Semua orang yang berasal dari level 4 Marsial Honorate Realm di kekuatan super, termasuk Leng Sia, adalah lawan potensial dari dirinya. Setelah beberapa saat, Sumo fokus dan meninggalkan semua gangguan saat dia terus berkultivasi. Semua orang juga bermeditasi, menunggu sore hari tiba. Dalam sekejap mata, waktu berlalu dan tak lama kemudian, pagi telah lewat dan sudah siang. Pada saat itu, Penatua Yinze melangkah keluar dan tiba di bawah Monumen Setan Tersegel Raksasa. Ketika kerumunan melihat ini, mereka segera bangkit berdiri saat pemakaman Iblis Kuno akan dibuka. Semuanya, sekarang, aku akan membuka makam Iblis Kuno. Penatua Yinze melihat sekeliling dan berteriak. Setelah berbicara, Penatua Yinze melihat ke Monumen Setan Tersegel di hadapannya dan wajahnya berubah serius. Segera setelah itu, tangannya terbang cepat karena masing-masing segel dengan cepat keluar seperti hantu. Segel itu seperti air yang mengalir, terus-menerus terbang keluar dari Monumen Iblis tertutup. Hampir di antara napas, Penatua Yinze memeras puluhan ribu segel. Kemudian, Monumen Setan Tersegel Raksasa meledak menjadi sinar hitam dan mulai berputar perlahan. Secara bertahap menambah kecepatan dan menghasilkan hembusan angin yang kuat. Segera, Monumen Setan Tersegel menghilang di mata kerumunan. Dalam posisi Monumen Setan tertutup muncul terowongan ruang kosong raksasa. Di dalam, itu gelap gulita, yang gelap dan menakutkan. Baiklah, pemakaman Iblis Kuno telah dibuka. Penatua Yinze berteriak. Gerakan tangannya tidak berhenti karena segel yang tak terhitung jumlahnya menghilang ke dalam terowongan ruang angkasa kosong. Haha, kamu-kamu, ayo pergi. Petik 2. Leng Sye tersenyum. Dia memanggil Yun Yuyu dan memimpin. Seperti sambaran petir, dia terbang ke terowongan ruang angkasa kosong. Yun Yuyu mengikuti dari belakang dan memasuki terowongan luar angkasa. Setelah itu, Beijing bersama dengan murid-murid suku bulan matahari juga mengikuti saat mereka terus terbang ke terowongan. Orang-orang dari tujuh kekuatan super tidak bergerak, tetapi biarkan orang-orang dari suku Sun Moon yang memimpin. Ini adalah aturan dan juga untuk menghormati suku Sun Moon. Melihat ini, Sumo juga tidak terburu-buru masuk. Dalam sekejap mata, ratusan murid suku bulan matahari memasuki terowongan luar angkasa ke pemakaman setan kuno. Saat itu, orang-orang dari tujuh kekuatan super bergerak bersama dan berebut untuk memasuki terowongan luar angkasa. Sumo sangat cepat. Seperti pedang, tubuhnya melintasi ruang kosong saat dia terbang ke terowongan luar angkasa seperti meteor. Hehehe, kamu akan segera mati. Li Hentian tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan. Dia telah memperhatikan Sumo. Senyuman muncul di wajahnya ketika dia melihat bahwa Sumo telah memasuki pemakaman iblis kuno. Li Hentian, jangan beri dia kesempatan untuk keluar. Seorang Elder of M.T. Skysek dengan wajah Bopeng berkata ketika dia melihat Sumo menghilang dan tatapan dingin di matanya melintas. Tetua Ma, jangan khawatir. Mulai hari ini dan seterusnya, Sumo tidak akan berada di Patsek. Li Hentian berkata dengan bangga dan penuh percaya diri. Setelah berbicara, tubuhnya berkedip dan dia terbang ke terowongan luar angkasa juga. Bab 1541, 10.000 kristal spiritual atas. Ada sekitar 1.500 hingga 1.600 murid dari suku Sun Moon dan tujuh kekuatan super. Dalam sekejap mata, semuanya telah memasuki terowongan luar angkasa. Segera setelah itu, Penatua Yinzeh segera menghentikan apa yang dia lakukan. Terowongan luar angkasa menghilang dan monumen setan tersegel raksasa muncul kembali. Para murid memasuki pemakaman iblis kuno. Para tetua dari masing-masing kekuatan super menjadi menganggur. Mereka sedang bermeditasi atau mengobrol dengan orang-orang yang akrab. Banyak tetua dari tujuh kekuatan super telah berkumpul di samping Penatua Yinzeh dan mulai tertawa dan berbicara dengannya. Sebagai Penatua suku Sun Moon, Penatua Yinzeh secara alami adalah seseorang yang akan dibuat terkesan oleh sesepuh tujuh kekuatan super. Para sesepuh yang memimpin tujuh kekuatan super sebagian besar adalah Sagitu Bes atau dari puncak kultivasi alam Mereka benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan Penatua Yinzeh. Penatua Yinzeh, ada sesuatu yang perlu saya beritahukan kepada Anda. Penatua bercak bopeng yang telah memimpin Sekte Langit Kosong datang ke sisi Penatua Yinzeh dan menangkupkan tinjunya untuk menghormati Penatua Yinzeh. Elder Ma, ada apa? Tanya Penatua Yinzeh dengan rasa ingin tahu. Ini seperti ini? Dalam persidangan ini di pemakaman iblis kuno, murid kami dari Sekte Langit Kosong akan membunuh sumo. Bisik tetua Ma yang bopeng. Sehubungan dengan masalah ini, dia harus memberitahu Penatua Yinzeh sebelumnya. Bagaimanapun, sumo adalah sosok yang terkenal. Jika dia tidak keluar pada akhir acara, Penatua Yinzeh dapat melampiaskan amarahnya kepada orang lain. Ketika tetua dari pasukan lain mendengar tetua Ma, mereka langsung terkejut. Sekte Langit Kosong ingin membunuh sumo di pemakaman iblis kuno. Wajah banyak tetua di Patsek berubah ketika mereka mendengar ini. Banyak dari mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Penatua Yinzeh mengerutkan kening setelah mendengar ini. Dia juga telah mendengar tentang sumo yang membunuh murid-murid dari Sekte Langit Kosong. Masalah ini memang sedikit berlebihan. Namun, sumo memiliki bakat iblis dan akan menjadi bagian dari suku Sun Moon di masa depan. Akan sangat disayangkan jika dia mati. Untuk suku Sun Moon untuk menarik seorang jenius dari tujuh kekuatan super, mereka memiliki satu persyaratan. Persyaratan itu adalah bahwa jenius harus mencapai level 5 Marsial Honorate Realm sebelum usia 50. Selama standar ini terpenuhi, mereka akan segera diundang untuk bergabung dengan Sun Moon Tri B karena dengan standar ini, ada kemungkinan besar bagi jenius untuk berubah menjadi sage 100 tahun. Seorang bijak 100 tahun adalah garis pemisah yang besar. Selama seseorang bisa menjadi sage dalam 100 tahun, ada kemungkinan mereka akan menjadi dewa kosong di masa depan. Dengan demikian, di seluruh wilayah tak terbatas, dan bahkan galaksi lainnya, centenarian termasuk dalam satu kelompok sementara mereka yang berusia di bawah 100 adalah generasi yang lebih muda. Sekilas orang bisa tahu bahwa Sumo baru berusia sekitar 30 tahun. Namun, kecepatan kultifasinya sangat menakutkan. Hanya dalam beberapa bulan, dia telah meningkatkan dari level 8 Marsial Emperor Realm Cultivation ke level 1 Marsial Honorate Realm Cultivation. Karena itu, Sumo telah dipilih oleh suku Sun Moon. Selama kultifasinya mencapai level 5 Marsial Honorate Realm, mereka akan menariknya ke Sun Moon Tri B. akan sangat disayangkan jika sosok berbakat seperti dia mati sebelum waktunya. Tetua Ma, Sumo pasti salah, namun dosanya tidak layak untuk hukuman mati. Apakah tidak ada cara lain untuk menyelesaikan ini? Penatua Yinze bertanya dengan cemberut. Dia bisa membuka pemakaman iblis kuno kapan saja dan membawa Sumo. Namun, langkah ini pasti akan menyebabkan kebencian di antara sekte langit kosong. Penatua Yinze harus mempertimbangkan perasaan mereka. Penatua Yinze, membunuh telah menjadi bagian dari sifat Sumo. Dia telah secara berturut-turut membunuh dua dari pro-murid kita. Itu hanya masuk akal bagi MT Skyseck untuk membalas dendam, kata Elderma dengan suara yang dalam. Itu benar, Penatua Yinze. Jika Sumo tidak mati, bagaimana kita akan terus hidup di Sun Moon Star dan Ming Su Galaxy? Kata Penatua Lu yang mengenakan jubah kuning. Dia telah datang ke sisi Penatua Yinze dan berbicara dengan wajah penuh kebencian. Penatua Lu adalah orang yang sebelumnya menyerang Sumo di bintang-bintang. Penatua Yinze menjadi gelap. Dia tidak ingin membiarkan Sumo. Namun, Sumo memang melakukan kesalahan besar. Jika dia tidak memberi sekte langit kosong kesempatan untuk membalas dendam, mereka pasti akan mengomel. Setelah hening beberapa saat, Penatua Yinze memandang calon petapa Zen Gu di kejauhan. Zen Gu, kamu sendiri sudah mendengarnya. Apakah Anda ingin mengatakan sesuatu? Kata Penatua Yinze. Tidak jauh dari situ, calon petapa Zen Gu diam-diam mendengarkan percakapan Tetua Ma dan Penatua Yinze. Dia sama sekali tidak terkejut ketika dia mendengar bahwa MT Skysek ingin membunuh Sumo. Mendengar pertanyaan Penatua Yinze, calon petapa Zen Gu terdiam sesaat dan berkata, Penatua Yinze, ada kebencian yang dalam antara Sumo dan sekte langit kosong. Karena murid dari sekte langit kosong ingin membunuh Sumo, mereka harus bersiap untuk dibunuh juga. Petik 2. Meskipun calon petapa Zen Gu sedikit khawatir, dia masih memiliki kepercayaan pada Sumo. Bagaimanapun, Sumo tahu bahwa murid-murid dari sekte langit kosong ingin membunuhnya dan pasti akan benar-benar siap. Selanjutnya, calon petapa Zen Gu juga meminjamkan pedang sage-nya kepada Sumo. Juga, sebelum datang ke pemakaman iblis kuno, Saint Zen Sian datang untuk menemukannya, memberi tahunya bahwa Sumo harus menangani permusuhannya dengan sekte langit kosong. Kecuali ada tetua dari sekte langit kosong yang ingin bertarung dengan Sumo, mereka tidak akan campur tangan. Oh, Penatua Yinze sedikit terkejut saat mendengar ini. Dia tidak berharap Penatua Zen Gu menganggapnya begitu dingin. Apakah dia percaya diri pada Sumo? Berpikir bahwa Sumo akan mampu mempertahankan diri dari serangan para murid dari sekte langit kosong. Atau sekelompok patsek di Sciples akan bertarung melawan Sumo. Elder Ma dan Elder Lu mencibir saat mendengar kata-kata sage to be Zen Gu. Sumo pasti akan mati kali ini. Untuk membunuh Sumo, MT Sky Sake akan memainkan kartu truff mereka. Bahkan jika Sumo memiliki kekuatan super, tidak mungkin dia bisa selamat dari ini. Baiklah, biarkan generasi muda menyelesaikan kebencian di antara mereka sendiri. Elder Yinze mendesah, yang tidak peduli lagi. Apakah Sumo bisa bertahan akan bergantung pada kekuatannya. Terima kasih Penatua Yinze. Penatua Ma dan Penatua Lu membungkuk kepada Penatua Yinze. Selama Penatua Yinze tidak menyalahkan mereka, semuanya akan baik-baik saja. Penatua Yinze dengan santai melambaikan tangannya dan tidak berkata apa-apa lagi. Tubuhnya berkedip saat dia terbang ke sebuah batu besar dan duduk. Zengu, kuharap kau akan tetap tenang sebulan kemudian. Kata Elder Ma sambil mencibir saat dia melihat Elder Zengu. Pelatihan di pemakaman Iblis Kuno akan berlangsung selama sebulan. Akankah Zengu tetap tenang jika Sumo tidak keluar dari makam Iblis Kuno? Saya harap tidak banyak murid Anda yang meninggal setelah sebulan. Kata Sagitubi Zengu dengan dingin, melancarkan pertarungan verbal melawan Tetuama. Oh, kamu sangat percaya pada Sumo. Elder Ma tersenyum lebar, namun dia sedikit curiga. Apakah Zengu telah mengeluarkan harta karun penting untuk melindungi Sumo yang menjelaskan mengapa dia begitu tenang? Apakah Anda tidak memiliki tingkat kepercayaan yang sama dalam MT Sky Sack di Sciples Anda? Zengu yang akan menjadi orang bijak mendengus. Oh, Anda dan saya sama-sama percaya diri. Bagaimana kalau kita bertaruh? Kata Elder Ma sambil tersenyum. Taruhan apa? Bagaimana dengan ini? Kami memasang taruhan 10 ribu kristal spiritual atas. Jika Sumo tidak mati, aku akan memberikannya padamu. Jika dia melakukannya, Anda memberi saya 10 ribu kristal spiritual atas. Kata Elder Ma. Setelah mendengar ini, para tetua dari kekuatan super lainnya diam-diam terkejut. Penatuama bersedia mengambil risiko banyak. Taruhan 10 ribu kristal spiritual atas bukanlah jumlah yang kecil. Seorang prajurit biasa yang telah mencapai puncak alam kehormatan bela diri tidak akan memiliki banyak kristal spiritual. Tampaknya tetua Ma memiliki keyakinan mutlak bahwa murid-muridnya akan membunuh Sumo. Semua orang penasaran. Apakah Penatua Zengu bersedia menyetujui taruhan ini? Apakah Sumo akan mati? Baiklah, saya akan bertaruh. Suara Penatua Zengu berteriak. Meskipun dia tidak terlalu percaya pada Sumo, dia tidak akan mundur. Bab 1542, Bunga Setan. Setelah Sumo memasuki terowongan luar angkasa, pemandangan di depannya menjadi kabur. Setelah beberapa saat, semuanya kembali normal. Sumo berhenti dan mendonga. Ini adalah spes yang gelap gulita dan dia tidak bisa melihat akhirnya. Tanahnya gelap seperti tinta, dan ada banyak tumbuhan hitam di atasnya. Demoniki berlama-lama di udara, seperti pemandangan dari neraka. Ini adalah pemakaman iblis kuno. Sumo sedikit terkejut. Dia awalnya mengira bahwa pemakaman iblis kuno hanyalah kuburan. Dia tidak akan pernah mengira bahwa itu sebenarnya adalah dunia yang begitu besar. Apalagi, tidak ada orang di sekitar, hanya dirinya sendiri. Yang lebih mengejutkannya adalah bahwa ruang di sekelilingnya sangat stabil, sepuluh kali lebih stabil daripada di dunia luar. Seorang prajurit rilem kehormatan bela diri biasa tidak akan bisa menghancurkan ruang. Di mana tepatnya hati iblis kuno, Sumo bergumam pada dirinya sendiri. Dia melihat sekeliling di bumi hitam tak berujung dan demoniki yang melonjak luar biasa. Mengolah surga yang menggabungkan keterampilan hantu di sini akan efektif. Sumo menghela nafas saat dia terbang ke kejauhan. Saat terbang, hati Sumo. Menurut berita yang dia peroleh dari Saint Zensian, selama ada tempat dengan sisa-sisa demon kuno, pasti akan ada makhluk iblis atau harta aneh lainnya yang hadir di sana. Selanjutnya, semakin kuat tubuh iblis yang ada di tempat itu, semakin kuat harta yang dihasilkan makhluk iblis. Hati iblis kuno adalah inti dari tubuh iblis kuno. Itu tidak kecil dan pasti akan menghasilkan hal-hal yang luar biasa. Sekarang, Sumo sedang mencari tempat yang berisi hal-hal luar biasa. Karena spes di sana sangat padat dan stabil, kecepatan terbang Sumo telah turun dan dia terbang sangat lambat. Ledakan, ledakan. Setelah terbang beberapa saat, Sumo tiba-tiba mendengar suara raungan. Seseorang sedang bertarung. Sumo bingung. Dia kemudian segera terbang menuju asal suara tersebut. Karena ada seseorang yang berkelahi, itu berarti mereka telah menemukan harta karun. Di mana ada harta karun, mungkin ada hati iblis kuno. Setelah beberapa saat, bukit kecil muncul di depan Sumo. Tidak jauh dari bukit kecil itu, seorang pemuda sedang bertarung dengan makhluk iblis. Pemuda itu tinggi dan kuat dan dia dari level 2 Marsial Honored Realm Cultivation. Dia memiliki pedang panjang di tangannya dan auranya sangat berat, mengelilingi radius 100 mil dengan aura dinginnya. Terbukti bahwa pemuda ini berasal dari suku Sun Moon. Makhluk iblis ini memiliki struktur seekor iguana. Panjangnya sekitar 10 kaki dan seluruh tubuhnya hitam. Mengerikan. Kekuatan makhluk iblis ini kuat. Itu sebanding dengan yang dimiliki pemuda itu saat mereka bertarung. Itu adalah. Sumo membuang muka dan tiba-tiba terpaku ke tanah. Bunga hitam seukuran telapak tangan telah tumbuh dari bumi. Meski bunga ini tidak besar, namun cukup luar biasa. Cahaya hitam mengalir darinya karena memancarkan kekuatan iblis yang luar biasa. Apakah ini harta karun yang dihasilkan oleh esensi iblis? Mata Sumo berbinar. Meskipun ada kekuatan hantu dalam makhluk itu, terlepas dari apakah itu kekuatan hantu dari kekuatan gelap, itu terdiri dari ki spiritual dan dapat diubah. Tanpa ragu, Sumo terbang melewati perbukitan dan mendarat di sebelah bunga hitam. Di dekat bunga hitam itu, Sumo bisa dengan jelas merasakan energi mengerikan yang terkandung di dalamnya. Itu lebih dari energi yang tercakup dalam ki spiritual 10.000 kristal spiritual tengah. Segera setelah itu, Sumo mengulurkan tangannya untuk memetik bunga itu. Swosh! Tepat pada saat itu, suara melengking pecah dan Saberki yang sangat tajam menebas ruang kosong dan bergegas menyerang Sumo. Merasa bahwa bahaya sudah dekat, Sumo menarik tangannya dan menggerakkan kakinya, segera mundur ribuan mil jauhnya. Ledakan Dengan ledakan keras, Saberki dengan keras menghancurkan bukit dan segera meledak. Itu berubah menjadi energi yang kuat, memenuhi seluruh langit. Hem, Sumo menatap kosong. Dia tidak peduli dengan serangan yang datang padanya, tapi dia menatap kosong ke tanah. Pertahanan tanah sebenarnya sangat kuat sehingga bisa menahan serangan yang begitu kuat dari pedang itu. Sumo, keluar, sebuah suara berteriak. Pemuda jangkung dan kuat yang bertarung dengan makhluk iblis itu menyeretnya dan berteriak. Dia telah menemukan bunga iblis ini pertama kali. Sumo sebenarnya ingin mencuri bunga iblis ini saat dia bertarung dengan makhluk iblis itu, betapa mengerikannya. Pemuda tinggi dan kuat ini secara alami mengenali Sumo. Tidak banyak orang tersisa yang tidak mengenali Sumo. Mendengar ini, wajah Sumo menjadi gelap. Orang ini sebenarnya sangat sombong. Dia berpikir bahwa dia bisa memandang rendah orang lain hanya karena dia dari suku Sunmun. Siapapun yang mampu akan bisa mendapatkan harta, itu bukan untuk penggunaan pribadi. Sumo mencibir dan terbang menuju bunga iblis sekali lagi. Kamu sedang mencari kematianmu sendiri. Pemuda jangkung dan muda itu sangat marah. Namun, karena dia diikat oleh makhluk iblis, dia tidak dapat mengulurkan tangannya untuk mengambil bunga iblis. Melihat Sumo mendekati bunga iblis, pemuda yang tinggi dan kuat itu bingung. Dia telah bertarung dengan makhluk iblis itu untuk waktu yang lama hanya untuk mendapatkan bunga iblis. Bagaimana dia mau membiarkan Sumo memilikinya? Mengaum. Pemuda jangkung dan kuat itu mengertakkan gigi dan meraung. Dia dengan tegas meninggalkan makhluk iblis itu dan berbalik untuk bergegas menuju Sumo. Bang. Saat pemuda itu berbalik, makhluk iblis itu menangkap pundaknya dan darah langsung menyembur keluar saat bahunya hancur berkeping-keping. Namun, pria tinggi dan kuat itu terbang lebih cepat setelah dipukul oleh makhluk iblis itu. Dia terbang dengan kecepatan tinggi menuju Sumo. Pergi dan mati, pemuda tinggi dan kuat berteriak, dengan pedangnya terangkat tinggi di udara dan dengan kasar mencoba menebas Sumo. Gerakan ini agak kuat, seolah-olah itu adalah kilat. Saberki seperti air terjun setinggi 100 mil. Itu turun dari langit dan dengan kasar menuju Sumo. Di bawah serangan ini, Sumo tidak bisa mendapatkan bunga iblis. Anda hanya mencari kematian Anda sendiri. Sumo juga sangat marah. Orang ini memendam pikiran untuk membunuhnya. Karena itu, dia tidak harus bermain bagus. Swoosh. Sumo menembak. Dengan pedang Jian di tangannya, dia mengangkat pedangnya dan menebas ke arah Saberki yang tajam. Dalam sekejap mata, seberkas pedang tiga warna ki bergegas ke langit dan ke surga. Itu menyapu kekuatan pedang di langit, memenuhi seluruh area dengan niat membunuh. Dalam sekejap, Swootki bertabrakan dengan Saberki. Bang. Dengan ledakan, Saberki langsung hancur berkeping-keping oleh pedang ki tiga warna. Itu hanya runtuh dari pukulan pertama. Setelah itu, kekuatan pedang tiga warna ki tak terkalahkan. Dengan kecepatan tak tertandingi yang sama, dia menyerang untuk menyerang pemuda jangkum dan kuat. Apa? Melihat ini, pemuda yang tinggi dan kuat itu tercengang. Ketika dia dipukul oleh makhluk iblis itu, dia tidak memiliki kendali atas tubuhnya. Sekarang, dia hanya bertabrakan dengan pedang tiga warna ki. Di bawah pukulan pedang ini, pemuda yang tinggi dan kuat melihat hidupnya berkedip di depan matanya, karena kekuatan pedang ini telah melampaui jangkauan kekuatannya. Dia tidak berharap Sumo benar-benar menyerangnya, apalagi memberinya pukulan maut. Kamu berani membunuhku. Pemuda yang tinggi dan kuat itu berteriak dengan amarah. Sebagai penduduk asli suku Sun Moon, dia meremehkan murid tujuh kekuatan super. Dia awalnya mengira Sumo akan menghindari serangannya dan kemudian mundur. Dia tidak akan pernah mengharapkan meja untuk berbalik dan berjalan seperti ini. Bab 1543, Pencarian Pemuda jangkung itu meraung, tapi dia tidak menunggu ajalnya. Kekuatan gelap melonjak saat pedang panjang di tangannya bersinar. Istirahat Pemuda jangkung dan kuat dengan panik menebas pedang panjang di tangannya. Saber radians berkedip saat Saber Ki meledak, dengan intens menuju ke arah Saber Ki datang ke arahnya. Boom-boom-boom. Suara ledakan bergema terus-menerus dan garis-garis Saber Ki meledak seperti kembang api. Tiga pedang berwarna Ki tidak terkalahkan. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Itu langsung menghancurkan Saber Ki dan langsung menyerang pemuda-muda yang tinggi. Tidak, pemuda tinggi dan kuat itu menjerit saat suaranya yang melengking bergema di udara. Saat berikutnya tiba-tiba berakhir dengan tiba-tiba. Darah segar dimuntahkan kemana-mana dan anggota tubuhnya yang patah terbang ke segala arah. Pemuda tinggi yang kuat telah langsung dicabik-cabik oleh pedang Ki. Terlepas dari apakah lawannya adalah suku Sun Moon, selama lawannya sombong, lalim dan kejam, dia melihat tidak perlu bermain bagus. Mengaum. Raungan keras bergema di udara. Tidak jauh dari sana, makhluk iblis itu seperti seberkas cahaya hitam yang bergegas menuju Sumo. Karena pemuda tinggi dan kuat itu sudah mati, Sumo secara alami menjadi target baru makhluk iblis itu. Pergi dan mati, Sumo mengeluarkan pedangnya sekali lagi. Dengan tebasan, pedang Ki meroket ke langit. Tidak mengherankan, makhluk iblis ini, yang memiliki kekuatan agak kuat, juga dibunuh oleh Sumo, saat tubuh raksasanya terbelah menjadi dua. Bang, bang. Mayat makhluk iblis itu jatuh ke tanah dan membuat dua suara teredam, menyebabkan tanah bergetar. Swosh. Tubuh Sumo. Dia datang ke depan bunga iblis hitam dan mengulurkan tangannya untuk mendapatkannya. Bunga iblis itu dingin saat disentuh. Begitu Sumo menyentuhnya, dia bisa dengan jelas merasakan energi agung yang terkandung di dalamnya. Namun, energi ini adalah kekuatan hantu. Jauh lebih sulit untuk disaring dibandingkan dengan kis spiritual. Tidak buruk, Sumo tersenyum tipis. Bunga iblis ini sangat berguna baginya. Setelah beberapa saat, Sumo mengumpulkan mayat makhluk iblis itu. Makhluk iblis ini memiliki kekuatan luar biasa dan darah, daging, dan esensinya tidak boleh diremehkan. Namun, satu-satunya hal yang Sumo sedikit sesali adalah karena pemuda tinggi yang kuat telah dibakar menjadi abu. Dia bahkan tidak dapat menemukan cincin penyimpanannya dan, tentu saja, rampasan perang juga hilang. Ada apa di bawah gundukan ini? Selanjutnya, Sumo berdiri di atas gundukan dan mengerutkan kening saat dia merenung. Sebelumnya, pemuda jangkung dan kuat itu telah dihancurkan ke atas gundukan. Namun, gundukan itu tidak terbuka. Ini tidak masuk akal. Ini berarti gundukan itu sangat luar biasa dan bisa menghasilkan bunga iblis. Pasti ada sisa-sisa iblis di bawah gundukan itu. Pikiran Sumo bergerak dan indera spiritual serta pikirannya berubah menjadi panah tajam, mengebor ke dalam gundukan. Bang! Perasaan dan pikiran spiritual Sumo tampak seolah-olah mereka telah menemukan pelat besi dan dia tidak dapat terus menerobos penghalang gundukan untuk terus pergi ke bawah tanah. Ada Arai yang memisahkan gundukan ini. Sumo mengerutkan kening saat melihat ini dan hatinya tidak bisa menahan diri untuk tidak tenggelam. Dia tidak khawatir bahwa dia tidak akan dapat menemukan apa yang ada di bawah gundukan itu. Dia khawatir jika itu adalah hati iblis kuno, itu juga akan diisolasi oleh Arai. Kalau begitu, bagaimana dia akan mendapatkannya? Tidak heran sisa-sisa makhluk iblis masih ada setelah bertahun-tahun. Sumo bergumam pada dirinya sendiri. Susunan ini mungkin diatur oleh elit suku Sun Moon. Arai itu ada di sana untuk menekan dan menjaga sisa-sisa demon kuno. Selanjutnya, sisa-sisa iblis kuno harus dikuburkan di bawah gundukan ini. Setelah beberapa saat, Sumo mengaktifkan Ghostly Magic Side Martial Soul yang belum pernah dia gunakan sebelumnya. Dengan lampu hijau dari matanya, dia mengintip ke dasar gundukan. Meskipun jiwa bela diri penglihatan sihir hantu ini hampir tidak berguna baginya, namun, itu mampu meningkatkan penglihatan sinar X-nya. Melihat ke bawah, Sumo samar-samar menemukan struktur seperti silinder di bawah gundukan. Silindernya tidak besar, panjangnya sekitar dua kaki. Namun, karena penglihatannya terbatas, Sumo tidak bisa membedakan dengan jelas apa itu. Apa ini? Sumo mengerutkan alisnya. Namun, meskipun dia tidak tahu apa yang ada di bawah gundukan itu, dia yakin itu adalah hati iblis kuno. Ada pun barang-barang lainnya di bawah tanah, yang satu tampak seperti buku jari, yang satu tampak seperti ruas jari. Namun, mereka tampak terlalu besar. Menggelengkan kepalanya, Sumo berbalik untuk pergi. Karena ini bukan hati iblis kuno, dia tidak akan membuang energinya untuk mencoba mendapatkan benda ini. Bagaimanapun, waktu terbatas, dia hanya punya waktu satu bulan dan, dalam bulan itu, dia harus menemukan hati iblis kuno. Pemakaman iblis kuno sangat besar. Dia tidak tahu seberapa besar dan dia tidak bisa membuang waktu. Berbekal pengalaman ini, Sumo punya ide. Mulai sekarang, dia akan fokus mencari gundukan, bunga iblis atau makhluk iblis. Sapuan, sapuan, sapuan. Suara samar udara pecah bergema dan Sumo melihat jauh. Dia menemukan sekelompok orang terbang ke arahnya. Mereka berasal dari angkatan mana. Keingin tahuan Sumo terusik. Segera setelah itu, tubuhnya turun dan dia langsung meluncur ke tanah, pergi tanpa jejak. Sumo sangat berhati-hati. Meskipun dia sangat kuat, dia tahu bahwa di dalam pemakaman iblis kuno, pasti akan ada kasus membunuh orang lain untuk mendapatkan harta karun. Karena itu, dia tidak ingin ada konflik dengan orang-orang dari pasukan lain. Akan lebih baik baginya untuk bersembunyi dan menghindari situasi tersebut. Di bawah tanah, Sumo mengenakan topeng perak karena mampu menyerap semua auranya dan memiliki efek penyembunyian. Sapuan-sapuan. Dalam sekejap mata, sekelompok lusin prajurit terbang dan kemudian berhenti di udara. Di mana dia? Saya pikir saya melihat seseorang sekarang. Seorang pria muda bertanya dengan bingung. Saya pikir saya melihatnya juga. Mungkinkah dia sudah kabur? Yang lain bertanya, wajahnya bingung. Semuanya berpisah dan lihat. Pemimpin kelompok itu berteriak. Segera setelah itu, kelompok itu mulai melihat sekeliling. Namun, tidak ada seorang pun di sekitar, dan mereka melihat sekeliling dengan sia-sia. Pada akhirnya, rombongan tersebut tidak terlalu peduli karena mereka segera pergi dan menuju ke tempat lain. Setelah beberapa saat ketika sekelompok murid pergi beberapa saat, Sumo bangkit dan terbang, keluar dari tanah. Mereka sebenarnya adalah orang-orang dari sekte langit kosong. Apakah mereka mencari saya? Tatapan dingin melintas di mata Sumo saat dia melihat ke arah para murid pergi. Kelompok orang ini sebenarnya adalah murid dari MT Skysek. Mereka telah membentuk kelompok dan sepertinya sedang mencarinya. Tunggu sampai aku menemukan hati iblis kuno dan hancurkan kalian semua. Sumo mendengus. Dia tidak takut pada murid-murid dari sekte langit kosong ini. Dia hanya tidak ingin membuang waktunya. Baginya, menemukan hati iblis kuno adalah prioritasnya. Sampai saat itu, tidak akan terlambat baginya untuk berurusan dengan murid-murid sekte langit kosong. Segera setelah itu, tubuh Sumo melintas dan menerobos luar angkasa saat dia melanjutkan pencariannya. Saat terbang, Sumo menemukan banyak gundukan. Namun, itu hanya gundukan biasa karena tidak ada harta karun atau makhluk iblis yang sedikit mengecewakannya. Ada gunung. Setelah terbang cukup lama, Sumo menemukan bahwa gunung besar telah muncul di hadapannya. Gunung ini tidak tinggi. Tingginya hanya sekitar 300 kaki dan hanya mencapai beberapa kaki persegi. Ini adalah satu-satunya gunung yang ada dalam jarak puluhan ribu mil. Sungguh goski yang kaya. Sumo bisa merasakan goski yang kaya melonjak dari puncak gunung, meskipun dia belum berada di dekat gunung. Saat itu juga, jantung Sumo. Gunung ini jelas tidak sesederhana itu. Bab 1544, aneh. Sumo melakukan perjalanan dengan kecepatan cepat dan terbang menuju puncak gunung. Setelah terbang beberapa ratus mil, dia tiba-tiba berhenti. Dia memperhatikan bahwa banyak orang berada di puncak gunung. Apa yang dilakukan mereka? Sumo bingung. Ada sekitar 30 orang di puncak gunung dan mereka terlihat seperti tersesat dan bergerak tanpa tujuan. Beberapa dari mereka berputar-putar di tempat yang sama dan beberapa dari mereka berjalan berputar-putar di gunung. Sumo menjadi penasaran. Apa yang coba dilakukan orang-orang ini? Apakah mereka dalam kondisi pikiran yang benar? Tidak. Ada yang tidak beres dengan gunung itu. Wajah Sumo berubah muram. Dia tidak berpikir bahwa orang-orang itu gila. Pasti ada yang tidak beres dengan gunung itu. Sumo kemudian terus terbang menuju gunung dan segera, dia berada di atasnya. Sepertinya tidak ada yang memperhatikan Sumo dan mereka terus bergerak. Ada beberapa kekuatan teratas di antara mereka. Tian Lang dari Roaring Sky Wolf 3B dan murid Rilem Marsial Honorate Reng 4 dari Sun Moon 3B juga ada di sana. Sebelum Sumo memasuki pemakaman setan kuno, dia telah mencatat para seniman bela diri Rilem Kehormatan Peringkat 4 Marsial karena dia tahu bahwa orang-orang itu akan menjadi lawannya. Apa yang sedang terjadi? Sumo melihat sekeliling gunung dan tidak menemukan ada yang salah. Gunung itu berwarna hitam dan, selain itu, terlihat normal. Namun, orang-orang yang berada di puncak gunung terlihat tidak normal. Ada begitu banyak bunga iblis. Mata Sumo berbinar setelah dia melihat sekeliling gunung. Dia memperhatikan bahwa setidaknya ada lima bunga iblis. Bunga iblis itu lebih besar dari yang dia dapatkan sebelumnya. Sumo sangat senang. Jika dia bisa mendapatkan bunga iblis itu, dia tidak perlu khawatir tentang sumber dayanya untuk jangka waktu tertentu. Satu bunga iblis setara dengan sejumlah besar kristal spiritual. Swash! Tanpa ragu-ragu, Sumo mengulurkan tangannya ke arah bunga iblis yang paling dekat dengannya dan mencoba mencabutnya. Dia mengaktifkan Dark Force Palem-nya dan bergerak menuju bunga iblis dengan kecepatan tinggi. Adegan mengejutkan pun terjadi. Ketika Dark Force Palem hendak mendekati Demon Flower, Dark Force Palem menghilang secara tiba-tiba. Apa yang telah terjadi? Sumo kaget saat melihat itu. The Dark Force Palem yang dia bentuk telah menghilang tiba-tiba. Ada yang tidak beres dengan gunung itu. Saat Sumo merasa bingung, suara aliran udara terdengar di daerah itu. Seorang pemuda dengan wajah panjang dan hidung mancung terbang ke arahnya dari jauh. Setelah beberapa saat, pemuda itu muncul di atas gunung dan dia berhenti di dekat Sumo. Pemuda itu melirik Sumo dan menundukkan kepalanya untuk melihat situasi di gunung. Matanya berbinar ketika dia melihat bunga iblis tetapi, pada saat yang sama, dia menyadari bahwa gunung itu tampak aneh. Sumo, saya Lei Yunxing dari suku burung Tunderklut. Tahukah kamu apa yang salah dengan gunung itu? Pemuda dengan nama Lei Yunxing bertanya sambil menangkupkan tinjunya ke Sumo. Saya tidak punya ide. Sumo menggelengkan kepalanya. Jika dia tahu itu, dia tidak akan terjebak di sana, tidak tahu harus berbuat apa. Tampaknya aneh bahwa orang-orang ini terlihat seperti linglung. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan, kata Lei Yunxing dan mengerutkan alisnya. Sumo menganggup ketika dia mendengar apa yang dikatakan Lei Yunxing. Memang begitu, orang-orang itu sepertinya telah dibutakan oleh semacam kekuatan yang telah membuat mereka berperilaku seperti itu. Saat mereka berdua merasa bingung, salah satu kekuatan tertinggi di puncak gunung mendatangi bunga iblis dan mengulurkan tangannya untuk memetiknya. Oh tidak! Ketika Sumo dan Lei Yunxing melihat, mereka terkejut. Salah satu bunga iblis telah dipetik. Orang yang telah memetik bunga iblis adalah Tianlang dari suku Serigala Langit yang mengaum. Suosh! Lei Yunxing tidak ingin terus menunggu. Dalam sekejap, dia terbang menuju bunga iblis lainnya. Dalam sekejap, Lei Yunxing mendarat di samping bunga iblis hitam di puncak gunung. Namun, Sumo terkejut melihat Lei Yunxing mulai berjalan menjauh dari bunga iblis ke arah yang berlawanan dan dia tidak memetik bunga iblis. Dia kemudian mulai berputar-putar. Ini aneh. Sumo bergumam pada dirinya sendiri. Beruntung Sumo tidak sesabar Lei Yunxing, atau dia mungkin berakhir seperti Lei Yunxing dan tidak bisa mendapatkan bunga iblis. Sumo kemudian menggunakan indera spiritualnya dan melihat sekeliling. Dia mulai memeriksa seluruh gunung dengan hati-hati. Dari inderanya, dia merasa bahwa gunung itu normal dan tidak ada yang aneh tentangnya. Namun, satu-satunya perbedaan adalah bahwa ada fluktuasi kekuatan hantu yang kuat di gunung dan cara kekuatannya melebihi dari bunga iblis. Setelah memeriksa beberapa lama, Sumo tidak bisa melihat ada yang salah dan dia mulai tidak sabar. Jika dia menunda, bunga iblis akan sampai ke tangan orang-orang lainnya. Setelah merenung sejenak, cahaya pedang melintas di tangannya dan pedang batu muncul. Dia menebas keras dengan pedang batu. Swosh! Tiba-tiba, pedangki yang tajam turun dari langit seperti pita dan langsung menghantam gunung. Sumo tidak menyerang secara sembarangan karena ada banyak orang di sekitarnya. Pedangkinya telah mengenai tempat di mana tidak ada orang di sekitarnya. Ledakan pedangki menghantam gunung dan terjadi ledakan. Pedangki pecah berkeping-keping dan menghujani sinar pedang. Mereka menembak ke segala arah dan menembus cakrawala. Setelah gunung itu terkena pedangki, gunung itu tiba-tiba berguncang dan kembali normal lagi. Gunung itu tetap utuh dan orang-orang di gunung itu tampaknya tidak memperhatikan serangan yang telah dilemparkan Sumo. Pasti ada deretan yang mengelilingi gunung. Wajah Sumo berubah suram karena dia tidak tahu apa-apa tentang arai. Dari apa yang telah dia amati, bahkan jika dia telah menggunakan seluruh kekuatannya, dia tidak akan bisa menembus arai. Wajah Sumo menjadi serius. Karena ada susunan di gunung dan ada bunga iblis hitam di sekitarnya, sisa-sisa iblis kuno pasti ada di gunung juga. Sisa-sisa iblis kuno pasti sangat kuat dan bahkan ada kemungkinan jantung iblis kuno hadir. Namun, jika hati iblis kuno ada di sana, bagaimana dia bisa mendapatkannya? Selain itu, bahkan jika hati iblis kuno tidak ada di gunung, pasti ada susunan yang kuat di tempatnya berada. Sumo merasa bingung. Setelah merenung lama, dia masih tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Awalnya, dia yakin bisa mendapatkan hati iblis kuno karena dia merasa itu tidak akan sulit. Namun, dia terjebak saat ini. Saya tidak bisa khawatir lagi. Bahkan jika gunung ini aneh, saya harus mencobanya. Sumo mengertakkan gigi. Dia tidak bisa duduk diam tanpa melakukan apapun. Dia harus mengalaminya sendiri untuk menemukan jalan keluar. Selain itu, mungkin tidak akan ada bahaya di gunung dan tidak akan lama menjebak seseorang. Jika tidak, suku Sun Moon tidak akan melakukan tes seperti itu. Saat Sumo memikirkannya, dia mendarat di gunung dalam sekejap. Dia mendarat di tempat di mana bunga iblis hitam berada. Tepat ketika Sumo hendak mendarat di gunung, suara yang memecah udara pecah dari langit dari jauh, dan sosok yang kuat terbang. Bab 1545, saya telah menemukan Sumo. Bi King Han. Mata Sumo berbinar ketika dia melihat Bi King Han, orang terkuat kedua di Patsek, terbang dengan kecepatan tinggi ke arahnya. Sumo tidak akan pernah lupa bahwa Bi King Han telah bergabung dengan Li Hentian dan Elder Lu dari MT Skyshake untuk menyerangnya di langit berbintang. Ketika Sumo melihat Bi King Han mendekatinya, niat membunuh melintas di matanya. Namun, dia sudah mendarat di puncak gunung dan sudah terlambat baginya untuk menarik diri dari gunung. Om! Terdengar dentuman keras saat Sumo mendaratkan kakinya di puncak gunung. Pada saat yang sama, pemandangan dihadapannya berubah secara drastis. Tidak ada lagi gunung di depan matanya, hanya hamparan padang rumput yang luas. Goski di udara padat dan ada berbagai jenis gulma di tanah yang membuat daerah itu terlihat sepi. Apakah ini ilusi? Sumo menyipitkan matanya. Pantas saja dia melihat orang-orang di gunung berputar-putar atau tinggal di tempat yang sama. Itu adalah alam mimpi. Sumo tidak terkejut bahwa itu adalah alam mimpi seperti yang dia duga sebelumnya. Dia kemudian melihat sekeliling dan mulai bergerak. Dia harus mengungkap misteri alam mimpi untuk mendapatkan beberapa bunga iblis. Dalam sekejap mata, Biking Han berada di atas puncak gunung. Aku akhirnya menemukanmu. Biking Han melihat sekeliling gunung dan segera melihat Sumo di daerah tersebut, dan dia meringkuk bibirnya untuk tersenyum. Semua murid dari Sekte Langit Kosong sedang mencari Sumo saat ini, tetapi Biking Han telah menemukannya lebih dulu. Biking Han membalikkan telapak tangannya dan mantra pesan muncul. Li hentian, saya telah menemukan Sumo. Cepat datang. Biking Han berkata sambil tersenyum saat dia memasukkan kekuatan gelap kecil ke dalam mantra pesan. Dia tidak menyebutkan lokasinya karena Li hentian akan dapat menemukannya sesuai dengan posisi mantra pesan. Biking Han membantu Li hentian dan Sekte Langit Kosong, bukan karena dia mata-mata mereka, tetapi karena hubungannya dengan Li hentian. Dia telah mengenal Li hentian sejak mereka masih kecil dan mereka dekat satu sama lain, seperti saudara kandung. Dengan demikian, dia telah memberitahu Sekte Langit Kosong saat itu bahwa Sumo telah pergi ke langit berbintang dan pada saat itu, dia telah memberitahu Li hentian tentang lokasi Sumo. Tak perlu dikatakan, dia tidak melakukannya secara gratis. Sekte Langit Kosong telah menghadiahinya dengan mahal atas usahanya. Setelah Biking Han mengirim pesan itu, dia menyimpan mantra pesan dan mulai mengukur gunung itu. Ketika dia tiba lebih awal, dia telah melihat situasi di puncak gunung dari jauh dan tahu bahwa orang-orang di gunung itu telah terperangkap dan tersesat. Gunung ini aneh. Biking Han mengerutkan kening dan, setelah merenung sebentar, mengangkat tangannya dan memukul gunung. Ledakan, ledakan, ledakan. Dalam sekejap, telapak kekuatan gelap yang besar menekan ke arah gunung. Telapak tangan itu kuat dan ukurannya kira-kira sebesar istana. Itu berisi fluktuasi kekuatan gelap yang menghancurkan bumi dan meratakan ruang dengan kekuatan yang sombong. Menarik untuk dicatat bahwa Biking Han menyerang langsung ke kepala Sumo. Dalam keadaan normal, Sumo akan hancur jika dia terkena pukulan itu. Namun, ketika telapak tangan berada di dekat kepala Sumo, Sumo tidak menyadarinya dan dia terus fokus untuk bergerak. Om! Tepat saat telapak tangan hendak mengenai kepala Sumo, itu meledak dan menghilang ke udara tipis. Ini aneh. Biking Han terdiam dan, setelah beberapa saat, terbang ke kaki gunung. Dia memutuskan untuk menunggu lihentian sebelum mengambil tindakan apapun. Gunung itu sabar dan dia tidak berani bertindak gegabuh. Dia akan berdiskusi dengan lihentian ketika dia tiba sebelum memutuskan bagaimana mereka harus berurusan dengan Sumo. Sumo berjalan perlahan melalui alam mimpi dan meninggalkan jejak kaki di setiap langkah yang dia ambil. Dia telah melakukannya dengan sengaja agar dia tidak mengambil jalan yang sama lagi. Namun, setelah berjalan beberapa saat, dia kembali ke jalan yang sama dan melihat jejak kakinya di depannya. Sumo berhenti berjalan dan dia mulai mengerutkan kening. Meskipun indera spiritualnya tidak dibatasi, apapun yang dilihatnya di alam mimpi hanyalah ilusi. Saat dia memeriksa sekeliling dengan indera spiritualnya, dia merasa bahwa dia berada di hamparan padang rumput yang luas dan tidak ada apapun di sekitarnya dan di padang rumput itu. Namun, dia tahu bahwa dia berada di puncak gunung dan tidak mungkin berada di sebidang padang rumput. Arai khayalan ini memang kuat. Sumo bergumam. Dia berpikir keras untuk memikirkan cara keluar dari arai. Gunung itu berbeda dari dunia cakrawala di gunung berkabut. Meskipun indera spiritualnya telah terhalang di gunung yang berkabut dan dia dibatasi, dia masih bisa mengamati jejak lengkungan ruang angkasa dan menemukan jalan keluarnya. Namun, tidak ada kelengkungan luar angkasa di alam mimpi dan semuanya normal. Setelah merenung sebentar, Sumo mulai menggunakan berbagai metode. Dia pergi ke bawah tanah, terbang ke langit, dengan paksa menghancurkan ruang angkasa dan banyak cara lainnya. Namun, dia tidak dapat keluar dari alam mimpi tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Sampah, saya terjebak di sini. Wajah Sumo menjadi gelap. Akan sangat mengerikan jika dia terjebak di gunung. Namun, Tianlang berhasil memetik bunga iblis tadi. Bagaimana dia melakukannya? Apakah itu kebetulan? Itu tidak mungkin. Tidak ada yang namanya kebetulan di alam mimpi. Dia pasti sudah menemukan jalan keluar. Setelah beberapa saat, Sumo berhenti berjalan. Dia hanya duduk bersila di tanah dan mulai memikirkan segala sesuatunya dengan hati-hati, menyingkirkan gangguan. Dia harus menemukan cara untuk keluar dari gunung atau mengungkap misteri alam mimpi. Semakin lama dia terjebak di gunung, semakin merugikannya. Dreamland, Goski, Gunung. Sumo bergumam. Tiba-tiba, cahaya melintas di matanya dan dia memikirkan jalan. Dia bisa mencobanya. Dia akan melahap gunung, termasuk alam mimpi dan Goski. Alam mimpi membutuhkan kekuatan dan memperoleh kekuatan dari Goski, yang merupakan sumbernya. Jika sumo melahap Goski, alam mimpi akan hancur. Sumo tidak memiliki keyakinan mutlak bahwa dia akan dapat menonaktifkan Arai dengan melahap Goski tetapi, dengan melahapnya, itu akan membuat segalanya lebih sederhana baginya daripada memikirkan metode lain. Ketika dia telah mengambil keputusan, dia segera mengaktifkan jiwa pertarungan Devoring di tubuhnya dan mulai melahap. Dia tidak memiliki waktu yang cukup untuk memahami misteri alam mimpi untuk keluar dari deretan itu karena dia harus segera keluar. Setelah mengaktifkan Devoring Fighting Soul, Goski di alam mimpi tiba-tiba melonjak ke arah sumo. Sumos Devoring Martial Soul telah berevolusi menjadi Devoring Fighting Soul yang perkasa. Saat kekuatannya berputar, bahkan tanah dan bebatuan di bawah kakinya mulai retak dan runtuh saat memasuki tubuhnya. Bab 1546, dia sangat konyol. Biking Han memandang sumo dengan takjub dari kaki gunung. Dia bisa dengan jelas melihat Goski yang besar melonjak ke arah sumo, memasuki tubuhnya. Apa yang terjadi? Biking Han tampak bingung. Apakah sumo menghisap Goski? Selain itu, dia melakukannya dengan sangat bersemangat. Biking Han terkejut dengan tindakan sumo dan dia tidak tahu apa yang terjadi. Kenapa dia butuh waktu lama sekali? Setelah beberapa saat, Biking Han menoleh untuk melihat sekelilingnya. Dia telah menunggu lihentian sekitar 10 menit dan dia belum tiba. Dia mulai cemas. Jika sumo turun dari gunung, Biking Han tidak memiliki kepercayaan diri untuk menghentikannya pergi. Suosh, Suosh, Suosh. Pada saat itu, jauh di langit, terdengar suara-suara yang memecah udara dan lebih dari 20 orang terbang dengan kecepatan tinggi menuju gunung. Biking Han menoleh dan tersenyum. Kelompok orang itu adalah murid dari MT Sky Sek dan yang di depan mereka tidak lain adalah lihentian. Suosh, Suosh, Suosh. Setelah beberapa saat, lihentian memimpin murid-murid dari Sekte Langit Kosong menuju Biking Han dan mendarat di sampingnya. Saudara Li, Sumo ada di sana. Biking Han segera berkata dan menunjuk ke Sumo yang berada di puncak gunung. Ketika lihentian mendengar apa yang dikatakan Biking Han, dia melirik Sumo yang sedang menghisap Goski di puncak gunung dan tersenyum. King Han, terima kasih atas bantuanmu. Lihentian berkata sambil tersenyum. Hohoho, ini bukan apa-apa. Mari pikirkan cara untuk menghadapi Sumo. Kata Biking Han sambil tersenyum. Baiklah, Lihentian mengangguk. Dia mengukur gunung itu dan bertanya, bagaimana situasi di atas sana. Lihentian memperhatikan ada yang tidak beres. Orang-orang yang berada di gunung itu bergerak tanpa tujuan, seolah-olah mereka tersesat. Adapun Sumo, dia dengan penuh semangat menyedot Goski di gunung dan dia tidak sadar bahwa Lihentian telah tiba. Gunung ini terlihat aneh. Mereka yang berada di puncak gunung sepertinya tersesat. Mereka tidak bisa keluar dari gunung dan mereka tidak tahu apa yang terjadi di sini. Biking Han menjawab, Oh, Lihentian mengerutkan kening ketika dia mendengar apa yang dikatakan Biking Han. Apakah gunung itu dikelilingi oleh deretan? Apakah orang-orang terjebak dalam deretan? Sebelumnya aku mencoba untuk menyerang tapi sepertinya tidak terpengaruh, meski seranganku sangat kuat. Kata Biking Han. Lihentian mengangguk. Arai yang ada di pemakaman setan kuno telah diatur oleh suku Sun Mun dan itu kuat. Tidak mungkin untuk menghancurkan arai dengan paksa dan bahkan dia tidak dapat melakukannya. Mari menunggu. Kita akan menunggu Sumo keluar dari gunung. Lihentian berkata setelah merenung sebentar. Dia percaya bahwa dengan bakat Sumo dia akan segera menemukan rahasia arai dan keluar darinya. Dengan demikian Lihentian tidak harus menerobos lari. Dia hanya harus menunggu dengan sabar. Ini. Ketika Biking Han mendengar apa yang dikatakan Lihentian dia ragu-ragu sejenak. Dia kemudian mengingatkan Lihentian Saudara Li ada beberapa bunga iblis di gunung ini. Jika kita terus menunggu mereka akan jatuh ke tangan orang-orang. Petik 2 Lihentian mengerutkan kening ketika dia mendengar apa yang dikatakan Biking Han. Dia juga menyadarinya tetapi dibandingkan dengan bunga iblis Sumo lebih penting. Setelah dia membunuh Sumo Sekte akan menghadiahinya dengan mahal dan imbalannya akan sebanding dengan nilai bunga iblis. Kita tunggu saja Lihentian menggelengkan kepalanya dan bersikeras untuk melakukan apa yang diinginkannya. Sangat penting baginya untuk membunuh Sumo. Selain itu setelah dia membunuh Sumo dia akan mendapat cincin penyimpanan Sumo. Itu akan menjadi jumlah yang lumayan juga. Ketika Biking Han melihat bahwa Lihentian telah mengambil keputusan dia mengangguk. Karena Lihentian sangat gigih Biking Han tidak bisa berbuat apa-apa selain menunggu. Sekelompok orang kemudian mulai menunggu Sumo keluar dari gunung. Di alam mimpi di puncak gunung Sumo mengaktifkan Devoring Fighting Soul dan terus melahap Goski. Namun dia melakukannya dengan kecepatan sedang. Dia tidak bisa melihat apa yang terjadi di dunia luar dan dia tidak tahu siapa yang ada di sekitar. Akan lebih bijaksana baginya untuk menggunakan jiwa pertarungan Devoring-nya dengan hati-hati. Meski begitu, kecepatannya dalam menyedot Goski cepat dan dia seperti ikan paus yang menelan air. Ledakan, ledakan, ledakan. Sejumlah besar Goski memasuki Sumo's Devoring Fighting Soul dan itu melonjak ke tubuh Sumo seperti gelombang pasang. Sumo tidak ingin menyanyiakan Goski, jadi dia mulai memperbaikinya. Goski dipenuhi dengan beberapa emosi, termasuk yang bisa membuat seseorang menjadi kasar dan marah. Sumo menjaga pikirannya dan dia menjaga pikirannya tetap jernih, dia terus memperbaiki Goski. Dia memurnikan Ki Hantu menjadi kekuatan gelap dan mengirimnya ke eliksir surgawi di bidang ramuannya. Tingkat kultifasi Sumo telah mencapai puncak alam kehormatan peringkat 1 Bela Diri tetapi dia tidak mencoba untuk maju ke alam hormat Bela Diri peringkat 2 karena belum mengakar secara dalam. Sekarang setelah sejumlah besar kekuatan gelap telah memasuki Divine Eliksir, 5 Divine Eliksir bergetar dan melalui gerakan alami menerobos ke tingkat yang lebih tinggi. Sulit untuk menerobos belenggu alam hormat Bela Diri peringkat 2 karena itu seperti dinding kokoh yang mencegah tingkat kultifasinya naik lebih tinggi. Sumo tidak keberatan, dia tidak berpikir untuk mendorong jalannya untuk maju ke alam hormat Bela Diri peringkat 2. Dia menjaga pikirannya dan terus melahap Goski, membiarkan dirinya menerobos belenggu Goski, Goski di sekitarnya mulai menipis. Di kaki gunung. Orang ini sedang berpikir untuk membuat terobosan di dunia. Biking Han berkata sambil menatap Sumo dengan heran. Goski berbeda dari spiritual ki dan sulit untuk disempurnakan, sehingga Biking Han tidak mengharapkan Sumo untuk pergi ke alam kehormatan peringkat 2 marsial di gunung. Ketika Li Hentian melihat itu, dia mulai mengerutkan kening. Jika Sumo menerobos alam, itu akan mengerikan. Saat ini, level kultifasi Sumo adalah peringkat 1 marsial honoret realm. Meskipun kekuatan tempurnya sombong, Li Hentian memiliki kepercayaan diri untuk membunuhnya dengan senjata berharga yang sekte berikan padanya. Namun, begitu Sumo maju ke alam hormat bela diri peringkat 2, dia tidak percaya diri untuk bisa menekannya bahkan dengan senjata berharga di tangannya. Tidak, aku tidak boleh membiarkan dia menerobos dunia. Cahaya dingin berkilauan di mata Li Hentian dan dia mulai cemas. Dia harus segera membunuh Sumo. Ketika murid-murid lain dari sekte langit kosong melihat bahwa Sumo mencoba menerobos dunia, mereka juga terkejut. Sumo telah maju melalui alam terlalu cepat. Beberapa waktu yang lalu, dia hanya di peringkat 8 marsial emperor realm. Dalam waktu kurang dari 4 bulan, dia sudah mencoba menerobos ke alam hormat peringkat 2 marsial. Kecepatannya terlalu dibesar-besarkan. Saudara Li, apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita naik gunung? Bi Kinghan bertanya. Sepertinya ini satu-satunya cara. Li Hentian menganggup dan tampak muram. Tidak bijaksana bagi kami untuk melakukannya. Ketika Bi Kinghan mendengar apa yang dikatakan Li Hentian, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, begitu kita masuk ke gunung, kita akan tersesat dan kita bahkan mungkin tidak dapat menemukan Sumo. Jika kita terjebak di dalam, kita akan memberi Sumo kesempatan untuk melarikan diri. Petik 2. Li Hentian mulai menyatukan alisnya ketika dia mendengar apa yang dikatakan Bi Kinghan. Dia menyadari kemungkinan situasi yang akan terjadi tetapi dia tidak bisa membiarkan Sumo menerobos alam di bawah hidungnya sementara dia tidak melakukan apa-apa. The Goski menipis. Pada saat itu, salah satu murid berteriak. Setelah melihat gunung itu dengan baik, mata semua orang berbinar. Saat Sumo dengan penuh semangat menyedot Goski, Goski di sekitar gunung mulai menipis dengan cepat. Dilihat dari situasinya, Goski di gunung akan menipis lebih jauh setelah dua jam. Ho ho ho, Li Hentian tertawa terbahak-bahak saat melihat situasi di gunung. Arai di gunung menarik kekuatannya dari Goski dan, karena Goski telah sangat berkurang, kekuatan Arai akan melemah. Dalam dua jam lagi, dia akan bisa menerobos larik dan Sumo tidak akan bisa melarikan diri darinya. Li Hentian sangat gembira dan, pada saat yang sama, dia tidak bisa berkata-kata. Sumo sangat konyol, dia pasti lelah hidup. Sebelumnya, Li Hentian telah memeras otak tentang bagaimana dia bisa menghadapi Sumo tetapi Sumo telah memberinya solusinya. Bab 1547, turun pada keberuntungannya. Mari kita terus menunggu. Setelah kekuatan larik melemah, kita akan menerobos larik dan membunuh Sumo. Li Hentian memberi tahu para murid dari MT Sky Sack. Baiklah, para murid menjawab serempak, itu akan menjadi pengaturan terbaik. Setelah Sumo menyedot Goski, kekuatan Arai akan melemah dan mereka tidak akan mengalami bahaya dengan pergi ke gunung untuk membunuh Sumo. Jika mereka naik ke gunung sebelumnya, mereka mungkin tersesat dan pada saat mereka keluar dari gunung, Sumo mungkin sudah melarikan diri. Mereka tidak khawatir Sumo akan menerobos ke alam hormat bela diri peringkat 2 karena tidak mungkin melakukannya dalam waktu sesingkat itu. Untuk memiliki terobosan yang mulus ke alam kehormatan peringkat 2 bela diri, dia akan membutuhkan setidaknya 20 jam lagi untuk melakukannya. Goski di gunung akan menipis dalam 2 jam lagi dan saat itu mereka akan dapat menembus Arai dengan mudah. Dengan demikian, Sumo tidak punya cukup waktu untuk menerobos ke alam hormat bela diri peringkat 2. Lihentian dan murid-murid dari sekte langit kosong terus menunggu. Seiring berlalunya waktu, Goski di gunung mulai menipis. Ketika orang-orang yang telah menemukan gunung itu melihat Lihentian dan murid-murid dari sekte langit kosong dan situasi di gunung, mereka menebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Lihentian dan murid-murid dari sekte langit kosong ingin mengepung Sumo dan membunuhnya. Banyak orang tinggal dan menonton. Jenius berbakat dari generasi, Sumo, akan terbunuh di gunung hari itu juga. Sumo terus menyedot Goski dan memurnikannya di alam mimpi. Goski di tubuhnya melonjak dan kekuatan gelapnya sangat luas dan kuat, mengisi divine eliksa sepenuhnya. Namun, bahkan dalam keadaan seperti itu, Sumo masih belum bisa melewati rintangan tersebut. Ketika tingkat kultivasi seseorang berada di alam kehormatan bela diri, tidak lagi mudah untuk melakukan terobosan seperti ketika dia berada di alam Raja Bela Diri atau alam Kerajaan Bela Diri. Untuk meningkatkan tingkat keberhasilannya dan melahap Goski secepat dia bisa, Sumo meningkatkan kekuatan devoring fighting soul. Sangat cepat, Sumo menyalurkan semua Goski di seluruh gunung ke arahnya dan itu melonjak dengan gila ke dalam tubuhnya. Ketika Bikinghan dan Li Hentian yang berada di luar gunung melihat pemandangan yang telah terjadi, mereka sangat terkejut. Mereka bingung dengan kecepatan di mana Sumo menyedot Goski. Orang-orang yang terjebak di gunung juga memperhatikan fenomena tersebut. Tian Lang dan orang-orang lainnya yang terjebak di gunung mengikuti arah aliran Goski karena mereka ingin mengetahui apa yang telah terjadi. Ini Sumo. Segera, semua orang di gunung melihat Sumo dan mereka menyadari bahwa dialah penyebabnya. Tian Lang dan kekuatan teratas saling memandang dan mereka yang saling mengenal mulai mengelompokkan diri mereka sendiri. Mengapa Sumo menyedot Goski? Bagaimana dia melakukannya? The Goski telah menipis. Kita bisa keluar dari barisan. Petik 2. Semua kekuatan teratas mulai berbicara di antara mereka sendiri. Siapapun yang telah berkultivasi melalui jalur normal tidak mungkin menyedotki spiritual dengan kecepatan tinggi. Namun, Sumo telah melakukannya. Kecepatannya berkali-kali lebih cepat dari kecepatan seorang seniman bela diri Marsial Honored Realm biasa. Dia memang luar biasa. Cahaya berkilauan di mata Tian Lang. Dia belum pernah menemukan siapapun yang bisa menyerapki dengan kecepatan tinggi. Sumo, yang dalam kondisi kultivasi, memperhatikan Tian Lang dan kekuatan top lainnya. Dia membuka matanya dan, setelah melirik mereka, dia mengabaikannya. Tak satupun dari mereka berasal dari sekte langit kosong dan, selain Tian Lang, tidak ada kekuatan top lainnya yang mengancamnya. Sumo terus menyerap Goski dan seiring berjalannya waktu, belenggu untuk menerobos dunia mulai mengendur. Goski di gunung turun lebih dari satu kali lipat setelah Sumo menyerap Goski. Semua orang menunggu. Lihen Tian dan teman-temannya sedang menunggu Goski menipis lebih jauh sehingga mereka dapat menerobos susunan untuk membunuh Sumo. Setelah Goski menipis, Tian Lang dan kekuatan puncak bermaksud untuk menerobos arai dan meninggalkan gunung karena mereka telah terperangkap untuk waktu yang lama. Pada saat itu, semua mata tertuju pada Sumo. Mereka sedang menunggu Sumo untuk menurunkan Goski lebih jauh. Waktu berlalu perlahan dan setelah satu jam, Goski di gunung turun lebih jauh. Kalian semua mengelilingi daerah itu sementara aku naik dan membunuh Sumo. Lihen Tian berkata karena dia tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Dia melesat ke langit dan terbang langsung ke gunung. Murid dari MT Skysek mulai bergerak dan mengepung gunung untuk mencegah Sumo melarikan diri. Adapun Biking Han, dia tidak terlibat dan hanya pindah jauh dari gunung. Bagaimanapun, dia adalah murid dari Patsek. Jika dia bergabung dengan murid-murid dari MT Skysek untuk membunuh Sumo, dia akan masuk ke air panas jika berita tentang hal itu bocor. Dalam sekejap, Lihen Tian berada di atas Sumo. Cahaya melintas di tangannya dan pedang panjang berkilau muncul. Kekuatan gelap di tubuh Lihen Tian melonjak dan pancaran pedang melonjak setinggi beberapa ratus kaki dan berubah menjadi pedang yang sangat besar. Saat Lihen Tian hendak menebas dengan pedangnya untuk menerobos susunan tak terlihat untuk membunuh Sumo, ekspresi wajahnya tiba-tiba berubah. Dia melihat bahwa Tian Lang dan kekuatan puncak, yang berada di dekat Sumo, telah melancarkan pukulan pada saat yang sama. Ada sekitar 30 orang yang telah melakukan pukulan, masing-masing ke arah langit di atas mereka. Dalam sekejap, pancaran cakar, pedang ki, sinar tinju, dan banyak jenis serangan melesat ke langit untuk meledakkan langit di atas mereka. Ledakan. Retak. Ada ledakan yang menghancurkan bumi dan suara kaca pecah mengikuti setelah itu. Kekuatan dari 30 serangan itu sangat kuat dan itu menembus susunan di gunung dalam sekejap. Tiba-tiba, kekuatan tertinggi di gunung itu terhubung ke dunia luar lagi. Setelah 30 serangan menerobos arah tak terlihat, mereka mempertahankan aura mereka yang mengesankan dan melesat ke cakrawala. Secara kebetulan, Li Hentian berada di atas langit pada saat itu dan dia berada di dekat gunung. Apa? Wajah Li Hentian menjadi sangat pucat dan dia terkejut. Bahkan jika dia memiliki kekuatan besar, dia tidak akan bisa menangkis serangan kuat dari 30 orang. Dalam sekejap mata, Li Hentian mendapati dirinya dalam kesulitan yang mengerikan. Dia tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Dia telah menamparkan wajahnya sendiri dan membuat dirinya bermasalah. Ini adalah. Setelah Tian Lang dan kekuatan teratas menghancurkan barisan, mereka melihat Li Hentian yang berada di langit di atas mereka dan mereka terkejut. Mereka tidak dapat melihat apa yang terjadi di luar gunung ketika itu ditutupi oleh barisan dan mereka telah melakukan pukulan. Mereka tidak mengharapkan seseorang untuk memposisikan dirinya di tempat yang mereka serang. Ledakan, ledakan, ledakan. 30 serangan meledak bersama dan pemandangannya spektakuler. Itu seperti sungai menderu yang dipenuhi dengan fluktuasi kekuatan kegelapan yang kuat. Ruang diratakan saat serangan kuat melesat ke langit. Kekuatan berputar ke segala arah dan menuju dengan sekuat tenaga menuju Li Hentian. Kakak Senior Li. Hati-hati, Kakak Senior Li. Saudara Li, hati-hati. Murid-murid dari sekte langit kosong yang mengelilingi gunung dan Biking Han berteriak ketika mereka melihat pemandangan itu. Semua orang kaget. Mereka tercengang oleh perubahan peristiwa yang tiba-tiba karena hal itu membuat mereka lengah. Li Hentian mungkin diledakkan oleh serangan kuat itu. Bagaimanapun, di antara 30 serangan, ada kekuatan top seperti Tian Lang yang telah membuang serangan itu. Bahkan jika susunan itu telah melemahkan kekuatan serangan, Li Hentian mungkin tidak dapat mempertahankan dirinya dari itu. Bab 1548, Pagoda berkilau tujuh warna. Tubuh Li Hentian menjadi sedingin es ketika dia melihat 30 serangan bergerak ke arahnya. Dia terkejut dan rasa percaya diri yang dia miliki sebelumnya telah hilang. Dia bahkan merasa bahwa dia akan mati jika terkena serangan itu. Namun, Li Hentian adalah seorang jenius. Dia membawa senjata yang berharga dan dia tidak terlalu bingung. Pada saat yang genting, dia melesat ke atas dengan kecepatan kilat dan, pada saat yang sama, cahaya warna-warni melintas di tangannya, menampakkan pagoda kecil, setinggi sekitar satu kaki. Pagoda itu unik, tubuhnya berwarna hijau dan cahaya warna-warni berkilauan di sekitarnya, membuatnya terlihat cantik. Pagoda tersebut memancarkan aura mengerikan seperti matahari dan menjadi pusat atraksi. Li Hentian menggelengkan lengannya dan pagoda hijau terlepas dari tangannya dan menuju ke 30 serangan. Pagoda kecil mengembang seiring angin dan dalam sekejap mata, itu meluas beberapa ratus kali lipat dan menjadi pagoda besar. Berdengung, berdengung, berdengung. Sinar cahaya yang cerah dan berwarna-warni tiba-tiba melesat keluar dari dasar pagoda besar dan menyinari 30 serangan. Sinar warna-warni memancarkan aura mengerikan dan misterius. Ketika cahaya menyinari serangan yang kuat, serangan itu segera menghilang seperti salju yang dilelehkan oleh matahari. Tiba-tiba, 30 serangan telah dikurangi menjadi setengah kekuatan mereka. Meskipun serangan yang tersisa tidak menghilang, kekuatannya telah sangat berkurang. Ledakan, ledakan, ledakan. Ada ledakan keras dan serangan yang tersisa meledakan pagoda yang berwarna-warni. Swosh! Pagoda warna-warni terbang keluar saat dipukul dan melesat ke Cakrawala. Serangan yang tersisa kemudian meledak. Gelombang udara yang menggelora mengamuk seperti gelombang yang marah dan menyapu ke segala arah. Tiba-tiba, Li Hentian terlempar keluar saat dia berada di dekat gelombang udara. Oh! Li Hentian menyemburkan seteguk darah saat dia terlempar tinggi ke langit. Semua dari mereka membelalak, terkejut dengan perubahan peristiwa yang tiba-tiba. Tian Lang dan kekuatan puncak lainnya di gunung merasa gugup. Akankah Li Hentian terbunuh oleh pukulan mereka? Meskipun tidak ada aturan untuk menghentikan mereka membunuh satu sama lain di pemakaman setan kuno. Li Hentian adalah pro-murid paling kuat di Sekte Langit Kosong. Jika dia dibunuh oleh mereka, MT Skysek tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Murid-murid dari Sekte Langit Kosong dan Bi Kinghan menjadi sangat pucat ketika mereka melihat apa yang telah terjadi. Li Hentian sangat beruntung telah menghadapi situasi seperti itu. Itu membuat mereka tidak bisa berkata-kata. Di atas langit, darah mengalir dari mulut Li Hentian, tapi dia tidak terluka parah. Pagoda yang dia gunakan dikenal sebagai Pagoda Berkilau Tujuh Warna. Itu adalah senjata suci atas dan itu adalah senjata yang sangat berharga. Pagoda Berkilau Tujuh Warna adalah senjata Penatua Husheng dan kekuatannya luar biasa. Namun, Li Hentian tidak dapat mengeluarkan kekuatan penuhnya. Ketika dia menggunakannya untuk menyerang dengan tergesa-gesa, dia tidak berhasil menangkis semua serangan. Namun, Pagoda Glaze Tujuh Warna, bagaimanapun juga, adalah senjata suci atas. Meskipun tidak menampilkan kekuatan penuhnya, kekuatannya masih kuat. Itu telah menangkis sebagian besar serangan dan menyelamatkan nyawa Li Hentian. Li Hentian dengan cepat menghentikan dirinya untuk terbang lebih jauh dan dia mengulurkan tangannya. Pagoda mengkilap Tujuh Warna melesat kembali ke arahnya dan menyusut dengan cepat. Dalam sekejap mata, Pagoda Kaca Tujuh Warna berubah menjadi Pagoda Satu Kaki di tangan Li Hentian. Sampah! Li Hentian berteriak, mendidih karena marah. Tidak ada yang bisa tetap tenang dalam situasi seperti itu. Dia ingin membunuh Sumo tetapi dia diserang oleh 30 orang tanpa alasan yang sah. Bagaimana mungkin dia tidak terbang dengan amarah? Namun, dia tahu bahwa Tian Lang dan kekuatan top lainnya tidak bermaksud menyerangnya. Mereka tidak tahu bahwa dia ada di atas gunung dan mereka tidak keluar untuk membunuhnya. Tugas terpenting baginya saat ini adalah membunuh Sumo. Sumo, aku akan membunuhmu. Li Hentian berteriak dan dia menggerakkan tubuhnya. Dia seperti elang ganas yang mengejar mangsanya saat dia berlari ke bawah, menuju gunung. Di puncak gunung, Sumo sudah berdiri ketika dia melihat Li Hentian. Dia merasa lucu melihat Li Hentian diserang oleh orang-orang, tetapi ketika dia melihat pagoda berkilau tujuh warna, wajahnya berubah menjadi serius. Aura agung yang bertahan di sekitar pagoda berkilau tujuh warna dan kekuatan yang telah ditampilkan sebelumnya menyebabkan Sumo menjadi suram. Siapapun bisa melihat bahwa pagoda itu unik, itu pasti senjata suci tengah atau bahkan kelas yang lebih tinggi. Sumo tiba-tiba merasa tidak enak. Jelas bahwa Li Hentian telah membawa senjata berharga itu untuk membunuhnya. Jadi, ketika Li Hentian mengambil kembali pagoda glais tujuh warna dan terbang menuju puncak gunung lagi, Sumo segera melesat ke langit saat dia ingin pergi. Meskipun Sumo tidak lagi takut pada Li Hentian karena kekuatannya, Li Hentian memiliki senjata yang berharga, sehingga dia merasa lebih bijaksana jika dia pergi, sebagai tindakan pencegahan keamanan. Belenggu untuk menerobos alam telah dilonggarkan dan dia akan dapat menerobos ke alam hormat bela diri peringkat dua beberapa jam kemudian jika dia memiliki key spiritual yang cukup untuk mendukungnya. Jika dia bisa menerobos ke level berikutnya, kekuatan tempurnya akan naik satu level. Ketika itu terjadi, Li Hentian tidak akan bisa melakukan apapun padanya bahkan jika dia membawa pagoda bersamanya. Mau lari kemana? Li Hentian berteriak ketika dia melihat Sumo mencoba melarikan diri. Dia melempar pagoda dan itu ditembakkan. Pagoda glais tujuh warna meluas seiring dengan angin dan, dalam sekejap, tumbuh beberapa ribu kali lebih besar. Itu menjadi pagoda yang besar dan mengjulang tinggi yang sepuluh kali lebih besar dari sebelumnya. Kecepatan pagoda itu cepat. Dalam sekejap, ia melintasi beberapa ribu mil dan segera berada di atas Sumo. Itu kemudian menekan dengan keras ke arahnya. Ketika pagoda besar ditekan, aura mengerikan, mirip dengan petir, turun dari langit dan itu sangat luas dan sombong. Cahaya suci bersinar dari pagoda dan aura agung menyebar ke segala arah. Sinar cahaya berwarna-warni menyembur keluar dari dasar pagoda lagi dan menyebar ke tubuh Sumo. Dengan kecepatan kilat, sinar cahayanya sangat kuat dan kuat sehingga bisa menghancurkan apapun yang disinai. Tidak. Sumo terkejut saat melihat pagoda menekannya dan sinar warna-warni bersinar ke arahnya. Dia merasa terancam oleh sinar cahaya yang berwarna-warni. Mereka sepertinya datang dari surga, dan tidak ada cara baginya untuk melarikan diri dari mereka. Swosh. Tanpa ragu-ragu, Sumo bergerak dengan kecepatan kilat ke samping untuk menjauh dari serangan itu. Namun, dia tidak berharap pagoda glaze miring ke samping dan sinar warna-warni berubah arah dan terus bersinar ke arahnya. Serangan dari sinar warna-warni cahaya lebih cepat dari kecepatan pedang spiritual natal. Setelah Sumo menghindar dari serangan sekali, dia tidak lagi memiliki kesempatan untuk melakukannya lagi karena sinar warna-warni sudah mendekatinya. Bab 1549 datang untuk penyelamatan. Ketika sinar cahaya berwarna-warni akan mendekati Sumo, dia menjadi khawatir. Dia dengan cepat menggerakkan tubuhnya ke bawah untuk menunda terkena sinar cahaya. Setiap detik penting baginya dan bisa membantunya melarikan diri. Pada saat yang sama, cahaya dari berbagai warna berkilauan di tubuh Sumo saat dia mengaktifkan semua blood force fisiknya. Dia telah mengaktifkan fisik tulang langit, tubuh prajurit penjaga, tubuh matahari surgawi, dan semua fisik lainnya. Tiba-tiba, tubuh Sumo bersinar terang dan dia tampak seperti permata yang mempesona. Tangannya menjadi cerah saat cahaya pedang dingin melintasinya. Sumo memegang pedang emas besar di tangannya. Itu adalah senjata yang diberikan oleh calon petapa Zengu kepadanya. Itu adalah pedang Sagitubi Zengu. Dalam situasi hidup dan mati seperti itu, Sumo segera mengeluarkan senjata suci bawah. Sinar pedang berkilauan saat kekuatan gelap tiga warna berputar di atasnya dan tampaknya cukup kuat untuk menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Menghancurkan. Sumo berteriak dan mengacungkan pedang di tangannya. Pedang itu seperti kilat tiga warna dan menebas ke arah sinar cahaya yang ada di atasnya. Kekuatan pukulan itu menghancurkan bumi. Kekuatan pedang agung mengamuk di seluruh area dan cahaya tajam memenuhi langit dan bumi. Meskipun ruang di pemakaman setan kuno kokoh dan bisa menekan kekuatan seorang seniman bela diri, pukulan itu masih kuat di luar imajinasi. Kemanapun sinar pedang lewat, itu akan memotong ruang menjadi dua, seolah-olah ruang itu adalah selembar tirai. Dalam sekejap, sinar pedang yang menyilaukan mengenai sinar warna-warni. Tidak ada ledakan yang memekakkan telinga. Setelah pancaran pedang menebas sinar cahaya warna-warni, seolah-olah nyala api telah jatuh ke laut. Ketika pancaran pedang yang sombong menebas sinar warna-warni, sejumlah besar sinar warna-warni menghilang dan berubah menjadi asap dan berputar ke langit seperti suar. Namun, sinar cahaya yang lebih berwarna keluar dari glaze pagoda dan melonjak menuju sumo dalam kelimpahan. Pagoda kaca tujuh warna yang besar itu seperti gunung dan terus bergerak turun, hampir mencapai kepala sumo. Lihentian tampak tanpa ekspresi, tetapi tatapan mengejek melintas di matanya. Bahkan jika sumo memiliki kekuatan super, dia tidak akan bisa menangkis pagoda glaze tujuh warna huseng. Kekuatan pagoda glaze tujuh warna melampaui apa yang bisa dibayangkan. Bahkan seniman bela diri Marsial Sagerilem takut akan hal itu. Meskipun Lihentian tidak dapat mengeluarkan kekuatan sebenarnya dari pagoda berkilau tujuh warna, sumo hanyalah seorang seniman bela diri Rilem kehormatan tingkat satu dan dia tidak akan dapat menangkis serangan itu. Bahkan jika sumo berbakat, itu bukan masalah besar. Meskipun dia memiliki kekuatan tempur yang kuat, itu tidak berarti apa-apa. Sumo harus menyerah pada pagoda glaze tujuh warna huseng. Biking Han dan murid-murid dari MT Sky Sektor senyum ketika mereka melihat pemandangan itu. Mereka tampak seolah-olah telah menyaksikan sumo dibunuh oleh pagoda glaze tujuh warna. Ketika Tianlang dan kekuatan puncak lainnya melihat pagoda bergerak ke arah sumo, mereka ketakutan. Kekuatan pagoda sangat kuat dan itu menyebabkan mereka menggigil ketakutan. Mereka semua tahu kekuatan pagoda dan mereka tahu bahwa pagoda berkilau tujuh warna lah yang membuat huseng terkenal di antara orang-orang. Namun, mereka terkejut melihat bahwa huseng telah mengizinkan lihentian menggunakan pagoda glaze tujuh warna miliknya. Secara umum, tidak ada seniman bela diri yang mengizinkan siapapun menggunakan senjatanya yang berharga, bahkan orang yang dicintainya. Sumo melihat pagoda turun dari langit dan sinar warna-warni bersinar ke arahnya. Cahaya menyilaukan di tubuhnya dan dia mengaktifkan semua fisik kekuatan darahnya. Meski begitu, ketika tubuhnya bersentuhan dengan sinar cahaya warna-warni, asap mengepul dari tubuhnya. Tubuh prajurit penjaga, fisik tulang langit, dan fisik lainnya memberi sumo tubuh yang kuat tetapi dia masih tidak dapat menangkis sinar cahaya yang berwarna-warni. Tiba-tiba, sumo merasakan sakit yang menyiksa dan daging serta darahnya terasa seperti es yang dilemparkan ke dalam air mendidih saat mulai mencair. Sumo tercengang. Dia tidak mengira sinar cahaya berwarna-warni itu begitu kuat. Namun, dia berada di bawah penindasan hebat dari pagoda berkilau tujuh warna dan tidak ada cara baginya untuk melarikan diri. Pada saat kritis seperti itu, sumo memutuskan untuk mengorbankan semua jiwa pertarungan yang telah diamakan untuk menyerang pagoda berkilau tujuh warna. Tiba-tiba, palemprin yang besar melesat melintasi langit dari jauh. Palemprin tingginya beberapa ribu kaki, seperti gunung. Itu kuat dan garis-garis di telapak tangan jelas dan kelima jarinya panjang dan bulat. The palemprin megah seperti sungai dan dipenuhi dengan yinki yang dingin. Dalam sekejap, daerah sekitarnya menjadi tulang yang membekukan. Palemprin yang besar meratakan langit dan menghantam pagoda glais tujuh warna dengan keras. Ledakan. Sebuah ledakan yang menghancurkan bumi terjadi dan palemprin meledak. Itu berubah menjadi kekuatan yang sangat besar dan perkasa. Pagoda glais tujuh warna yang mengjulang tinggi terbang ketika terkena palemprin yang besar. Sumo mengambil kesempatan itu untuk menjauh dan dia keluar dari serangan itu, menjauh dari pagoda. Apa? Ketika semua orang melihat apa yang terjadi, mereka terkejut. Tepat saat Sumo akan dibunuh, seseorang menyelamatkannya. Siapakah yang menyelamatkannya? Li Hentian sangat marah saat melihat Sumo melarikan diri. Dia melambaikan tangannya untuk memanggil pagoda berkilau tujuh warna dan pada saat yang sama, melihat ke arah asal palemprin. Orang-orang lainnya ingin tahu siapa yang telah menyelamatkan Sumo dan mereka semua mengalihkan pandangan mereka untuk melihat ke arah yang sama. Mereka kemudian melihat dua sosok bergegas dari ujung cakrawala. Kedua sosok itu adalah seorang pria dan seorang wanita. Pria itu berjubah putih dan dia tampak menawan, dengan senyum jahat di wajahnya. Wanita itu mengenakan gaun ungu dan dia tinggi dan ramping. Dia sangat cantik dan dia terlihat anggun. Keduanya tidak lain adalah Leng Sye dan Yun Yuyu. Orang-orang terkejut melihat Leng Sye dan Yun Yuyu. Semua orang tahu siapa Yun Yuyu karena dia adalah nyonya suci dari suku Sun Moon. Statusnya setara dengan para tetua. Sebelum makam dibuka, banyak orang mengetahui tentang Leng Sye. Dia memegang status bergensi karena dia adalah penerus pemimpin klan suku Sun Moon. Ketika Li hentian melihat mereka berdua, wajahnya menjadi pucat. Bagaimana situasinya? Mengapa Yun Yuyu dan Leng Sye menyelamatkan Sumo? Hati Li hentian mencelos. Akan jadi berantakan jika mereka berdua terlibat dalam hal ini. Dia tidak akan peduli jika ada orang lain yang ikut campur karena dia akan menekan orang itu. Namun, dia tidak berani melawan Yun Yuyu dan Leng Sye. Swash! Pagoda berkilau tujuh warna melesat melintasi langit dan berubah menjadi pagoda kecil, mendarat di telapak tangan Li hentian. Li hentian berhenti menyerang Sumo dan dia hanya menatap Yun Yuyu dan Leng Sye dengan muram. Di sisi lain, Sumo terhenti setelah dia pindah jauh. Dia tidak mencoba melarikan diri. Dia tidak waspada sebelumnya dan karena dia jauh dari Li hentian saat ini, dia bisa melarikan diri kapan saja. Semua mata saat ini tertuju pada Yun Yuyu dan Leng Sye. Sumo tahu bahwa Yun Yuyu akan menjadi orang yang menyelamatkannya karena Leng Sye tidak akan melakukannya. Bab 1550, teman. Yun Yuyu dan Leng Sye berjalan di langit dengan kecepatan kilat. Dalam sekejap, mereka sudah berada di atas gunung. Yun Yuyu memiliki ekspresi dingin di wajahnya. Dia melirik Sumo dan kemudian mengalihkan pandangannya ke Li hentian. Leng Sye hanya melihat lurus ke depan seolah-olah ini bukan urusannya. Nona Suci, mengapa Anda menghentikan saya? Li hentian bertanya dengan suara yang dalam saat dia melihat Yun Yuyu, wajahnya gelap. Dari ekspresi wajah Yun Yuyu dan wajah Leng Sye, Li hentian tahu bahwa Yun Yuyu lah yang menghentikannya untuk menyerang Sumo. Pada saat yang sama, Li hentian terkejut bahwa Yun Yuyu telah mengeluarkan pukulan kuat sebelumnya meskipun dia hanya di alam hormat bela diri peringkat 1. Sebagai murid dari Master Realm God Kosong, Yun Yuyu telah membuktikan dirinya layak menjadi Holy Lady. Li hentian, jika memungkinkan, kita harus menunjukkan belas kasihan kepada orang lain dan melepaskan mereka. Mengapa Anda harus membunuhnya? Kata Yun Yuyu datar. Lepaskan dia. Ketika Li hentian mendengar apa yang dikatakan Yun Yuyu, dia mencibir, Nona Suci, ketika Sumo membunuh dua murid pro kita, apakah dia berpikir untuk melepaskan mereka? Yun Yuyu mengerutkan alisnya saat mendengar itu. Dia tahu bahwa Sumo telah membunuh murid pro dari Sekte Langit Kosong saat dia hadir ketika Sumo bertengkar dengan Yang Tian Cheng. Namun, Yang Tian Cheng adalah orang yang menantang Sumo dan dia memintanya. Selain itu, bahkan jika Sumo salah, dia tidak akan membiarkannya dibunuh karena dia tahu tentang masa lalunya dan dia adalah teman lama. Ada banyak kesalahpahaman Yang Tian Cheng memintanya dan dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Yun Yuyu menjawab, Nona Suci, terlepas dari kesalahan siapa itu, Sumo tidak bisa dimaafkan karena dia telah membunuh dua dari pro murid kami. Sekte Langit Kosong tidak akan membiarkan masalah ini berhenti dan saya harap Anda tidak akan ikut campur. Kata Li Hentian, dia sengaja menyebutkan MT Sky Sek. Dia ingin Yun Yuyu tahu bahwa itu bukan niatnya sendiri untuk membunuh Sumo melainkan kehendak Sekte Langit Kosong. Meskipun Yun Yuyu adalah Nyonya Suci, dia tidak punya hak untuk ikut campur. Li Hentian tahu bahwa Yun Yuyu memiliki niat untuk melindungi Sumo dan apapun yang dia lakukan atau katakan, dia tidak akan mengizinkannya untuk membunuh Sumo. Jadi, dia harus menentukan bahwa itu adalah Sekte Langit Kosong yang ingin Sumo. Ketika Yun Yuyu mendengar apa yang dikatakan Li Hentian, wajahnya berubah muram. Dia memiliki senjata suci yang kuat bersamanya dan jika dia ingin membunuh Sumo, tidak ada cara baginya untuk menghentikannya. Dia tidak bisa melindungi Sumo lama-lama. Yuyu, dia bukan siapa-siapa di Patsek. Mengapa Anda membelanya? Petik 2. Leng Xie membuka mulutnya pada saat itu dan dia memiliki ekspresi enggan di wajahnya. Dia tidak mengerti mengapa Yun Yuyu memihak Sumo. Dia adalah teman saya, Yun Yuyu menjawab dengan cemberut. Dia tidak senang dengan apa yang dikatakan Leng Xie tetapi dia tahu bahwa itu karena karakternya yang angkuh. Yun Yuyu berkata dengan jelas bahwa Sumo adalah temannya karena dia telah menyelamatkan Sumo dan orang-orang tidak akan berpikir bahwa dia tiba-tiba mencoba menunjukkan kebaikan. Dengan mengatakan bahwa Sumo adalah temannya, dia bisa memberinya semacam perlindungan. Teman, Leng Xie mulai menyipitkan mata. Sumo terlihat biasa tetapi dia adalah teman Yun Yuyu. Leng Xie menoleh untuk melihat Sumo yang jauh dan seberkas cahaya dingin melintas di matanya. Itu dipenuhi dengan niat membunuh. Sebelumnya, dia mengira Yun Yuyu telah menyelamatkan Sumo karena dia tidak ingin ada yang terbunuh di daerah tersebut. Namun, dia tidak menyangka dia akan mengatakan bahwa Sumo adalah temannya. Itu adalah sesuatu yang dia pikirkan. Menurut pengetahuan Leng Xie, Yun Yuyu tidak memiliki teman sejati di suku Sun Moon meskipun dia sudah berada di suku selama bertahun-tahun. Meski banyak orang merayunya, dia selalu menjaga jarak dari mereka. Dia tidak pernah dekat dengan siapapun dan tidak akan memberi tahu siapapun siapa teman-temannya. Leng Xie punya perasaan padanya. Bagaimanapun, dia sangat cantik dan dia telah mewarisi praktik ortodoks suku Sun Moon. Dia adalah wanita yang luar biasa sehingga setiap pria bermimpi bersamanya. Namun, Leng Xie berbeda dari pria lainnya. Dia tidak mengincar fisik khusus Yun Yuyu untuk dapat berkembang melalui. Dia memiliki tubuh kabut dan dia tidak akan mendapatkan keuntungan dari fisik khusus Yun Yuyu. Dia menyukai Yun Yuyu karena kecantikannya. Namun, karena Leng Xie adalah orang yang sombong, dia tidak pernah mengambil inisiatif untuk merayu dia. Apalagi dia punya tanggung jawab yang besar. Dia rajin dan, selain mengasingkan diri untuk melatih kultifasinya, dia tidak punya waktu atau tenaga untuk menangani masalah hati. Namun, dia tidak akan mengizinkan pria lain merayu Yun Yuyu, meskipun dia sendiri tidak melakukannya. Ketika Li Hentian dan orang-orang yang hadir mendengar apa yang dikatakan Yun Yuyu, ekspresi mereka berubah. Orang-orang di puncak gunung terkejut mengetahui bahwa Su Mo dan Nyonya Su Chi adalah teman. Murid-murid dari MT Sky Sek tampak murung dan hati mereka tenggelam ketika mereka mendengar bahwa Su Mo dan Yun Yuyu adalah teman. Jika Yun Yuyu keluar untuk melindungi Su Mo, mereka tidak akan bisa membunuhnya. Nona Su Chi, Sekte Langit Kosong kami sedang membalas orang-orang kami. Saya harap Anda tidak ikut campur. Kata Li Hentian, dia hanya bisa membuju Yun Yuyu dan jika dia menolak untuk mendengarkannya, dia harus berurusan dengan Su Mo di lain waktu. Bagaimanapun, Yun Yuyu memegang posisi khusus dan dia tidak mampu menyinggung perasaannya. Jika dia mengabaikannya dan melanjutkan Kilingel Su Mo, dia akan masuk ke air panas karena dia akan masuk ke suku Sun Moon di masa depan. Itu benar, Yuyu. Anda tidak boleh terlibat dalam perseteruan antara Sekte Langit Kosong dan Sekte Jalan. Dia bukan siapa-siapa. Mengapa Anda membiarkan dia menodai reputasi Anda? Leng Xie setuju dengan apa yang dikatakan Li Hentian. Dia mengatakannya dengan cara yang cerdik, menyiratkan bahwa Yun Yuyu akan ikut campur jika dia membantu Su Mo. Yun Yuyu mengerutkan alisnya ketika dia mendengar apa yang dikatakan Leng Xie. Dia tidak menyangka Leng Xie setuju dengan Li Hentian alih-alih membantunya. Namun, dia tidak akan membiarkan kecelakaan menimpa Su Mo karena dia masih memiliki banyak hal yang ingin dia ketahui darinya. Li Hentian, demi aku, kuharap kau membiarkan masalah ini selesai sekarang. Kata Yun Yuyu setelah dia menarik napas dalam-dalam. Dia memandang Li Hentian dengan tatapan tegas yang tidak akan membuatnya menolaknya. Ini, ketika Li Hentian mendengar apa yang dikatakan Yun Yuyu, dia ragu-ragu. Meski sudah mengamuk, dia tidak menunjukkannya. Baiklah, hari ini, saya akan melepaskannya demi Anda. Namun, itu hanya untuk saat ini. Petik 2. Setelah beberapa saat, Li Hentian mengangguk dengan enggan. Karena Nyonya Su Chi telah memaksanya, dia harus menyerah padanya. Namun, dia hanya akan melakukannya untuk saat ini. Setelah mereka keluar dari tempat ini, dia akan terus mengejar kehidupan Sumo. Bagaimanapun, dia tidak akan membiarkan Sumo keluar dari pemakaman setan kuno hidup-hidup. Terima kasih. Ketika Yun Yuyu mendengar apa yang dikatakan Li Hentian, dia menangkupkan tinjunya ke arahnya. Dia tahu bahwa dia telah menempatkan dirinya dalam posisi yang canggung karena membela Sumo. Saat itu, wajah Leng Sye menjadi gelap. Dia tidak pernah berharap Yun Yuyu begitu peduli pada Sumo. Dia telah mencoba menghalangi dia dan Li Hentian memintanya untuk tidak ikut campur dalam masalah ini, tetapi dia masih bersikeras untuk melindungi Sumo. Leng Sye merasa Yun Yuyu dan Sumo memiliki hubungan yang spesial. Leng Sye kemudian menoleh untuk melihat Sumo yang jauh dan memberinya ekspresi jijik. Dia kemudian berteriak dengan dingin, kamu, kamu telah menyelamatkan hidupmu. Datang dan sujud untuk berterima kasih padanya. Petik 2 suara Leng Sye terdengar mendominasi dan dia mengharapkan Sumo melakukan apa yang dia katakan. Terima kasih telah menonton!